Sudah siap ya, pastikan selalu ready, sebentar lagi acara ini kita akan mulai, nanti akan langsung di moderatori oleh Bapak Edy Junaidi. Oke, silahkan Pak Edy Junaidi untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar institusi mahasiswa SDMik Pranate Indonesia dan SDBA Sipto Hadi Pranoto. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai kegiatan sekitar institusi dengan tema peluang kerja dan peran manajemen mutu dalam transformasi kita yang dilaksanakan secara online, baik untuk mahasiswa SDMik Pranate Indonesia dan SDBA Sipto Hadi Pranoto. Mudah-mudahan semua peserta sudah siap semua dan sehat semuanya. Sudah siap semuanya? Siap, siap, siap. Insya Allah kita akan mulai, mohon maaf kalau yang semula di jadwal akan dimulai jam 29, karena masalah tenis kita baru akan dimulai. Baik, tidak panjang lebar, mari kita sama-sama buka kegiatan ini secara bersama-sama. Pak, suaranya jauh Pak, suaranya jauh. Yang kedua, yang kedua, yaitu sambutan-sambutan yang akan dicapaikan. Sorry Bapak, suaranya jauh Pak. Yang kedua, SDMik Pranate Indonesia dan dari pihak Yayasan. Baik, untuk yang pertama, mari kita sama-sama dengarkan untuk kegiatan kegiatan ini, yaitu sambutan yang pertama dari kedua Pak Tana yang akan dicapaikan oleh Bapak Dr. Andes Rusli Putih MM. Kepada Pak Rusli, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Edi Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehingga sukses kegiatan ini. Terima kasih. sopan ya gak sopan lagi teman-teman tolong rimus teman-teman tolong saya ulangi mungkin tadi gak jelas yang saya hormati Ibu Ketua Yasan serta sorry pak suaranya kemudian Ibu Ketua STB ACAP kemudian para Wakil Ketua baik itu di SDMIC maupun di STB ACAP serta Bapak Ibu Kaprodi di dua institusi perlu saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa kegiatan seminar ini adalah seminar institusi para dengannya di SDMIC dan STBA di bawah Yayasan Manitmen Informatika Indonesia dan kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa cuma saya melihat dari keseluruhan mahasiswa seribu lebih yang bisa mengikuti hanya 500an mahasiswa artinya masih ada yang belum memahami artinya saya selaku pembina mahasiswaan mungkin ke depannya akan saya selesai selesai lagi sehingga pemahaman tentang seminar-seminar ini diikuti oleh keseluruhan karena ada dua seminar yang wajib itu yaitu yang pertama itu seminar institusi kemudian seminar di setiap prodi tujuannya adalah untuk bagi seluruh mahasiswa menyesuaikan dengan materi-materi kuliah teknologi yang terkini sekarang sehingga tidak hanya dapat dari bangku kuliah tetapi dapat juga informasi-informasi dan teknologi informasi ataupun hal-hal yang lain bagi mahasiswa kalau kita kuliah kan berbeda dengan seminar umumnya seperti ini kemudian seminar ini adalah syarat salah satu syarat untuk kebutuhan nanti kalau mahasiswa di setiap akhir itu mengajukan baik itu apa namanya tugas akhir untuk diploma tiga kalau S1 adalah skripsi yaitu syaratnya yang harus dikumpulkan minimal itu 6 minimal mungkin ke depannya mungkin bisa 7 nah selain daripada sertifikat BKKMB dan KMS dan kuliah pengelapangan nah ini yang memang saya sendiri sangat menyayangkan tentang pemahaman bagi mahasiswa kemudian ke depan bisa mengikuti semuanya kemudian daripada itu yang sekarang perlu saya sampaikan yang mengikuti kegiatan ini hanya baru bisa 430 sekian mahasiswa mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dari awal sampai dan akhir jadi kita mulai dari jam 9 sampai dengan jam 15 sore nantinya ada break selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman maswa untuk bisa mengikuti dengan baik kemudian dipahami kemudian nanti kalau bisa banyak bertanya karena yang kita hadirkan adalah pakar-pakarnya yang yang pertama pertama kan untuk bursa kerja ke Jepang nanti bisa kalau yang mau orang IT juga orang bahasa juga kan bisa ke sana nanti tanyakan kepada pembicaranya kemudian selanjutnya tentang orang IT baik itu alumni yang pertama itu alumni dari mahasiswa perantai Indonesia kemudian yang kedua dari siap luar nanti silahkan Anda bisa banyak bertanya jangan hanya mendengar saja kalau ada respon dua arah komunikasikan nanti Anda lebih banyak tahu untuk itu saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini maaf dila mana panitia ada yang mungkin masih kurang dalam memberikan layanan kepada peserta kegiatan ini terima kasih selamat masih lagi saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh walaikumsalam gua gak ada suaranya gak ada suaranya terima kasih mohon di baik terima kasih kepada Pak Ruswi Buteh sebagai ketua pelaksana yang telah menyampaikan sambutan yang pertama selanjutnya kita dengarkan sambutan yang kedua dari ketua SDMik peranata Indonesia Bapak Doktandes Haris Subagio MMMPD kepada Pak Haji Haris Subagio waktu dan tempat kebersihan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mengadakan kita akan mengadakan seminar institusi untuk Stimik Perantahan Indonesia dan STBA Cepto Haji Pranoto Kegunaan dari seminar ini adalah kita menggali pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang memberikan materi yang kedua adalah menambah ilmu pengatuan kita untuk menongsong masa depan yang lebih baik seluruh mahasiswa tahun-tahun yang akan datang kita akan mengalami era digitalisasi dan kemampuan-kemampuan mahasiswa akan digali dengan etiket adab dan teknologi yang harus kita kuasai saya berharap pada seluruh mahasiswa tahun yang akan datang akan berbeda jadi kalau mahasiswa itu masuk tahun 2017 berarti servitikat yang dipakai untuk skripsi maupun tugas akhir dimulai tahun 2017 kalau mahasiswa masuk tahun 2020 maka servitikat yang dipakai untuk penyusunan skripsi dan tugas akhir adalah mulai tahun 2020 jadi tidak bisa mahasiswa tahun 2020 memakai servitikat seminar tahun 2019 tidak bisa jadi harus dipakai berdasarkan angkatan tahun akademik mahasiswa itu masuk jadi setiap mahasiswa minimal adalah 5 servitikat 5 servitikat untuk S1 dan 4 servitikat untuk diploma 3 saya berharap pada seluruh mahasiswa bisa mengikuti acara ini dengan baik dan semoga bermanfaat saya berharap tolong ikuti sampai selesai yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada ketua pelaksana seminar yang kedua pada Bapak Ketua Pembina YASAN yang ketiga pada Ibu Ketua YASAN yang keempat pada Ibu Ketua SDBA para Kaprodi dan para WAKA 123 dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim seminar institusi istimik Pranata Indonesia dan SDBA Jepta Jepta Jeproto secara resmi dibuka terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Dhani Dhani Baik terima kasih Bapak Pranata Sadiar Sipadil FNMD Selamat yang telah memberikan sambutan dan sekaligus baik untuk selanjutnya Bapak Pembina YASAN sudah bergabung belum Ya sudah Baik Samputan selanjutnya adalah dari Pembina YASAN Manajemen Informal Bisa Bapak Dokter Siprodi Cipro Hadi Pranata MSI Kepada Bapak Dokter Siprodi Waktu dan tempat kami berselera Baik Terima kasih Pak Edi Cunedi M Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Yang saya hormati Ketua Yayasan Manajemen Informatik Indonesia Ibu Medi Tidin Herawati MPD Yang saya hormati Bapak Dokter Andesari Subagio MM MPD Bapak Ibu Jajaran Silitas Akademika Anak-anakku Mahasiswa Yang berbahagia Alhamdulillah Pada hari ini Kita bersama-sama Mengikuti Kegiatan seminar Pelaksanaan Kegiatan Seminar Yang sudah Dijadwalkan Bahwa Satu tahun Satu kali itu Kita melaksanakan Seminar Institusi Dan setiap 6 bulan sekali Itu ada Seminar Program Studi Saudara-saudara Sekalian Saya sebagai Pendiri Penyelenggara Perguruan Tinggi Menyampaikan Ucapan Selamat Mudah-mudahan Semuanya Sehat Saya hanya Akan Memberikan Tentang Pemahaman Tridharma Perguruan Tinggi Didirikannya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Pranat Indonesia Dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cipto Hadi Pranoto Kita Mengacu Kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Memperkuat Bahwa Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Wajib Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Apa Saja Tridharma Perguruan Tinggi Itu Tridharma Perguruan Tinggi Itu Meliputi Tiga Hal Yang Dilaksanakan Tidak Hanya Oleh Mahasiswa Tetapi Semua Civitas Akademika Ini Harus Betul-betul Dilaksanakan Dan Sifatnya Wajib Yang Pertama Kita Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran Kenapa Kita harus Melaksanakan Pendidikan Pengajaran Karena Investasi Utama Di dalam Kehidupan Manusia Itu Kita Harus Melaksanakan Pendidikan Sebagaimana Allah Memberikan Wahyu Kepada Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Yaitu Yang pertama Kali Adalah Ikro Bacalah Kunci Dasar Manusia Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang Welfast Yang Sejahtera Adalah Belajar Dari Semenjak Kita Lahir Sampai Kita Nanti Di Alam Menjelang Akhir Saudara Saudara Sekalian Konsep Pendidikan Dan Pengajaran Tentu Ini Sesuai Dengan Program Studi Masing-masing Program S.A.W. Anda Harus Menyelesaikan Selama Empat Tahun Kurang Lebih 154 SKS Atau Minimal 145 Atau Sesuai Dengan Ketentuan Yang Sudah Berlaku Bahwa Konsep Pendidikan Ini Wajib Anda Laksanakan Proses Perkuliahan Anda Laksanakan Dengan Sebaik-baiknya Dengan Harapan Dengan Anda Melaksanakan Pendidikan Dan Pengajaran Maka Anda Memiliki Kemampuan Yang Biasa Disebut Dengan KIM Yaitu Punya Kreativitas Punya Inovatif Dan Memiliki Kemandirian Sehingga Diharapkan Setiap Mahasiswa Yang Belajar Secara Sadar Mampu Merealisasikan Menerapkan Ilmu Pengetahuannya Di Lingkungan Masyarakat Umumnya Sehingga Diharapkan Bangsa Kita Akan Menjadi Bangsa Yang Maju Tidak Tertinggal Dengan Bangsa Bangsa Lain Dan Tentu Ini Pun Juga Akan Membangun Diri Kita Membangun Keluarga Kita Membangun Masyarakat Sehingga Kita Diharapkan Akan Menjadi Masyarakat Yang Sejahtera Kemudian Yang Kedua Selain Daripada Pendidikan Dan Pengajaran Wajib Harus Dilakukan Dalam Civitas Akademika Yaitu Kita Melaksanakan Sebuah Penelitian Dan Pengembangan Apa Itu Penelitian Penelitian Adalah Menemukan Konsep Menemukan Teori Menemukan Informasi Yang Tepat Dalam Rangka Untuk Mengambil Keputusan Sehingga Setiap Keputusan Ini Mampu Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Terjadi Dalam Kehidupan Masyarakat Sehingga Dengan Keputusan Yang Kita Peroleh Diharapkan Kita Berupaya Untuk Menyelesaikan Masalah Apa Itu Keputusan Dari Hasil Kita Menemukan Teori Pun Juga Kita Dari Hasil Mendapatkan Penelitian Itu Tentu Kita Pahami Bahwa Keputusan Merupakan Sebuah Reaksi Alternatif Solusi Yang Mengandung Unsur Resiko Untuk Menyelesaikan Sebuah Masalah Pasti Ada Resikonya Maka Dalam Penelitian Itu Biasa Dalam Konsep Sosial Itu Kita Punya Kontingensi 0,05% Kemelesetan Kita Dalam Melakukan Penelitian Sehingga Diharapkan Bahwa Kita Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Terjadi Apa Itu Masalah Masalah Adalah Kesenjangan Antara Harapan Dan Kenyataan Sehingga Diharapkan Dengan Penelitian Dan Pengembangan Kita Menyelesaikan Permasalahan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kemudian Yang Ketiga Adalah Melaksanakan Pengabdian Bagi Masyarakat Kita Wajib Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Kita Harus Turun Kepada Masyarakat Untuk Menerapkan Apa Menerapkan Pendidikan Yang Kita Peroleh Di Perguruan Tinggi Kita Menerapkan Penelitian Yang Sudah Kita Dapatkan Kemudian Setelah Itu Kita Turun Kepada Masyarakat Apa Yang Dilakukan Kepada Masyarakat Kita Mengabdikan Ilmu Pengetahuan Kita Sesuai Dengan Program Studi Kita Contohnya Apa Saja Pengabdian Diri Kita Kepada Masyarakat Pertama Misalnya Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Atau Kuliah Pengenalan Lapangan Yang Kedua Melaksanakan Bimbingan Teknis Pembelajaran Kepada Masyarakat Kemudian Yang Ketiga Kegiatan Kegiatan Bakti Sosial Yang Tentu Sesuai Dengan Program Studi Yang Sekarang Kita Ampu Terus Bagaimana Dengan Hal Yang Lain Saat Ini Ada Kurikulum Kampus Merdeka Bahwa Hampir Semua Perguruan Tinggi Saat Ini Sudah Menerapkan Kampus Dengan Kurikulum Merdeka Kurang Lebih Antara 20 Sampai Dengan 40 SKS Kita Bisa Melaksanakan Kegiatan Penambahan Ilmu Di Luar Daripada Jalur Pendidikan Kita Bisa Antar Program Studi Bisa Antar Kampus Baik Dalam Negeri Ataupun Luar Negeri Sehingga Diharapkan Dengan Pengabdian Kita Kepada Masyarakat Tentu Masyarakat Akan Mendapatkan Kedupan Lebih Baik Sehingga Masyarakat Akan Maju Sehingga Dengan Kemajuan Masyarakat Kita Akan Mendapatkan Sebuah Kesejahteraan Bersama Baik Itu Saya Sampaikan Saya Berharap Bahwa Sivitas Akademika Sebagai Salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Diharapkan Bisa Meluluskan Para Mahasiswa Yang Memiliki Mahasiswa Yang Kreatif Inovatif Dan Mandiri Dengan Memiliki Kecerdasan Kecerdasan Kognitif Atau Keilmuan Afektif Memiliki Rasa Kasih Sayang Sesama Manusia Kemampuan Interistik Bagaimana Kita Mampu Beradaptasi Dengan Sebaik-baiknya Kepada Lingkungan Kita Menyelesaikan Semua Permasalahan Dan pun Juga Kita Meliki Keterampilan Kahlian Dengan Baik Sehingga Peluang Kerja Dimanapun Kita Berada Kita Mampu Untuk Dapat Memasuki Dunia Usaha Dan Dunia Kerja Pun juga Mampu Ikut Bangun Masyarakat Mohon Maaf Atas Segara Kurangan Di Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Pembina kita Bapak Yayasan Manajemen Informatika Indonesia Bapak Dokrata Sisi Rodi Cipto Adi Pranoto MSI Dan Semoga Apa yang disampaikan Menjadi penyemangat Buat semuanya Buat dekatan mahasiswa Baik SDP Pranata Indonesia Maupun SDP A Cipto Adi Pranata Indonesia Baik Selanjutnya Marilah kita sama-sama Memasuki acara inti Yakni penyampaian materi-materi Kegiatan seminar institusi ini Sekali lagi Bahwa seminar institusi hari ini Untuk Mahasiswa SDP Peran Atenosa Dan SDP A Cipto Adi Pranata Mengambil tema Luang kerja Dan peran manajemen mutu Dalam transformasi digital Baik Untuk Teknis pelaksanaan Kami serahkan langsung Kepada Bidang acara Yaitu Bapak Imam Jainuddin S.KoM Pada Pak Imam Waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua terima kasih kepada Bapak Edi Junaidi selaku sesi pengantur acara dan yang saya hormati kepada Ketua Estimik Peranak Tenggara Indonesia Bapak Dukat Andres Haji Haris Subago MMMPD yang telah bergabung pada kesempatan kali ini dan terima kasih pula pada Ketua Yayasan Manajemen Peranak Tenggara Indonesia Ibu Hajar M.T. Tidawati MM dan yang saya memuliakan Bapak Pembina Yayasan yang baru saja memberikan sambutan Bapak Dukat Andres Haji Sodi Cipto Adi Pranoto MSI dan anak-anakku sekalian mahasiswa-mahasiswi SMI dan STPA Cipto Adi Pranoto saya disini akan menyampaikan terkait beberapa hal aturan runtutan yang harus kita sepakati bersama karena di awal-awal biasanya saat seminar banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita berikan oke langsung saja untuk yang pertama semua informasi sudah saya berikan melalui grup grupnya seminar institusi 2023 jadi informasi satu pihak artinya satu pihak ini sementara waktu untuk sesi chat dari sisi anggota grup tidak kami izinkan karena nanti akan menutup informasi-informasi sebelumnya biasanya gitu baru di akhir-akhir itu banyak yang nanya Pak mau daftar hadir Pak mau ini Pak mau itu Pak linknya mana karena tertutup link chat oleh teman dan rekan-rekannya lalu yang selanjutnya bahwa seluruh peserta baik itu panitia yang ada di dalam grup tersebut apabila sudah dinyatakan usai dalam proses sesi acara maka silahkan meninggalkan atau leave group di seminar tersebut karena selanjutnya grup tersebut akan saya hapus jadi bagi yang sudah selesai mengikuti seminar ada dua yaitu leave dari Zoom dan yang kedua leave dari WhatsApp group jadi bisa dipahami oleh semua peserta dan semua panitia ataupun materi nah ada pun panduan teknis yang ingin saya bacakan saya hanya sedikit mengulang dari share yang sudah saya berikan yang pertama pastikan perangkat komputer laptop ataupun ponsel itu tersambung dan terkoneksi di internet jadi mohon akses ini bisa digunakan secara maksimal jadi dipersiapkan secara maksimal yang kedua aplikasi yang akan digunakan untuk seminar ini adalah Zoom Cloud Meeting jadi pastikan kalian sudah menginstall dan mengupdate di versi terakhir Zoom Meeting oke lanjut link akses seminar dikirimkan melalui grup WA jadi semua linknya karena masih ada yang juga chat secara pribadi ke saya mana linknya mana daftar hadirnya jadi semuanya basically adalah grup WhatsApp pertanyaan terus yang selanjutnya jika ada peserta yang sampai satu jam sebelum seminar belum mendapatkan kode akses silahkan bisa hubungi saya atau meminta kepada temannya oke nah yang kedua yang selanjutnya yang kelima ubah virtual background Zoom ya itu silahkan diubah jika bisa ada beberapa smartphone ternyata dari hasil evaluasi ada yang bisa ada yang enggak ya jadi itu diabaikan saja kalau memang tetap tidak bisa ya yang terpenting adalah tinggal kita memberikan materi lalu oke yang kedua yang keenam akses masuk bagi perserta dibuka 30 menit sebelum dimulainya acara jadi setelah pembacaan aturan ini maka nanti yang akan masuk itu akan menjadi waiting list ya waiting list untuk diizinkan atau tidaknya bisa masuk ke ruang Zoom jadi kemungkinan besar saya juga sudah bisa mengaksesnya nah ini akan terus bertambah ya kemungkinan besar akan bertambah dan di grup yang Zoom yang sudah kita berikan itu bisa menampung kurang lebih seribu user jadi mudah-mudahan di seminar ini bisa seluruhnya bisa bergabung lalu perserta di mohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan seminar berlangsung karena akan mengganggu seluruh peserta yang lain yang mengganggu pembicaraan jadi mohon untuk selalu mute saat baik itu ada materi ataupun ada yang lain sedang berbicara mohon untuk di mute nah kami di sisi admin apabila tidak di mute maka akan kami keluarkan dari grup misalnya sudah kami mute dua tiga kali maka jika masih terjadi hal-hal seperti itu maka akan kami keluarkan dan nanti masuk lagi jadi waiting jadi waiting list yang harus kami evaluasi oke terus perserta menulis kehadiran melalui google form yang sudah saya berikan dan ingat google form ini akan saya share dan bisa aktif sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan jadi ada yang masih bertanya pak saya gak bisa akses pak saya ini memang kami belum mengizinkan untuk daftar hadir karena jangan sampai nanti cuma isi daftar hadirnya saya ngurus sertifikatnya tapi materinya gak ikut nah itu juga sangat disayangkan gitu ya terus ketika seminar berlangsung perserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kontak chatbox zoom jadi jangan kontak chatbox zoomnya itu buat daftar hadir ya salah ini dari tadi ada yang absen pak npm sekian nama sekian itu bukan daftar hadir alhasil memicu rekan-rekan atau mahasiswa yang lainnya untuk ikut posting waduh ini isinya nanti daftar hadir ingat ya chat itu bukan isi daftar hadir daftar hadir ada sesi atau google form berikutnya sebagai evaluator oke terus moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas seminar jadi yang tadi saya sampaikan apabila melanggar apabila gak meng-mute nah ini seperti ini contohnya nih ya kan Adir Ali ini mulai gak mute nah nanti saya mute ya berkali-kali gak mute lagi maka akan saya keluarkan oke ya jadi mohon berhati-hati saat baik itu biasanya memegang handphone nah harapannya sih kalau misalnya kita sedang seminar handphone itu jangan dikantongin jangan tersentuh jangan terpegang udah tinggal dipantangin saja karena kadang-kadang kita mencet-mencet yang lain hasil justru malah membuka sesi apa namanya sesi obrolan terus materi seminar dapat diakses paling cepat H plus 1 seminar website resmi peranantaindonesia.ac.id ya oke nah yang terakhir bagi yang mengajukan sertifikat dapat kami kirimkan melalui apa namanya sistem informasi akademik khusus untuk perserta dan mahasiswa perananta indonesia dan sumber datanya akan kami ambil dari google form yang sudah diisi jadi pastikan kode NPM jangan sampai salah ya jangan sampai nanti NPM temannya dimasukin padahal kita ikut seminar dari awal sampai akhir oke mungkin itu beberapa aturan yang perlu dan coba kita sepakati sekali lagi bagi yang tidak berkepentingan ya berkepentingan untuk berbicara mohon untuk selalu pada posisi mir mungkin itu saja saya akhiri bila taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi ke Pak pembawa acara Pak Edi silahkan baik terima kasih Pak saya laku pemandu acara yang akan menjadi moderator di kegiatan materi hari ini baik kita sambil kami ikuti materi yang pertama yaitu tentang tantangan dan peluang kerja di Jepang ini sangat penting sekali materi ini dan sangat bagus buat semua mahasiswa tidak hanya masuk STBA tapi juga STM bahwa di Jepang tidak penuh kemungkinan bahwa ITID kita dan ITID kita sangat dibutuhkan di sana baik untuk Pak Suhardi Anto sudah bergabung belum Pak Suhardi Pak Suhardi Anto untuk materi pertama siap Pak sudah Alhamdulillah sudah bergabung baik selamat datang gimana Pak selamat pagi Pak selamat pagi Pak selamat datang dan selamat selamat datang selamat datang silakan Pak tidak panjang lebar silakan baik rekan-rekan seluruh mahasiswa baik STMIC dan STBA Cipto Adi Berantau mari kita sama-sama simak materi yang pertama di kegiatan seminar peluang kerja dan peran manajemen mutu dalam transformasi digital yang materi pertama khususnya topiknya adalah tantangan dan peluang kerja di Jepang yang akan disampaikan oleh Bapak Suhardi Anto baik Pak Suhardi Anto silakan waktu dan tempat silakan silakan Pak Imam untuk menjadi moderator baik terima kasih ya sudah saya set kohos Pak Herdi bisa di ini baik sebentar Pak saya siapkan masukkan materi dulu ya ya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Edi, Junedi sebagai MC Pak Imam ya, tadi sebagai moderator kalau nggak salah tadi Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan atau Bapak Pembina disini yang saya catat tadi Pak Yusroi Kemudian saya nggak sebutkan satu persatu, mohon maaf Bapak Karena kondisinya pagi ini memang agak kredit kita ini orang lapangan Jadi bahkan pagi hari ini pun kita dalam kondisi memantuk kegiatan rekrutmen Kepada seluruh manajemen systemic pranata Bapak Ibu yang saya hormati wabarakatuh khusus kepada semua peserta Khususnya ada adik-adik mahasiswa yang luar biasa Yang semoga setelah mengikuti ini Tujuan utamanya adalah ingin sukses Kita doakan mudah-mudahan semuanya sukses Amin Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suaranya sudah cukup jelas Supaya nanti Jelas Pak Jelas Pak Jelas Pak Jelas Pak Jelas Baik, baik, baik Terima kasih Saya mengawali dengan menjelaskan tentang saya terlebih dahulu Saya Suhari Anto, ketua forum BKK Kota Bekasi Yang tadi dihubungi Pak Rusli untuk menyiapkan Ya materi Supaya tidak masuk suara, supaya saya fokus Kebetulan ini tempatnya di tempat orang ini Di kantor orang, kebetulan saya dalam perjalanan untuk memantuk kegiatan rekrutmen Teman-teman semuanya, bahwa materi yang saya berikan ini Jangan dilihat isinya kok seperti Apa namanya, untuk anak SMK misalnya Tapi nanti kita akan korelasikan dengan Mahasiswa yang tujuan utamanya setelah lulus adalah Punya kemandiran finansial Dan sukses Dan saya berharap semua nanti bisa sukses di usia muda Bapak Ibu yang saya hormati Saya tadi masuk itu pas Bapak Pembina Yayasan menyampaikan materi Saya sangat tertarik sama yang beliau sampaikan tadi Ada istilahnya tadi kalau tidak salah itu Kim, kreatif Memang kita semua harus kreatif Kemudian inovatif Kemudian yang terakhir mandiri Nah, mandiri ini yang kelihatannya agak susah Bagi kita-kita yang tidak terbiasa Apa namanya, hidup Di lapangan Karena kita rata-rata ini hidup Di dalam bayang-bayang orang tua Bahkan generasi muda sekarang Tidak hanya SD, SMP, SMK Tetapi mahasiswa pun Karena saya juga punya anak mahasiswa itu Masih generasi rebahan Dan ini harus mindset seperti harus kita ubah Karena tantangan ke depan ini sangat besar Kita harus tangkap itu peluang Agar kita termasuk di dalamnya orang-orang yang punya kesuksesan Tadi disampaikan sama beliau Sederhana, tetapi ini luar biasa Buat adik-adik mahasiswa semuanya terutama Bahwa yang pertama Diajarkan oleh Nabi itu ikhrok memang benar Kita harus belajar Belajar dari A sampai Z Tetapi Tidak semuanya kita masukkan ke kepala kita Tapi kita harus mengerucut Sesuai dengan kebutuhan di lapangan Sesuai dengan kebutuhan di lapangan Kemudian Tadi sampaikan beliau juga Riset Riset di pasaran itu artinya kita tengok kanan-kiri Tetangga saya ini Nganggur apa kerja Kerjanya di mana Ya kok nganggur kenapa Kalau kerja gajinya berapa Secara ekonomi ada perubahan apa tidak Apakah masih sama saja Padahal tetangga saya ini Atau tetangga saya ini Pendidikannya seperti apa Kuliah tetapi kok Enggak ada pertumbuhan ekonomi Ini kita riset Kita coba seliti Kita coba lihat Kemudian kita ambil keputusan Kita ambil keputusan ya Untuk Apa namanya Membangun kepribadian Agar Seperti yang kita harapkan Tentunya untuk menuju kepada kesuksesan Kemudian tadi disampaikan Saya garis bawahi juga Bahwa di Stemik Pranata ini Bahkan Mungkin seluruh kampus ya Ada istilah Kurikulum Merdeka Nah kurikulum Merdeka Kalau tadi disampaikan Oleh Bapak Pembina Ya San Diberikan alokasi waktu Sekitar 20 sampai 40 jam Ini saya kira Sangat luar biasa Sangat besar peluang Dari masing-masing kita Para mahasiswa ini Untuk ekspresi Untuk mengimplementasikan Daripada KIM tadi Yang beliau sampaikan Tapi dari semua Yang kita lakukan Saat ini Kita usahakan Bahkan mungkin Adik-adik yang kerja Sambil kuliah Dan seterusnya Dan mungkin Kapan kita buru-buru lulus Saya kira bukan Buru-buru lulus ya Tetapi bagaimana Kita di tengah-tengah Perjalanan ini Buru-buru Bisa sukses Begitu Meskipun masih kuliah Tetapi sukses Jadi Tadi yang sampaikan Yang terakhir beliau Saya ulang lagi Karena ini kita Berangkat dari situ Yaitu Bagaimana kita Membangun sukses Tetapi Teman-teman Adik-adik masiswa Jangan sampai sukses itu Datang ke kita Ketika kita sudah Usia 60 tahun Kita bangun sukses Dari sekarang Pumbung masih muda Bagaimana caranya Nah ini kita Sama-sama Melakukan renungan Dari materi yang ingin Saya sampaikan Bayangkan Adik-adik ini Masih Berangkat dari SMK Atau Mendalami Waktu SMA SMK Apakah seperti ini Saya pikirkan Kira-kira seperti itu Jadi SMK sendiri Adik-adik masiswa Jangan sampai nanti kita SMK lulus kerja Penghasilannya lebih gede Dari kita Sebagai masiswa Jangan sampai seperti itu Jadi SMK Yang Di Kota Bekasi Ini Setiap tahun Meluluskan Tidak kurang dari 25.000 Lulusan Di kabupaten Di dalam ruang ini Juga ada teman saya Kabupaten dari Mitra Industri Ya Pak Muslim Itu menyampaikan ke saya Sekitar 50.000 Lulusan Sangat besar Dan ini semua Ingin kerja Ingin semua Menginginkan Kemandirian Finansial Dan itu Saya kira Sesuai dengan Tujuan Didirikannya Sekolah-sekolah Kejuruan Vokasi Yaitu untuk Menghasilkan lulusan Lulusan yang memiliki Kemandirian Finansial Jadi masalah Bagaimana Kita Apa namanya Ini Jadi gerak Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Kemandirian Finansial Ini Ini kenapa Gerak Sendiri Oke Teman-teman Jadi Di sini Ada Ekspektasi Ada Harapan Dari kita Semua Ya tentunya Harapan kita itu Hidup itu indah Siapa yang gak Pengen hidup indah Ya Hidup itu Enak Bisa tidur Nyenyak Yang jadi Kenyataan adalah Kita banyak tidur Nyenyak Tetapi Begitu bangun Sedih Karena ingin Kopi Tidak ada kopi Di rumah Ingin Ke kampus Tidak ada Kendaraan Buat ke kampus Atau hujan-hujan Teman kita Punya Kendaraan Yang Tidak kena hujan Kita kena hujan Ya ini Harus kita pikirkan Dari sekarang Ya dari ekspektasi Yang kita harapkan Ini Kenyataannya Ya kenyataannya Teman-teman Mudah-mudahan Gak bapak Ini Kenapa Ya bisa Nah ini Teman-teman Ini Teman-teman Kita Melakukan riset Tadi yang disampaikan Bapak Pembina Yayasan Kita itu Riset Dan ini Nyata Ini Nyata Dan harus Kita renungkan Karena Mahasiswa itu Satu tingkat Di atas SMK Bahwa Dalam Satu malam Satu malam Ini kita Riset Ini kita Laksanakan Dalam Satu malam Dalam Satu malam Kita Kita Laksanakan Sorry Halo Halo Pak Siap Siap Apa Suara Saya Gak Kedengeran Pak Dengar Pak Kedengeran Pak Bisa Selanjut Lanjut Ya Kalau Ada Suara Kita Jadi Gak Fokus Teman-teman Mahasiswa Adik-adik Mahasiswa Kita Memang Kalau Sudah Mahasiswa Berteman Nggak Apa-apa Nanti Ketemu Sama Pak Suar Kita Bisa Diskusi Dimanapun Sambil Ngopi Bareng Gak Apa-apa Ketemu Pak Suar Sama Sama Nanti Bisa Diskusi Lagi Lebih Panjang Jadi Teman-teman Mahasiswa Dalam Satu Malam Kita Lakukan Riset Salah Satu Perusahaan Itu Ketika Kita Buka Untuk Melakukan Recruitment Itu Sampai Muncul Data Ini Sangat Detail Mulai Dari KTP Sampai Alamat Nomor HP Pendidikannya Bahkan Disini Ada Juga Yang S1 Juga Ada Disini Beberapa Tetapi Ingin Ambil Bagian Ternyata Dalam Satu Malam Sampai Terjadi 14.523 Jawaban Kita Langsung Closing Kita Langsung Tutup Teman-teman Tau Di Google Form Itu Bisa Ditutup Langsung Kemudian Lebih Gila Lagi Pada Perusahaan Yang Lain Kita Lakukan Open Recruitment Kita Menjaring Apa Namanya Kandidat Itu Tidak Kurang Dari 30.000 Hanya Dalam Waktu Satu Malam Coba Kita Bayangkan Seperti Ini Tidak Sampai Satu Malam Dengan Media Yang Kita Miliki Yang Tidak Terlalu Besar Kita Punya Media Sosial Tidak Seperti Atta Halilintar Yang Followernya Sampai Puluhan Juta Kita Hanya Berapa Puluhan Ribu Paling Follower Kita Itu 30.000 Lebih Dalam Waktu Satu Malam Untuk Apa Mereka Masuk Kesini Untuk Berkompetisi Mendapatkan Satu Perusahaan Yang Satu Perusahaan Itu Kemungkinan Hanya Merkrut Sampai Kontrak Kerja Itu Tidak Terlalu Banyak Tidak Lebih Dari 100 Bahkan Mungkin Kisaran 50 Tetapi Yang Mendaftar Segini Banyak Ini Patut Kita Renungkan Dunia Kerja Yang Sesungguhnya Terima kasih Teman Teman Kita Melihat Secara Global Di Indonesia Kita Melakukan Perhitungan Ini Berdasarkan Data Statistik Bahwa Dari Yang Ada Jumlah Pengangguran Di Indonesia Tahun 2021 Nanti Kita Komparasi Dengan Tahun 2022 2021 Itu Kenapa Kita Ambil Potret Ini Kita Ambil Karena Saat Itu Sedang COVID Jadi Benar-benar Perusahaan Terpukul Dan Banyak Karyawan Yang di PHK Intinya Seperti Itu Dan Lulusan SMA Yang Anggur Itu 2.500.000 SMK Yang Anggur 2.000.000 Lebih Kalau Kita Sebagai Akademisi Coba Mengotak-atik Rata-rata Gaji Seluruh Indonesia Sudah Termasuk Lemburan Kalau Gaji Pokok Di Rata-rata Itu Sekitar 2.700.000 Tapi Kalau Sudah Pakai Lembur Kita Rata-rata 3.000.000 Per Bulan Maka Potensi Per Bulan Yang Hilang Itu 13.000.000 Lebih Dan Ini Luar Biasa Bisa Memutar Perekonomian Kita Kalau Pertahun Bagaimana Karena Kontrakerja Itu Rata-rata 6.000.000 Potensi Yang Hilang 165.000.000 Triliun Kalau Ini Kita Lihat Dari Data Statistik Tahun 2021 Kemudian Kita Coba Lihat Data Statistik Tahun 2022 Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Itu Orang Itu Peragustus Kemarin Berapa Bulan Yang Lalu 7-8 Bulan Yang Lalu Tentunya Yang Digaung-gaung SMK Penyumbang Pengangguran Tertinggi Karena Memang Jumlah SMK Sesuanya Tadi Saya Sampaikan Banyak Sekali Alumni Pertahun Itu Di Kabupaten Kota Saja Bisa 75.000 Makanya Pantes Kalau Dikatakan Penganggur Tertinggi Karena Jumlahnya Sangat Besar Dengan Asumsi Gaji Yang Sama Seandainya Satu Bulan Tiga Juta Dengan Lemburan Maka Potensi 25 Triliun 303 Triliun Pertahun Ini Hilang Dan Ini Harus Berarti Perenungan Kita Bersama Teman-teman Sebagai Mahasiswa Yang Lebih Di Secara Pemikiran Di atas SMK Namun demikian Sebagai Analog Jumlah Pengangguran Yang Sangat Besar Ini Saya Tidak Detelkan Kalau detail Ini Pasti Panjang Ceritanya Di Kabupaten Kota Bapak Ibu Kalau Kalau Kita Mengacu Dari Data Statistik Di Kabupaten Setidaknya Ada 220.000 Pengangguran Tahun Kemarin Kemudian Di Kota Bekasi Itu 161.000 Jadi Kalau Di total Itu Sekitar 380.000 Pengangguran Jumlah Pengangguran Yang Banyak Ini Apakah Menunjukkan Bahwa Institusi Sekolah Atau Kampus Itu Jelek Semua Ternyata Tidak Dan Kita Sebagai Kampus Yang Tadi Saya Mendengarkan 6 Bulan Sekali Ada Seminar Harusnya Bisa Menjawab Tantangan Ini Bahwa Kita Termasuk Kampus Yang Meluluskan Mahasiswa Mahasiswa Yang Begitu Lulus Punya Kemandirian Finansial Yang Artinya Setelah Lulus Menjadi Orang-orang Yang Sukses Sukses Itu Sesungguhnya Dari Kita Sendiri Makanya Mindset Yang Tadi Dibangun Oleh Bapak Pembina YSN Luar Biasa Harus Kita Pegang Erat-erat Jangan Sampai Lepas Saya Kooperasi Dengan Salah Satu SMK Di Kota Bekasi Kebetulan Saya Tidak Punya Data Kampus Di SMK SMK Negeri Satu Katakan Seperti Itu Pada Tahun 2018 Keterserapan Di Industri Itu 72% Kira-kira Kemudian Tahun 2019 Itu 72% Juga Terun Sedikit Terun Sedikit Tetapi Untuk Yang Kampus Boleh Dikatakan Turun Turun Sedikit Ada Kenaikan Di Sisi Yang Warna Kuning Itu Adalah Wira Usaha Artinya Trend Kedepan Teman-teman Ini Bisa Masuk Dari Sisi Itu Jadi Memang Trendnya Kedepan Itu Wira Usaha Akan Terus Berkembang Karena Kita Bisa Berusaha Tanpa Harus Mengangkat Angkat Meja Untuk Jual Nasudu Tidak Perlu Membuat Warung Di Depan Rumah Untuk Jual Lontong Dan Sebagainya Cukup Kita Iklan Melayu Sopi Itu Nanti Dengan Sendirinya Customer Akan Datang Kemudian Memberdayakan Banyak Grab Dan Sebagainya Untuk Sama-sama Mendapatkan Finansial Nah Ini Sebagai Gambaran Saja Ternyata Ada Sekolah Ketika Dikelola Dengan Baik Kampus Ketika Dikelola Dengan Baik Akan Menghasilkan Lulusan Lulusan Sesuai Dengan Ekspektasi Dengan Keinginan Yaitu Menghasilkan Lulusan Lulusan Yang Sukses Sukses Di usia Muda Kita garisbawahi Bukan Sukses Di usia Tua Kalau Sukses Di usia Tua Tua Tidak Bisa Menikmati Teman-teman Semua Lalu apa yang harus kita persiapkan Jadi kita tidak Selama ini Mungkin Seperti yang Yang Kebanyakan Rasakan Atau Lakukan Yang namanya kuliah Itu kuliah saja Ya pokoknya kuliah Kemudian Belajar Yang di Kepala Yang dipikirkan Bagaimana Saya bisa mengumpulkan tugas Tepat waktu Bagaimana Saya dapat Nilai Ya Pernahkah Kita berpikir Ya Di tengah-tengah Kesibukan Kita belajar itu Kita korelasikan Dengan apa yang saya dapat Ya Untuk diri saya Untuk Kehidupan saya Ya Untuk mengangkat Kehidupan saya Karena Kebanyakan Kebanyakan Saya sampaikan Ya disini Bukan artinya Tidak semuanya Kebanyakan Ketika kita mahasiswa itu Ya Mahasiswa itu Sudah besar Secara fisik Mungkin lebih kuat Dari orang tuanya Ya Tetapi kenapa Ya Tidak berpikir Untuk Harusnya saya malu Ketika minta uang Sama orang tua Untuk membiayai kuliah Dan sebagainya Nah Untuk itu Teman-teman Ya Maka kita Ya bersinergi Dengan dunia Usaha Dunia industri Ya Stakeholder Di sini Dengan Teman-teman Kampus Di antaranya Ya Dengan Pemerintah Ya Untuk bagaimana Kita memikirkan Keterserapan Pengangguran Yang jumlahnya Sangat banyak Tadi Ya Jadi Dunia usaha Dunia industri Ini Kalau sedikit Ya saya Jelaskan Kepada teman-teman Ya Satu perusahaan Katakan Katakanlah Yang diharapkan Maka yang dibutuhkan Kita yang bekerja di industri Apakah mereka duduk Duduk Ya Mereka selama delapan jam Itu dibalik Ya Kalau kita duduk Mereka berdiri Selama delapan jam Di perusahaan Dan Dengan beban Yang berat Ya Tergantung dari perusahaannya Tetapi berdiri itu pun sendiri Butuh Energi yang berat Oleh karena itu Maka karakter ini Harus dibangun Ya Mungkin teman-teman Kalau ke kampus Suka telat Ya kan Bahkan Nitip absen Misalnya Misalnya Karena kita dulu Pengalaman seperti Ada sedikit nakalnya Kira-kira seperti itu Ya Tapi jangan Karena itu kan untuk kita Usahakan Yang terbaik lah Kita berikan Ya Di industri gak bisa Panismenya jelas Ya Kalau tidak masuk Dia gak dapat apa-apa Sehingga mereka Semangat Nah Bagaimana teman-teman ini Ketika kuliah Ya Mindset itu kita bangun Kalau saya tidak masuk Saya tidak mendapatkan Ilmu Kalau saya tidak mengikuti Seminar Saya gak mendapatkan Ilmu Kalau gak mendapatkan Ilmu Berarti saya akan Ketinggalan Informasi dari yang lain Padahal informasi ini Saat ini sangat penting Informasi yang benar Banyak informasi Berkeliaran di media sosial Tetapi kan Untuk Mendapatkan Validitasnya kita Agak Contohnya termasuk Kegiatan Atau program Pemagangan di Jepang Yang nanti akan saya Coba jelaskan Ya Kepada teman-teman semuanya Nah Setelah karakternya bagus Ya Karakter bagus ini Kita bangun karakter Melalui soft skill Ya kan Karena Kita mesti Tahu bagaimana Mengatur finansial Bagaimana kita Memplanning masa depan Usia 20 kita Jadi apa 25 kita Seperti apa Dan seterusnya Kita planning dari sekarang Itu adalah soft skill Ya Bagaimana kerja tim Jangan sampai Kita gak bisa Bekerjasama dengan Orang lain Karena sukses itu Tidak bisa sendirian Harus bekerjasama Harus Komunikasinya harus bagus Ya Public speakingnya harus bagus Bisa Membranding Diri Ya kan Bagaimana orang lain Mau mengenal kita Kalau kita Diam saja Bahkan untuk bisa Masuk ke perusahaan itu Ada proses Selain Kognitif Kita akan diuji Matematikanya Dan seterusnya Itu juga akan Dites bagaimana Komunikasi kita Akan dilakukan interview Interview ini Kalau tidak dilatih Gak bisa Ya Maka kita harus Latihan Bagaimana latihan Ya kembali lagi Ikro Ya belajar Sekarang lebih Banyak bisa kita Akses Ya pelajaran Makanya tadi Merdeka belajar itu Kita manfaatkan Yang 40% itu Ya untuk membangun Karakter kita Agar Lebih dari yang lain Kalau karakter sudah bagus Ya apa selanjutnya Ya yang ketiga itu adalah Marketing Optimation Jadi kita optimalisasikan Kita jual Jual diri kita Jual Kampus kita Sekolah kita Jurusan kita Kita jual Ya semaksimal mungkin Ya Kita jual karena kita PD Kita punya aset Lulusan-lulusan yang memang Pantas untuk kita jual Tetapi kalau lulusan kita Tidak pantas Atau diri kita Tidak pantas untuk Untuk kita jual Untuk kita Apa namanya Kita branding Ya Artinya Untuk menjual ini Tidak bisa Ya Seperti menjual Apa namanya Ayam dalam karung Atau apa istilahnya Ya Jadi kita menjual itu Memang kita punya kemampuan Dan kemampuan itu Harus dipelajari Sesuai dengan Kebutuhan lapangan Jadi ilmu Boleh banyak Tetapi ketika sudah Mengerucut ke Kebutuhan lapangan Itu harus kita Kita fokuskan Perusahaan butuhnya Orang yang Yang fisiknya bagus Kita belajar olahraga Perusahaan yang dibutuhkan Yang bisa bahasa Jepang Kita belajar bahasa Jepang Perusahaan yang dibutuhkan Adalah orang yang bisa Welding Kita belajar welding Ya Alat berat kita belajar Belajar semuanya Spesifikasinya Sesuai dengan Kebutuhan industri Maka kalau memang Sudah seperti itu Ya Ada dua Silahkan teman-teman Bisa mencari Jep Ya Kemana yang memang bagus Masing-masing Atau lebih bagus lagi Difasilitasi Melalui Jepang Kita undang industri Ya Seperti hari ini Kita lakukan tes Ya PT Apa namanya Daihatsu Ya Sedang Berkompetisi mereka Kita hadirkan Supaya apa Supaya Lebih Lebih siap Ya Kitanya lebih siap Kita Tidak datang ke perusahaan Ya Perusahaan yang belum tentu Halo Ya kita datang ke perusahaan Yang perusahaan belum tentu Ya Apa namanya Memiliki Kualifikasi Seperti yang Teman-teman Sepertinya Kalau melihat dari jumlah perusahaan Sepertinya kita optimis Sepertinya Ya Dari Di Senager Kabupaten Bekasi itu Ada 7.339 perusahaan Ada kan Mungkin Teman kita Dosen yang Menyampaikan materi Kalau pengen bekerja Buat Lamaran sebanyak-banyaknya Saya kira Dengan jumlah 7.000 ini Terlalu banyak Kalau kita buat Jadi mungkin Lebih spesifik saja Sesuai dengan Apa namanya Kompetensi yang kita miliki Kemudian kita belajar Kalau riset Tadi disampaikan oleh Pak Yusroi Di antaranya riset Perusahaan yang akan Kita tempat kerja Boleh Kita teliti Profilnya seperti apa Apakah kita Mesti datang ke Kawasan-kawasan Yang panas itu Enggak perlu Biasanya nanti Sekuriti Enggak bersahabat Sama kita Kita cukup masuk Melalui media sosial Ini perusahaan Bergerak di bidang apa Kualifikasi yang diharapkan Seperti apa Apakah saya Memenuhi kualifikasi mereka Kalau memenuhi baru Baru kita Apply Ke sana Di Karawang Ada 1.700 Lebih Pabrik Di Jakarta 1.600 Lebih pabrik Di Kota Bekasi 1.700an juga Pabrik Atau perusahaan Jadi kalau di total-t total Di sekitar kita ini Kabupaten, kota Karawang Jakarta Ini belasan ribu perusahaan Tetapi kenyataannya Pengangguran kita Cukupnya Apakah yang bermasalah Karena Lapangan kerja Tidak ada Atau Yang bermasalah adalah Kita yang tidak sesuai Dengan ekspektasi Barusan Kita Cek di lapangan Di lapangan Barusan 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 Ya Kurang konsentrasi Kalau masuk suara Barusan Barusan kita Cek di lapangan Teman-teman Semuanya Tadi saya kirim juga Ke Pak Rusli Dari jumlah Yang Hadir Yang hadir Untuk Final test Sekitar 150 Itu sekitar 70% 70% Sekitar 70% Itu dari luar kota Dari luar kota Artinya Perjuangannya luar biasa Itu gigihannya luar biasa Untuk mendapatkan Pekerjaan di Kabupaten Bekasi Mereka rela Ya Untuk berjuang Sampai datang ke sini Ya Yang kota Bekasi Hanya sedikit Ya Mungkin kota Bekasi Sekitar 15% Kemudian Kabupaten Ya 50-50 Nah ini Yang harus Dibangun adalah Semangat Karakter Ya Seperti ini Jangan sampai Kita gigit jari Di tengah-tengah Banyaknya industri Bahkan di Asia Tenggara Kita terbesar Karena apa? Karena kita tidak Ambil peluang Itu sebaik-baiknya Karena kita tidak Mempersiapkan diri Ya Kita itu siapa Semua Ya Karena jumlah Perusahaan itu Kalau kita Melihat Kita punya Media sosial itu Sering diminta Alumni-alumni Dari S1 Ya Itu banyak sekali Yang bisa masuk ke sini Kemudian Ini berita yang kurang enak Barangkali yang harus saya sampaikan Kita ini orang lapangan Kepada teman-teman semuanya Kita membayangkan ketika Bekerja itu sudah Sudah selesai Sudah terjawab semua masalah Ternyata tidak Ketika kita bekerja Kontrak kerja Ya Ternyata kita hanya Kontrak kerja Tiga bulan Apakah ada? Ada Banyak perusahaan seperti itu Di Indonesia Ya Di luar negeri saya Enggak mendapatkan Berita itu Di Indonesia Teman-teman Bekerja kontrak kerja Tiga bulan selesai Ya Sedangkan di SMK ini Lulusannya Ketika mau bekerja Di perusahaan Ya di domestik ini Dibatasi usianya Contohnya Toyota Toyota itu dibatasi hanya 19 tahun Usianya Atau minimal 19 Atau maksimal 19,6 Di Daihatsu Dibatasi 21 tahun Di Astra Group Rata-rata dibatasi 22 tahun maksimal Artinya ketika Teman-teman kita ini Bekerja Tiga bulan Dapatlah Lumayan gitu ya Gaji Di dalam negeri domestik ini Kalau kita tanya Berapa gajinya Tergantung lemburan Ya kalau lemburan Sampai malam Sampai malam Selama Seminggu itu Hampir tiap hari masuk Kaki buat kepala Kepala buat kaki Itu bisa sampai Mendapatkan 15 juta Ya Tapi ketika mereka Bekerja selama Tiga bulan Kemudian selesai Itu 13 juta Tidak bisa operasional Untuk mendapatkan Pekerjaan berikutnya Habis itu Nah itu harus kita pikirkan Teman-teman 6 bulan Resen Setahun Maksimal Resen Di Toyota Kemarin Adik-adik Menyampaikan Pak kita Kebanyakan 6 bulan Resen Karena sekarang model Model rekrutmenya adalah Pemagangan Pemagangan ala Indonesia Ala Indonesia Kemudian Dari kondisi yang ada ini Teman-teman Kita berpikir keras Ya Bagaimana kita Membangun karakter Halo Kita membangun karakter Ya tidak hanya siap Bekerja Domestik Karena kita melihat Orang dari Jawa Timur Datang ke Bekasi Dari Jawa Tengah Jogja Garut Datang ke Bekasi Dari Sumatera Datang ke Bekasi Artinya sudah punya Punya Kesiapan mental Untuk meninggalkan kampung Nah sekarang Bagaimana Kesiapan itu Kita naikkan sedikit Tetapi Benefitnya Jauh lebih besar Yaitu Kita tinggalkan Indonesia Ya Untuk keluar negeri Nah ini Kita masuk Mulai dari sini Kita masuk ke materi Yang sesungguhnya Karena kalau langsung Masuk ke materi Kita enggak tahu Permasalahan Di domestik kita Ini seperti apa Banyak pabrik Tetapi Banyak pengangguran Banyak yang terserap Tetapi Tidak lama Keluar lagi Nah ini secara Finansial kan kacau Enggak bisa menjadi harapan Kemudian kita berpikir Sebagai solusinya Adalah Overses Jadi kita coba melihat Peluang-peluang Yang Yang ditawarkan Di luar negeri Ya Itu saya tuliskan Banyak sekali Ada Malaysia Ada Brunei Ada Singapur Taiwan Korea Maladewa Jepang Hongkong Australia Australia Ini gajinya Paling besar Kemudian Di Saudi Arabia Bagi teman-teman Yang ingin Bekerja Levelnya Memang Bawah Tetapi Biasanya Motivasinya Pengen Umroh Pengen Naik haji Sekarang Naik haji Mahal Ya kan Itu bisa Dubai Abu Dhabi Ini adalah Negara-negara Yang membutuhkan Tenaga kerja Ya Dari Indonesia Teman-teman Kita Coba Lihat Ada Kalau gak salah Ada film Setelah ini Di Semangat pagi! Pagi! Kita mau kasih ke HRD begini Semangat pagi! 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 Oke terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya Semangat pagi! Mari! Siap pekerja semua! Siap! Siap! Di dalam negeri apa negeri? Siap! Di dalam negeri apa negeri? Siap! Luar negeri siap Siap Siap! Ke Jepang siap Siap! Siap! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetapi lebih bagus dan lebih indah lagi kalau kita datang dari kampung, kemudian tes, berkompetisi, kemudian lulus. Kemudian kontrak kerja, kemudian dapat gaji. Nah, inilah teman-teman yang ingin kita sampaikan pada siang hari ini. Tolong nanti disampaikan kalau waktunya sudah habis moderator ya. Jadi, ada pemagangan ini ada dua, ada dua teman-teman. Ada pemagangan reguler, pemagangan reguler ini melalui program IM Jepang. Jadi kalau IM Jepang ini secara teori memang dibiayai sama pemerintah secara teori. Tetapi kenyataannya untuk mendapatkan biaya pemerintah itu perjuangan kita butuh biaya yang sangat besar. Kita punya akses banyak, kita punya akses banyak untuk menurut saya. Ya, kita lakukan seleksi sekota Bekasi. Contoh nih, contoh ya. Kemudian dapatlah dari sekota Bekasi ini, baik lulusan SMA maupun SMK dan perguran tinggi. Katakanlah dapat 25 orang. Pengen gratis nih, ceritanya pengen gratis. Kemudian kita bawa kekuningan. Proses dari Bekasi kekuningan butuh biaya. Untuk apa kekuningan? Untuk dilatih fisik. Di sini kan ada seleksi. Ada seleksi administrasi, tes matematika, kesemaptaan. Nanti di sini, di Bekasi itu akan ditelanjangi. Dilihat, ada cacat. Ada yang giginya tidak teratur, giginya retak-retak, atau tangannya putus, dan sebagainya. Tulangnya, dan sebagainya. Itu akan dicek. Kemudian, setelah memenuhi kualifikasi tinggi, dan sebagainya, mata dan sebagainya, mata juga dicek, kemudian dibawa kekuningan. Contoh, ini salah satu contoh. Bukan hanya kuningan, teman-teman. Ini banyak. Kita punya akses banyak. Contohnya misalnya di kuningan. Di kuningan, di lereng gunung Cireme, dilatih fisiknya, lari. Setiap pagi lari. Sampai tercapai, sesuai dengan kualifikasi Kementerian Tenaga Kerja. Karena pengen gratis. Jadi nanti untuk mendapatkan gratis itu, kos yang dikeluarkan ternyata tidak sedikit. Kos yang pertama adalah, sekian bulan mereka berada di kuningan itu untuk makannya, untuk akomodasinya. Kemudian nanti ketika sudah mau mengikuti seleksi, itu ada biaya untuk MCU dan lain sebagainya, itu sangat besar ketika kita kumpul-kumpulkan. Ini ada dua opsi nanti kalau teman-teman mau ke Jepang. Atau ke mana saja, nanti kita akan bisa setelah ini, nanti bisa bersinergi lagi. Banyak cara untuk bisa ke luar negeri. Kemudian nanti wawancara. Wawancara ini tentunya wawancara bukan dalam bahasa Indonesia kalau konteksnya ke Jepang. Artinya semua kita harus sudah bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepang ini bisa kita pelajari melalui online? Bisa. Tetapi kalau kita belajar kepada orang yang memang membawa kita untuk interview dengan user, maka akan spesifik. Sudah punya kurikulumnya. Setidaknya untuk magang ini butuh 25 bab. Perlu sedikit saya sampaikan juga. Teman-teman. LPK. Kok ada LPK yang dua bulan anaknya sudah interview, selolos. Ada LPK yang sampai enam bulan kok belum lolos. Nah ini lagi-lagi. LPK ini kan sebuah lembaga yang didirikan untuk melatih anak-anak berbahasa Jepang. Kalau saya sendiri, saya sendiri lebih senang kalau teman-teman ini belajar dalam dua bulan kemudian interview, selolos. Kemudian menunggu COE, Certificate of Eligibility, sampai visa keluar, enggak lama. Karena akan cepat mendapatkan yang kita harapkan. Jadi begitu ke Jepang nanti sama. Pemagangan dengan kerja, ada program magang, kemudian ada program tegetogino. Visanya itu visa kerja sama visa magang. Itu sebenarnya secara finansial enggak beda jauh. Ini orang lapangan, jadi membuktikan. Tadi barusan kita coba hubungi, sebuah kita yang di Jepang. Itu programnya pemagangan. Programnya pemagangan, tetapi ketika saya tanya, kamu berapa sebulan digaji? Alhamdulillah Pak, dapat 30 juta. Tetapi enggak semua. Enggak semua. Ini, siswa kita dapat gaji 30 juta, dari awalnya 15 juta, kemudian 20 juta, seterusnya. Itu sesuai dengan kemampuan bahasa Jepangnya. Oleh karena itu, teman-teman, terutama dari kampus STEMIK ini, Pranata ini. Terutama yang diusahkan bahasa Jepang. Coba dimaksimalkan bahasa Jepangnya. Kalau di N-kan itu N2. Itu gajinya tinggi di Jepang. Boleh masuknya melalui program pemagangan, supaya mudah. Karena kalau kita TG Tugino, program kerja, itu harus punya skill khusus. Misalnya bisa ngelas, kayak gitu-gitu. Punya sertifikat. Tetapi kalau pemagangan enggak perlu sertifikat. Yang penting bisa menunjukkan di depan user, kita bisa komunikasi dalam bahasa Jepang. Kemudian dinyatakan lulus. Kemudian kita beradaptasi dengan karakter dikarantina. Kemudian diberangkatkan. Kira-kira semudah itu. Beda dengan program yang sekarang saya tampilkan. Yang saya tampilkan ini adalah program Jepang gratis ala pemerintah. Tetapi proses untuk mendapatkan gratis itu, karena terakhir nanti akan dikarantina di Seves, di Bekasi sini, di kantor kementerian. Itu memang gratis. Tempat tinggalnya gratis. Kemudian nanti sampai pesawat gratis. Tetapi proses itu mahal. Kemudian yang berikutnya. Kok tahu-tahu keluar. Baik. Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Kita Ini agak beda ini apa ini materinya ini. Susah ditangkep. Saya juga heran ini tadi yang ngasih. Nah ini, teman-teman ya. Kita Tiba Prosedur pemagangan Jepang. Jalur swasta. Yang saat ini kita banyak sekali. Sampai Terus terang kita kekurangan kandidat. Sampai kekurangan kandidat. Karena kurangnya kandidat, akhirnya kita Bersinergi Dengan LPK-LPK Di luar Kota Bekasi. Bahkan kita datang sampai ke Indramayu. Di sana punya siswa 400. Oke. 400-nya kita Ambil semuanya. Jadi seperti Begini Bapak-Ibu. Teman-teman semuanya. Pertama Untuk ke Jepang itu Yang alamudahnya Yang alamudahnya Tentu perseratan Itu sudah SOP. Terus punya KTPK, Kijasah, dan seterusnya Itu SOP. Harus dilewati. Tetapi yang paling penting adalah Kita mampu Menyelesaikan 25 Bapak. Kurikulum kita 25 Bapak. Selesai 25 Bapak. Katakanlah tadi ada 400 Siswa LPK yang ada di Indramayu. Salah satunya nih Teman-teman ya. Kita punya akses di Indramayu. Untuk apa? Untuk ketika Jepang ini Menawarkan Lowongan kerja. Ini kalau bisa Saya tampilkan, Saya tampilkan. Ada satu Angkatan, Satu perusahaan itu Butuhnya 52 orang. 52 orang. Perempuan semuanya. Siapa yang bisa masuk ke situ? Jepang ini sangat mudah. Jepang ini sangat mudah. Yang bisa masuk ke situ adalah Mereka yang sudah Belajar 25 Bapak. Dari 25 Bapak ini Jepang meminta 52 Yang akan di Apa namanya? Akan diberikan rekomendasi Untuk bekerja ke Jepang. Maka Biasanya Jepang itu Satu job Itu Apa namanya? Harus melakukan seleksi Tiga orang. Jadi kalau 52 Kita harus menyiapkan Sebanyak 156. Dengan 156 ini Sudah jelas 52 itu Kita akan ambil. Jadi kalau Pranata Ingin ngambil job Ke Jepang misalnya Dari mahasiswanya Terima kasih. Ini baru Seru-serunya malah bunyi Apa ini? Bapak, Ibu, teman-teman semuanya Ini sudah mau closing ya Tadi 15 menit Mungkin sudah Tinggal 5 menit Jadi teman-teman Ketika Job dari satu perusahaan Ini satu perusahaan Butuh 52 perempuan Seandainya Saya analogkan Bisa disiapkan oleh Mahasiswa-mahasiswa Yang sudah mau lulus Misalnya Dari Pranata Sebanyak 156 mahasiswa Maka 52 Lowungan kerja ini Job ini Ini akan diambil semua Oleh Pranata Atau siswa-siswa Pranata Dan ini yang harus Kita benar-benar Persiapkan Artinya tidak hanya Satu dua Mahasiswa Yang kita siapkan Kemudian teman-teman Kalau kita lihat Pola pendidikannya Cukup Tiga bulan Kita belajar Ini kalau kita Jalur formal Katakanlah Misalnya teman-teman Bukan dari bahasa Jepang Kemudian ingin belajar Bahasa Jepang Cukup tiga bulan Bahkan pengalaman menunjukkan Dua bulan lewat sedikit Sudah siap Sudah bisa menguasai 25 buah Artinya sudah siap Untuk melakukan Interview user Artinya sudah bisa lolos Artinya sudah bisa Mendapatkan COE Artinya sudah bisa Mendapatkan visa Magang Artinya bisa Bekerja di Jepang Seperti itu Tentunya Terkait dengan Fisik dan sebagainya Itu Perusahaan punya standar Ada yang Tidak boleh Misalnya minus Tetapi ada juga Yang boleh Tidak boleh Misalnya kacamata Tetapi juga ada yang boleh Tinggal nanti Kita sesuaikan Dengan Fisik kita Kemudian yang terpenting Adalah Sebelum Proses itu Berlanjut Sampai visa Teman-teman Dipastikan Secara fisik Harus lolos MCU Karena tidak boleh Ke Jepang itu Misalnya penyakit paru-paru Kronis dan sebagainya Yang perlu Juga teman-teman Pahami adalah Kalau kita Komparasikan dengan Lokal Domestik Domestik ini Tiga bulan Resen Enam bulan Resen Setahun Paling lama Resen Kalau di Jepang Jepang itu Minimal tiga tahun Minimal tiga tahun Begitu bisa Magang tiga tahun Akan mendapatkan reward Akan mendapatkan reward Uang lebih Daripada gajinya Dan gaji itu Akan terus meningkat Artinya apa? Artinya Kalau ini Kita akan mendapatkan Kemandirian Finansial Di usia muda Atau bahasa Lainnya Tadi disampaikan Menyongsong masa depan Yang lebih baik Itu memang Harus kita buktikan Dengan kemandirian Finansial Sehingga Kita Bisa Memberi manfaat Bagi orang-orang Di sekitar kita Di masyarakat sekitar kita Dengan Kondisi Kesuksesan Kita Tadi Mungkin ada yang Mau bertanya Job-job apa saja Sangat banyak Teman-teman Bahkan Di Jepang itu Untuk Ini Di samping saya ini Ada Wallpaper Ada yang Masang wallpaper Juga ada Untuk yang Pekerja-pekerja Yang Yang mungkin Apa namanya Punya Enggak punya skill Kemudian Bahkan yang Kasar itu Kerja di Konstruksi Tetapi Banyak juga Yang di pabrik-pabrik Pabrik otomotif Elektronik Dan sebagainya Ada juga Mungkin Kalau jurusan Kesehatan Itu di Caregiver Yang Mengasuh Orang tua Banyak sekali Ini saya Tampilkan Ini Ini adalah Job Pekerjaan Di Jepang Yang Artinya Job itu Semua kita Bisa Lakukan Dan yang terpenting Adalah Beda Mindset Beda Ilmu Maka Outputnya Atau Yang didapat Beda Jadi Kalau teman-teman Sudah Ke Jepang Kemudian Menguasai N2 Bahkan Lebih dari itu Maka Sudah jelas Itu Benefitnya Ada sangat luar biasa Bahkan ketika Bekerja di Indonesia pun Pak Suar Banyak Apa namanya Yang Yang menyampaikan Ketika sudah N2 Bekerja di Indonesia Mau menjadi Translator Atau Mau menjadi Asisten Karena banyak Orang-orang Jepang Yang bekerja di Indonesia Itu gajinya Sudah sangat tinggi Saya kira itu Pak Imam Atau Mas Edy Materi yang Saya sampaikan Dalam potisi yang Sangat singkat ini Mudah-mudahan Bisa dipahami Jika ada yang Belum bisa dipahami Boleh didiskusikan Bila itafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Kato Beck Musik Wah Kemudian dan ngopi dan ngopi masih ada berapa menit Pak Syarianto rekan-rekan mahasiswa peserta seminar hari ini bagi yang ingin bertanya secara tertulis juga boleh dikirim mudah-mudahan nanti Pak Syarianto sempat menjawab melalui tulisan lagi nanti akan dikirim kembali dia Pak Syarianto, halo Pak Syarianto siap, siap siap halo Pak Edi, lanjut Pak ya ya Pak Syarianto, kedengeran suara saya ya Pak, putus-putus Pak, kedengeran Pak silahkan Pak, lanjut halo, ya kedengeran kedengeran Pak halo kedengeran Pak, kedengeran Pak baik, tadi saya lupa dari siapa mahasiswa yang bertanya sangat simpel Pak kalau apa namanya terkendala masalah usia Pak kalau tadi kan yang dibahas lebih banyak lulusan SMK karena SDMik, Pranata, maupun SDB ini kan mahasiswanya yang notabene usianya kan sudah melewati Pak ya nah kendala mahasiswa ini peluang untuk kerja di luar itu gimana Pak? ini, saya lupa tadi dari mahasiswa siapa namanya ada pertanyaan itu mungkin bisa ditanggapi sedikit Pak masalah usia ini Pak terima kasih Baik baik teman-teman seyogianya kalau ada waktu sedikit aja karena saya sangat mepet dari kemarin nggak ada waktu untuk istirahat ya saya mestinya hari ini akan hadirkan salah satunya yang saat ini sedang berada di Malaysia ternyata di Malaysia itu juga sangat banyak kebutuhannya untuk tenaga kerja di sektor manufaktur yang dimana Malaysia ini low cost ya tidak berbiaya tujuannya adalah kita punya pengalaman kerja di luar negeri terkait dengan Jepang yang tadi disampaikan Pak Edi saya kira usia ke Jepang ini tidak ini Pak tidak dibatasi hanya usia 18 sampai 22 seperti domestik yang tadi kita sampaikan tetapi di Jepang ini usia antara 18 sampai 35 tahun saya kira mahasiswa di sini usianya masih 20-an kan jadi semuanya punya potensi dan bisa semuanya ke Jepang syarat pertama begitu bisa 25 bab datang ke Pak Suar kita akan apa namanya kita akan bantu untuk mengikuti interview user dan itu kebutuhan sangat banyak sangat banyak Bapak sampai kita akhirnya keluar kota karena memang untuk memenuhi kebutuhan itu intinya ya kalau kita ingin job itu bisa kita ambil misalnya satu perusahaan satu perusahaan butuh 10 karyawan ya maka kita siapkan 30 maka 10-nya itu dari kita semua ya dari Pranata kita menyiapkan 10 anak ya maksimal 3 yang didapat ya nggak bisa 4 karena 4 itu berarti harus siap 12 kira-kira seperti itu Bapak jadi terkait usia 18 sampai 35 ya kemudian sudah bisa bahasa Jepang kemudian karakter nanti akan dibangun sesuai dengan kebutuhan Jepang tetapi secara umum ya yang akan diambil Jepang itu usia di atas 20 tahun di atas 20 tahun saya kira itu Pak Edi jawabannya baik Pak Suar tadi mahasiswa yang bertanya itu sudah cukup terjawab pertanyaannya siapa tadi halo mahasiswa ada ya jangan lupa tadi namanya siapa alhamdulillah intinya bahwa lulusan-lulusan SDMik Pranata Indonesia maupun STBA peluang untuk kerja Jepang sangat bisa ya Pak Suar Yanto maupun di luar negeri yang lainnya sangat bisa Pak Alhamdulillah mudah-mudahan yang mengikuti seminar hari ini maupun yang belum sempat mengikuti seminar hari ini bisa menyampaikan urmasi ini mari kita sama-sama meningkatkan ilmu terutama ya Pak Suar Yanto ilmu bidang masing-masing kalian masing-masing sehingga cita-cita kita kalaupun mungkin peluang terjadi domestik di dalam negeri ini sangat sulit atau bagaimana mudah-mudahan peluang luar negeri yang menjanjikan dari segi materi ini bisa diraih oleh lulusan-lulusan SDMIC dan SDBA kita ya Pak Suar gitu Pak Suar ya betul Pak Ety dan dibangun di dalam keterbatasan keterbatasan waktu nih mohon maaf perkenalkan mahasiswa semuanya sudah habis ya Pak Imam ya waktunya ya ya karena waktu jadi sekali lagi bagi mahasiswa peserta seminar hari ini baik dari SDMIC dan SDBA yang masih ingin bertanya secara tertulis monggo disampaikan melalui yang ada nanti Pak Niti akan menyampaikan langsung ke Pak Suar dan benar-benar mohon berkenan Pak Suar untuk bisa menjawab secara tertulis lagi untuk bisa disampaikan diteruskan kepada mahasiswa ya sebenarnya menarik ini materi ini cuma kembali tadi karena keterbatasan waktu yang ada apa namanya ya kita mau tidak mau dibatasi gitu Pak Suar sekali lagi terima kasih banyak Pak Suar Yanto materi yang diberikan hari ini mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali mudah-mudahan dapat menjadi bekal buat rekan-rekan mahasiswa yang baik dari SDMIC itu sendiri maupun dari SDBA yang benar-benar basic bahasa asing bahasa Inggris maupun Jepang baik mungkin silakan Pak Suar Yanto bisa menutup untuk pertemuan hari ini monggo Pak Suar Yanto baik Pak Edy saya tutup dengan satu kalimat yang sederhana bahwa semua kita harus membangun mindset untuk sukses itu jangan menunggu tua tetapi kita sukses di usia muda karena peluang itu sangat besar kemudian terkait dengan pekerjaan di Indonesia begitu sulitnya bekerja kemudian waktunya pun sangat pendek-pendek kontrak kerja 3 bulan 6 bulan tetapi kalau kita sedikit menaikkan kompetensi kita dalam sisi bahasa karena bahasa itu sangat penting tolong teman-teman yang bahasanya masih kurang dimaksimalkan kita akan mendapatkan kontrak kerja minimal 3 tahun minimal 3 tahun dan itu artinya potensi untuk kita membangun diri-diri kita bahkan murid-murid kita yang ada di sana itu tidak mau pulang ke Indonesia untuk saat ini karena cocok dengan kondisi di Jepang harapannya teman-teman nanti bisa sukses melalui program ini dan program-program yang lainnya terima kasih atas perhatiannya bila itu berhidayah mohon maaf ya Pak itu saja yang saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam mengucapkan banyak-banyak terima kasih, salam sehat selalu pak mudah sukses selalu kedepannya terima kasih pak Caryanto saya undur diri ya pak baik, terima kasih sekali lagi baik, rekan-rekan mahasiswa persenal seminar institusi hari ini tidak panjang lebar, kita akan langsung memasuki materi yang kedua walaupun materi yang kedua ini berkaitan dengan IT tapi tidak ada salahnya bisa diikuti oleh mahasiswa STBA yang ada yang ikut hari ini, karena materi ini berkesinambungan antara materi 1 dan 2 dan 3 selanjutnya sehingga mohon rekan-rekan yang dari STBA pun bisa mengikuti sampai materi yang ketiga nanti jadi sekali lagi, meskipun materi ini lebih berbasis ke IT-nya kalau tadi berbasis umum, sekarang berbasis ke IT-nya baik, untuk yang sesi atau materi yang kedua silakan kepada Pak Imam Jenuddin itu bisa memandu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita coba Pak Yoyo sudah hadirkah Pak Yoyo? oke Alhamdulillah Pak apakah suara saya kedengeran Pak? siap, sudah terdengar Pak Yoyo terima kasih oke sebelum kita mulai saya akan coba membacakan profil ya profil dari Pak Yoyo oke oke jadi profil Pak Yoyo ini beliau apa namanya berada di bekerja ya paling kempatnya bekerja di rumah sakit RSB Dr. Hasbullah Abdul Majid di Bekasi atau kita lebih lebih kenalnya dengan sebutan rumah RSUD Bekasi mungkin udah ada yang pernah kesana? halo semua? udah sudah udah Pak ada udah udah disana ya udah oke sebelum beliau bekerja di RSUD sebelumnya beliau juga pernah bekerja di PT Infrasolusi Indonesia dan juga di PT Putra Perkasa Abadi nah yang hebatnya lagi beliau ini adalah alumni atau lulusan dari S&M Peranata Indonesia beliau plus dong ya jadi pembikaran pada kesempatan kali ini bukan orang lain bukan siapa-siapa tapi justru dari kalangan kita sendiri artinya bahwa prospek pekerjaannya terutama institusi Peranata Indonesia ini hampir seluruhnya udah tersebar di terutama Wabil Khusus Bekasi bahkan kepala IT analisinya RSUD Bekasi ini adalah orang asli Peranata Indonesia ya Pak Yoyok siap terima kasih Pak jadi jangan ragu-ragu ya untuk nanti mungkin ada segi pertanyaan tips-tipsnya dan sebagai informasi juga nih sebenarnya di RSUD juga gak cuman Pak Yoyok saja sebagai pegawai di apa namanya di rumah sakit RSUD Bekasi tapi juga banyak mahasiswa-mahasiswa saya atau mahasiswa-mahasiswa peranata Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa institusi yang memang juga bekerja di sana gitu ya jadi banyak yang bekerja tidak hanya sekedar Pak Yoyok nah mungkin ini bisa di ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yoyok ini bisa ditularkan ya kan karena kita hari ini akan membaca peran manajemen data dalam transformasi digital artinya semua orang yang memanfaatkan data-data digital ini untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin itu sedikit pembukaan dari saya langsung saja kita berikan waktu pada Bapak Yoyok Suhyo Sarjana Komputer untuk memberikan materi hingga nanti kita pukul 12 tepat silakan Pak Yoyok waktu dan tempat dipersilahkan baik terima kasih Pak Imam saya ucapkan terima kasih salam hormat saya kepada Pak pembina yayasan ya Pak Yusrodi kepada Ketua Yayasan Ibu Titin ke Pak Hari Pak Rusli Kuteh Pak Edi Pak Imam saya tiga minggu sebelumnya dihubungin oleh Pak Imam ya untuk apakah bisa mengisi acara seminar ini ya sebenarnya kita lebih sharing ya Pak ya intinya kan ini para mahasiswa kita juga mahasiswa saya tahu mungkin perangatan Indonesia bukan mahasiswa yang pengangguran kebanyakan ya kebanyakan mahasiswa mahasiswa di paranata ini mahasiswa yang memang hebat ya mahasiswa yang sudah mempunyai pekerjaan jadi artinya untuk melanjutkan kuliah ini untuk mendongkrak atau menaikkan level ya dengan adanya mempunyai kompetensi mempunyai ijazah sertifikat dan yang lainnya sehingga posisi pekerja yang saat ini sedang rekan-rekan kerjakan mudah-mudahan dengan lulusnya dari paranata ini meningkatkan bukan hanya meningkatkan income ya meningkatkan ilmu nanti posisi mungkin yang tadinya cleaning service bisa berubah menjadi kepala cleaning service seenggaknya kan gitu kan saya alumni dari paranata angkatan 2010 gitu kan kebetulan saya bekerja di RSUD itu mulai dari tahun 2009 jadi yang memacu saya untuk sekolah lagi atau melanjutkan kuliah itu adalah karena tempat kerja saya yang memang menuntut saya untuk mencari atau menambah ilmu lagi karena peranan-peranan di rumah sakit itu orangnya bukan hanya dokter aja bukan hanya perawat aja dan bukan hanya bidan aja gitu kan jadi potensi-potensi bekerja di intensi pemerintahan khususnya di dunia kesehatan itu sangat peluangnya sangat besar gitu kan kalau bagi IT peluangnya besar tidak harus membuat program aja ya ya syukur-syukur kalau untuk IT bisa membuat program untuk administrasi manajemen mungkin bisa juga gitu masuk ke dunia kesehatan jadi yang di rumah sakit itu tidak hanya orang dokter dan perawat atau bidan kemarin kita 2020 di landa COVID ya jadi mungkin di sini semuanya mudah-mudahan kalau saya alumni COVID Pak alumni COVID angkatan 2021 2020 ada formula pendaftarannya juga ya jadi saya alumni dari sana jadi saya melihat dengan adanya jadi bukan hanya dilihat dari penyakit tapi dengan adanya COVID buktinya kita ada namanya mengenal namanya jumpa ya kan adanya zoom ini sebenarnya membumingnya di Indonesia itu karena ada COVID gitu kan ya jadi ada plus minusnya ya dengan adanya ini kita bisa berkomunikasi jarak jauh walaupun sebelumnya mungkin di negara yang lain itu memang sudah digunakan kita langsung aja coba ke materi ya sifatnya saya sharing dalam kesempatan kali ini mungkin saya izin untuk share ya sudah terlihat ya oke sudah ya baik jadi jadi siapkan saja dulu para mahasiswa mahasiswi tadi dari bursa kerja ya yang peluang-peluangnya kerjanya sudah ada tinggal bagaimana kita mengasah skill kita tetapi poinnya kalau memang yang diinginkan adalah uang banyak gitu kan sukses di luar negeri gitu kan tetapi jauh dari keluarga gitu kan apa sebaiknya mungkin bisa juga di dalam negeri dengan skill-skill yang ada dicari potensi-potensi yang memang bisa diterapkan pada kesempatan kali ini saya diberikan mandat untuk bagaimana penerapan manajemen data dan implementasi SIM RS dalam transformasi digital di rumah sakit jadi SIM itu sistem informasi manajemen ada RS nya ada sistem informasi manajemen rumah sakit jadi kalau teman-teman saya ditanya kamu kerja di mana di rumah sakit bagaimana apa oh SIM gitu kan apakah bisa perpanjang SIM gitu kan kebanyakan disangkanya SIM itu hanya ada di Polres atau di Polsek jadi SIM itu adalah singkatan dari sistem informasi manajemen ada RS nya adalah rumah sakit rumah sakit di Indonesia sudah berkembang banyak khususnya di kota Bekasi juga sudah banyak dasar-dasar untuk menjadi atau memimplementasikan SIM RS kebetulan saya di RS sudah itu bagian SIM RS dari tahun 2012 jadi tentang pengolahan data tentang penganalisa proses perencanaan pengadaan suatu aplikasi jadi aplikasi ini rekan-rekan kalau misalkan nanti mencari judul skripsi mungkin tips dari saya jangan mencari judul skripsi yang kira-kira di luar pemikiran kita jadi cari yang mudah aja yang sekiranya kalau memang sudah Anda bekerja bagaimana potensi-potensi yang di tempat kerja Anda yang akan diangkat menjadi sebuah judul skripsi untuk apa namanya buat kelulusan rekan-rekan semua jadi jangan sampai membuat judul skripsi yang diawang-awang yang dalam pikiran kita itu nggak kepikir sama sekali jadi dulu saya membuat skripsi itu apa yang kita kerjakan sehari-hari jadi ketika mau disampaikan itu sudah ada dalam pikiran kita jadi tidak harus membaca powerpoint karena powerpoint itu hanya sebatas menyampaikan lebih menjelaskannya tentang bagaimana pengalaman kita saat di dalam bekerja jadi tipnya mencari judul skripsi jangan yang sulit yang mudah saja diimplementasikan kalau mau membuat sebuah program carilah program-program contohnya di rumah sakit sudah banyak program-program yang memang harus diadakan di rumah sakit nah ini landasan hukum SIM RS ada Permenkes nomor 82 tahun 2013 bisa rekan-rekan baca jadi tentang sistem informasi manajemen rumah sakit itu sudah diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan yang bunyinya setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS jadi SIM RS ini tidak hanya ada di rumah sakit jadi bisa di klinik kuskesmas atau pengobatan kesehatan lainnya yang notabene harus memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan oleh pemerintahan khususnya di bagian perundang kesehatan yang selanjutnya ada juga undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit jadi setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan jadi pencatatan ini di rumah sakit itu mungkin kalau orang yang awam tidak pernah ke rumah sakit itu yang ada mungkin hanya sebatas dokter menginjeksi memberikan obat mungkin hanya yang dilihat hanya secara kesat matanya tetapi di back office di belakang jadi ada hal-hal yang memang wajib dilaporkan gitu kan keintansi-intansi eksternal gitu kan baik kementerian kesehatan dinas kesehatan provinsi maupun dinas kesehatan kota dan lainnya ataupun laporan-laporan untuk internal nah laporan-laporan internal ini mungkin zaman dahulu sebelum digitalisasi ini mungkin dicatat itu secara manual mungkin human errornya akan lebih banyak ya untuk pencatatan manual jadi pencatatan manual itu untuk pencatatan pelaporan itu ada namanya RL ya rekapitulasi laporan jadi setiap rumah sakit harus melaporkan jumlah kunjungan setiap harinya gitu kan melaporkan jenis penyakit jenis penyakit itu bisa ada penyakit yang menular yang sifatnya wabah atau penyakit yang lainnya itu harus dilaporkan minimal 3 bulan sekali ke dinas-dinas terkait khususnya laporan-laporan seperti DPD seperti kemarin COVID itu kan yang harus real time cepat gitu kan pelaporannya harus segera dilaporkan kalau tanpa ada sistem informasi manajemen elektrik berbasis digital gitu kan mungkin sangat sulit untuk melaporkan secara cepat jadi dengan adanya digitalisasi dengan adanya sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis digital karena sistem itu tidak harus informasi itu kan bisa saja dengan dari mulut ke mulut juga bisa secara media sekarang sudah banyak bisa dilihat dengan website atau dengan facebook dan media-media yang lainnya yang memang bisa diakses oleh umum secara cepat real time tanpa harus menunggu lama untuk sebuah informasi jadi dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 ini adalah setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan pelaporan tentang semua kegiatan baik kegiatan kesehatan gitu kan ataupun kegiatan keuangannya jadi apalagi dengan adanya Permenkes yang terbaru Permenkes nomor 22 tahun 2002 ini tentang reka medis elektronik itu nanti ke depannya semua rumah sakit akan berintegrasi dengan namanya aplikasi satu sehat nah satu sehat ini adanya di mana adanya di Kementerian Kesehatan jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan semua mahasiswa untuk nanti mencari judul skripsi gitu kan bisa dilihat referensinya dari undang-undang ini gitu kan mungkin apa yang bisa diolah kalau misalkan tertarik di dunia kesehatan gitu kan karena di dunia kesehatan kan juga tidak hanya kesehatan aja gitu kan yang harus diolah gitu kan banyak hal-hal yang memang harus dikembangkan gitu kan yang tadinya manual bisa dengan adanya era digital ini bisa dikembangkan kita berbasis digital nah di Permenkes ada juga undang-undang 11 tahun 2008 ya tentang sistem informasi elektronik ini terkait security-nya ya jadi keamanannya gitu kan bagaimana namanya informasi itu apalagi sekarang di area digitalisasi itu ya jangan sampai memanfaatkan digital itu kebablasan ya jadi harus dilihat apalagi di dalam ilmu kesehatan ya setiap informasi tentang terkait reka medis seseorang itu itu dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh disampaikan kepada siapapun kecuali orang keluarga dekat yang diberi mandat oleh pasien untuk menerima informasi tentang penyakit pasien tersebut ya apalagi kadang mungkin dengan media sosial ada yang suka latah gitu kan mungkin kalau bapak saudara melihat ke rumah sakit itu kan tidak boleh memotret tidak boleh mengambil gambar tidak boleh membuat video nah itu adalah tujuannya seperti itu menjaga privacy menjaga kerahasiaan jangan sampai penyakit seseorang itu diketai oleh orang banyak jadi kerahasiahan tentang isian reka medis itu wajib dirahasiakan jadi termasuk kami atau saya selaku walaupun bukan disitu berperannya bukan sebagai ahli medis tapi kita juga ikut disumpah jadi selain ada sumpah profesi sumpah yang sudah dilakukan ketika dulu saya wisuda karena ada sumpah profesi harus menjaga nama baik diantaranya menjaga nama baik almamater bahkan diri kita sendiri sudah masuk ke institusi tempat kerja juga harus bisa menjaga nama baik tempat kerja di dalam ilmu kesehatan harus wajib menjaga kerahasiaan kalau misalkan sampai rahasia itu bocor ketangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ada di undang-undang juga ada undang-undang ITE yang akan mengaturnya jadi undang-undang ini adalah parameter atau untuk bahan pembuatan implementasi sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit nah ini isinya ya jadi pasal tiga di undang-undang di Permenkes 82 tahun 2013 itu isinya setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS menyelenggarakan SIM RS bagaimana dimaksud dapat menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka atau open source jadi SIM RS di rumah sakit jadi sebenarnya bisa dikerjakan oleh internal ataupun bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga tapi kalau khususnya di rumah sakit pemerintahan jadi ada proses perencanaan itu tidak bisa kalau misalkan membuat orang ke pihak ketiga itu tidak bisa langsung eh kamu langsung kerjakan PTA gitu tidak bisa kecuali ada ada batasan batasan ya mungkin sharing aja ini jadi kalau misalkan pengadaan sebuah barang atau apapun di pemerintahan itu yang notabene nilainya di bawah nilai 100 juta itu harus ada proses lelang jadi kalau proses lelang berarti kandidatnya tidak harus tidak boleh hanya satu harus lebih dari satu perusahaan tapi kalau pengadaan barang dan jasanya di rumah sakit itu hanya di bawah 100 juta itu bisa melakukan penunjukan langsung misalkan kamu biaya ini 50 juta bisa tidak mengerjakan itu bisa langsung orang tertentu yang ditunjuk jadi tidak harus ada proses lelang terus ada juga aplikasi penyelenggaraan SIMRX itu yang dibuat oleh rumah sakit itu harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh kementerian jadi kementerian kesehatan sudah menetapkan aplikasi apa aja sih yang harus dibuat di rumah sakit gitu kan mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat ya lebih penuhnya di Permenkes SIMRS itu jadi SIMRS harus memiliki kemampuan komunikasi data jadi tidak hanya digunakan di internal jadi sistem informasi mediamir rumah sakit itu harus bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain nah itu perlu pembelajaran nih jadi kalau misalkan kita harus bisa membuat SIMRS nya membuat sistemnya membuat aplikasinya gitu kan selain bisa membuat aplikasi untuk digunakan di internal tetapi aplikasi itu bagaimana bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang lain contohnya disini ada aplikasi BNN ya Badan Milik Negara ada juga SIRS ya sistem informasi rumah sakit yaitu yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang tadi saya sampaikan di awal ada laporan-laporan yang memang real time harus dilaporkan ke pusat jadi dengan adanya sistem integrasi antara SIMRS sistem internalnya rumah sakit bisa diintegrasikan dengan SIRS yang ada di Kementerian Kesehatan gitu kan ada juga yang namanya Inasi Bijis mungkin ada teman-teman disini rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit mungkin mengenal apa itu namanya Inasi Bijis jadi aplikasi Inasi Bijis itu apalagi sekarang di eranya jamannya berobatnya menggunakan Kartu Sehat jadi kalau misalkan rekan-rekan apa bedanya BPJS dengan Kartu Sehat gitu kan kalau dulu jamannya ASKES jaman PNS jadi Kartu Sehat itu adalah nama program pemerintahnya adalah Kartu Sehat jadi sekarang nggak ada yang namanya mau baik polisi maupun PNS semuanya Kartu Indonesia Sehat nah terus BPJS itu apa Pak gitu kan jadi BPJS itu adalah badan yang mengelola Kartu Indonesia Sehat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat gitu jadi Kartu Indonesia Sehat itu adalah programnya pemerintah BPJS itu adalah badan yang mengelola Kartu Indonesia Indonesia Sehat gitu nah terus apa kaitannya dengan Inasibijis gitu kan jadi Inasibijis itu adalah aplikasi produknya Kementerian Kesehatan gitu kan jadi aplikasi produknya Kementerian Kesehatan yang akan mengeluarkan berapa jumlah yang harus dibayar oleh BPJS kepada pihak rumah sakit gitu kan misalkan ada pasien A dengan sakit diare atau misalkan panas gitu kan jadi ada kode-kode di dalam aplikasi Inasibijis ini yang akan memuat yang akan mengeluarkan nilai rupiah dari diagnosa tersebut apa diagnosa diagnosa itu adalah penyakit ya kalau misalkan diagnosanya misalkan gitu kan paru-paru gitu kan ada diagnosanya disebutnya R15 gitu kan ada juga yang HIV misalkan diagnosanya B20 gitu kan jadi kalau misalkan rekan-rekan nanti jangan sampai ya ketemu saya di rumah sakit dalam keadaan sakit gitu kan mudah-mudahan dalam pertemuan kita nanti dalam keadaan sehat gitu kita hanya sebatas silaturahmi kadang kita sering juga ketemu dengan Pak Imam dengan Pak Edi gitu kan ketemu dalam keadaan ibaratnya lagi berduka gitu ya rekan-rekan yang memang lagi membutuhkan perawatan gitu mudah-mudahan dalam kesempatan ke depannya gitu kita dipertemukan itu bukan hanya dalam keadaan sakit baik lanjut jadi di dalam aplikasi nasibijis ini akan yang akan mengeluarkan berapa total rupiah yang akan dibayarkan oleh BPJS ke rumah sakit jadi kalau misalkan mungkin zaman dulu pelayanan yang menggunakan BPJS itu tidak apa namanya responnya kurang misalkan rumah sakit oh ini mah dibeda-bedain sama umum sama ini jadi tidak ada pradigma seperti itu ya semua rumah sakit wajib melayani gitu kan kalau misalkan pun misalkan ada kekurang nyamanan itu karena antusiasme pelayanan antusiasme masyarakat yang memang banyak yang memang harus membutuhkan pelayanan gitu kan apalagi dengan adanya BPJS ini mengapa BPJS itu harus berjenjang gitu karena kalau misalkan dipusatkan hanya satu rumah sakit akan terpusat hanya satu rumah sakit itu akan kredit ya makanya BPJS memberikan jenjang gitu kan jadi kalau misalkan kita dapat terujukan dari paskes pertama sebutnya atau dari klinik atau dari puskesmas kenapa tidak bisa langsung ke RSUD gitu kan karena level-level rumah sakit itu ada tipe-tipenya ada levelnya klinik atau puskesmas ada levelnya tipe C ada levelnya tipe D dan ada levelnya tipe B ada juga yang pusat adalah tipe A jadi ada level-levelnya jadi ada beberapa memang beberapa penyakit yang tidak harus dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan karena secara regulasi secara aturan di tingkat yang lebih rendah juga masih bisa diobatin jadi makanya ada namanya rujukan berjenjang itu untuk membagi satu membagi antrian yang kedua membagi tidak harus menumpuk di salah satu rumah sakit karena di setiap rumah sakit A B C dan D atau klinik itu juga mempunyai tenaga-tenaga kesehatan dokternya juga ada gitu kan kadang yang kerja di rumah sakit pemerintah dia bekerja juga di rumah sakit swasta jadi dokternya itu sama-sama itu aja karena setiap dokter itu maksimal tiga tempat rumah sakit gitu maksimal itu tidak boleh lebih prakteknya jadi kadang kalau dokter itu banyak yang double job gitu kan terkadang mungkin karena paradigma atau bagaimana ya gitu kan terkadang pelayanan di rumah sakit daerah misalkan oh saya sehatan diobatin di rumah sakit swasta padahal dokternya yang memegang dokter itu itu juga yang sama yang ada di RSUD Kota Bekasi gitu khususnya di tempat saya bekerja gitu kan jadi memang ada beberapa pelayanan yang memang harus ditingkatkan karena begitu antusiasismenya masyarakat yang datang jadi rumah sakit itu dapat biaya dari mana Pak dapat biayanya uangnya adalah dari BPJS tapi yang mengeluarkan berapa BPJS harus mengeluarkan rupiahnya adalah Kementerian Kesehatan gitu jadi perlu diketahui orang rekan-rekan tentang dunia kesehatan gitu kan jadi kalau misalkan menggunakan BPJS itu kenapa bilang harus kesono kemari kesono kemari gitu kan emang prosedur regulasi dari atasnya seperti itu tetapi kalau memang darurat sama sekali tidak harus berpikir ada surat rujukan gitu kan kalau memang darurat bisa langsung ke UGD tanpa harus membawa rujukan gitu kan kalau misalkan BPJS tidak kebawa Pak cukup bawa KTP gitu kan intinya kita didahulukan adalah pelayanannya ya didahulukan kemanusiaannya walaupun di dalam dunia kesehatan bukan hanya sosialnya ya tapi ada bisnisnya juga yang memang harus dikelola gitu kan karena apa karena pegawai-pegawai di rumah sakit pun kan harus digaji gitu kan pegawai-pegawai di rumah sakit pun ibaratnya gajinya yang dapat dari apa namanya dari pembayaran-pembayaran pada dari masyarakat yang memang berobat di rumah sakit tersebut terus apa sih parameter-parameter arsitektur SIM RS yang paling sedikit yang harus diadakan di rumah sakit di permen case ini diatur minimal adalah kegiatan pelayanan utama yaitu front office yang harus dibuat nanti kita lihat front office itu apa sih isinya ada juga kegiatan rehabilitatif atau back office atau keuangan dan bisa juga dikomunikasikan dengan atau dikolaborasikan itu tadi yang di awal aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit ini tidak hanya dikelola untuk di internal tapi bisa dikolaborasikan diintegrasikan dengan intansi-intansi yang lainnya nah ini struktur organisasinya harus ada minimal kepala instalasi SIM RS mungkin silahkan nanti rekan-rekan ada yang berminat ada juga staff informasi dan teknologi fungsional gitu kan sumber daya manusia informasi dan teknologinya ada staff analis sistem ada staff programmer ada hardware ada maintenance jaringan ada maintenance jaringan dan hardware gitu kan nah untuk sumber daya manusia ini ini memang peluang-peluang yang memang mungkin di beberapa rumah sakit saya mempunyai grup IT rumah sakit se-Indonesia bahkan kita mempunyai grup juga rumah sakit se-Indonesia jadi bagaimana ada beberapa wilayah rumah sakit yang di luar daerah gitu kan yang memang kekurangan kekurangan SDM khususnya di bidang IT gitu kan karena di tempat lain itu khususnya di luar daerah kebanyakan sumber dayanya itu yang double job jadi analis juga programmer juga hardware juga maintenance jaringan juga itu dikerjakan oleh satu orang nah ini justru peluang-peluang ini yang memang harus diambil ya dengan nanti bertambahnya skill yang dapat dari pranata ini yang bisa ini peluang-peluang yang bisa dilakukan kita berpotensi kemana nih kita lebih cenderung kemana skill kita itu ada di mana apakah di programmer gitu kan apakah ada di staff hardware gitu apakah di jaringan gitu nah itu yang memang harus dibangun dari sekarang skill mana yang ada potensi-potensi yang ada di dalam diri rekan-rekan semua itu yang memang terus di asah jangan takut nanti tidak bekerja ya kalau yang namanya dunia IT gitu kan dunia digital itu harusnya tidak ada yang namanya pengangguran ya karena semua informasi sudah ada di kenggaman saudara-saudara semua gitu kan bisa juga menjadi youtuber juga bisa gitu kan dengan kita tahu bagaimana caranya gitu kan itu juga berpeluang kalau misalkan berminat di dunia kesehatan khususnya di bidang teknologinya informasinya silahkan gitu ada juga di bidang teknologi ada namanya ATEM gitu ya teknologi ala elektroni medik jadi sekolah ini jadi khusus untuk menangani kerusakan alat-alat medis contohnya misalkan ada alat ronsen alat EKG alat laboratorium itu ada khusus bagiannya namanya elektromedik gitu kan kalau misalkan ada yang berminat nanti setelah S1 ini atau D3 mau melanjutkan ke elektromediknya juga bisa ada juga misalkan ke bagian rekamedisnya perekamedis bagian pencetan rekamedis juga bisa gitu kan bisa juga kalau misalkan ada juga yang double kebanyakan ada juga yang udah perawat juga dari dia pengen mengetahui tentang sistem informasi ada juga yang langsung ikut juga sekolah ke IT kemarin juga ada dokter yang bertanya-tanya ke saya kamu sekolah dimana saya pengen sekolah sudah saya tawarkan di peranata Indonesia itu dokter ada satu dokter yang bertanya gak tahu mau jadi apa dia pengen tahu dunia IT itu bagaimana sih gitu kan karena peranan dokter ini nanti ke depannya dengan era digitalisasi ini kalau memang yang sudah sepuh-sepuh yang dulunya memang tidak tahu teknologi itu akan ketinggalan gitu kan karena ke depannya semua pencatatan medis yang sekarang dilakukan manual akan dilakukan secara kompetrisasi gitu kan itu tantangan bagi kita sebagai IT itu kan bukan pengadaan sistemnya bukan pembuatan sistemnya jadi tantangannya nanti ketika sistem itu dibuat apakah usernya itu mau menggunakan atau tidak apakah berkompeten tidak dengan perubahan zaman ini gitu kan itu memang harus ada skill-skill yang memang harus dibangun dari saat ini ini struktur organisasi mungkin nanti dilihat kita skill-nya lebih kemana silahkan asas skill rekan-rekan semua struktur ini berpeluang gitu kan tidak hanya di RSUD mungkin bisa di klinik mungkin bisa di puskesmas atau misalkan rumah sakit swasta lainnya nah untuk membangun sebuah sistem ada metodologi ya pengembangan sistem informasi itu ada metodenya ya ini ada disebut dengan SDLC ya jadi ada siklus yang berputar gitu kan jadi kalau misalkan SDLC ada satu siklus saja yang terhenti gitu kan berarti metode atau pembuatan sistemnya akan terhenti akan berantakan gitu kan jadi ini adalah sebuah metodologi pembangunan sistem informasi jadi metodologi ini tidak tidak berpikir atau tidak berfokus kepada rumah sakit aja ya kalau misalkan rekan-rekan semua mau membangun sebuah sistem perkantoran atau misalkan portokohan ataupun misalkan di bank jadi bukan berfokus kepada pembuatan sistem rumah sakit jadi ada metode SDLC gitu ya namanya ya jadi apa itu SDLC itu ya Sistem Development Sicle ya jadi dimana SDLC ini ada yang namanya analisa kebutuhan jadi sebelum membangun sebuah sistem atau membangun sebuah program kita analisa dulu kebutuhannya kebutuhannya apa sih urgensinya apa sehingga sistem ini harus dibuat jadi nanti di dalam pembuatan skripsi pun nah ini analisa ini harus memang benar-benar dikuatkan jadi dasarnya Anda membuat sistem itu apa urgensinya apa kalau misalkan analisa kebutuhannya sudah dibangun sudah di sudah ada baru di perencangan dirancang baru diimplementasikan ada pengujian nanti ada perubahan dan pemeliharaan jadi ada lima lima tahapan atau lima metode yang harus dijalanin ketika nanti membangun sebuah sistem informasi jadi mungkin rekan-rekan yang membangun sebuah sistem informasi ataupun misalkan bukan basicnya bukan di IT kalau membangun sebuah skripsi itu pasti ada latar belakang latar belakang yang Anda membuat sebuah skripsi itu apa mengambil judul ini itu jadi dibutuhkan yang namanya analisa kebutuhan kita bahas satu-satu analisa kebutuhan ada what ada why jadi seperti apa yang akan dibangun jadi kalau misalkan anak-anak membangun sebuah rumah itu mau modelnya seperti apa apakah mau tingkat apakah mau semi permanen atau mau seperti apa nah itu Pak Yoyok putus Pak Yoyok putus ya Halo sebentar teman-teman sepertinya di tempatnya Pak Yoyok ada maaf ya Pak konfirmasi dulu ya halo Pak Yoyok keklas ya Pak oh Pak Pak keklas ya Pak oh ya mampu Pak dilanjut 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 lanjut ya ya tadi lanjut saya enggak ya ini adalah tadi saya balik kembali ya jadi analisa share screen lagi Pak oh sebentar Pak bilang sama si Ode sudah kelihatan ya Pak ya sudah 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 baik mohon maaf kita lanjut tadi terhenti dianalisa kebutuhan ya jadi membangun sebuah sistem itu kita harus analisa dulu ya sistem seperti apa yang akan dibangun gitu terus nanti Y nya itu kenapa mengapa sistem informasi itu dibangun jadi tidak berfokus kepada sistem informasi manajemen rumah sakit ya kalau misalkan tertarik ya silahkan jadi analisa ini analisa umum ya untuk membangun sebuah sistem jadi perlu ada analisa kebutuhannya dulu jadi analisa itu suatu proses untuk mendapatkan informasi ya metode spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan pengguna jadi membuat sistem itu jangan hanya keinginan kita kalau kata ingin kita bagus belum tentu kata si pengguna itu bagus gitu kan jadi membuat aplikasi sebuah sistem itu harus berdasarkan permintaan dari si user atau pengguna gitu kan kalau pengguna walaupun kata kita bagus tapi kalau kata penggunanya sistem itu tidak dibutuhkan gitu kan ya untuk apa kan gitu kan jadi di analisa ini yang memang harus benar-benar membuat sebuah sistem aplikasi itu harus berdasarkan kepada keinginan si user yang kedua ada desain perancangan sistem jadi perancangan pengembangan dan pembuatan sketsa jadi kalau kita nanti sudah dianalisa gitu kan sudah tadi kenapa dibuat gitu kan dasarnya apa nah sudah tahu hasil analisanya baru ada dirancang sistemnya jadi penggambaran ya atau pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen jadi nanti dirancang kalau misalkan hasil analisanya sudah didapatkan nah biasanya gitu kan untuk perancangannya itu ada data flow diagram nanti ada rancangan database-nya gitu kan sketsa interface-nya seperti apa gitu kan biasanya ini harus dilewatin dari tahapan-tahapan yang tadi yang lima siklus itu untuk membangun metode sebuah sistem informasi informasi nah yang ketiga adalah implementasi gitu kan jadi setelah tadi dianalisa di awal gitu kan kalau menghubungkan sebuah sistem sudah dianalisa sudah tadi sudah dirancang sudah didesain bentuknya seperti apa gitu kan tabel relasinya sudah ditemukan gitu kan baru diimplementasikan diimplementasikan itu di apa dibuat misalkan coding codingannya dibuat gitu kan sistemnya dibuat dengan rancangan hasil analisa yang tadi didapat di awal gitu kan karena sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang memang kalau misalkan males coding gitu ya ada aplikasi yang memang tanpa coding gitu ya walaupun sedikit ada tetapi bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang sangat cepat gitu kan dengan era sekarang gitu kalau zaman saya dulu masih ada pelajaran PB mungkin sekarang udah gak ada ya dengan berkembangnya zaman ya ada juga Delphi Delphi 7 zaman dulu saya masih ada itu sebenarnya kalau dari security ya lebih bagus sih sebenarnya gitu kan dari segi keamanan gitu yang berbasis desktop itu sebenarnya lebih security-nya kalau menurut saya lebih bagus ya dibanding dengan berbasis web cuman masalahnya kalau misalkan aplikasi berbasis desktop kalau misalkan mau digunakan di lebih dari satu klien yang repotnya ketika ada update setiap rumah sakit harus di install setiap maaf setiap komputer yang ada di tempat kerja itu harus di install kalau misalkan kita menggunakan menggunakan kayak prefesinya desktop ya bukan berbasis web mungkin kalau misalkan ada yang masih mempelajari VB atau misalkan apa namanya mungkin PB juga udah ada turunannya ya ada selain PB6 ada PB.net dan yang lainnya termasuk yang Delphi ya mungkin itu zaman dulu saya masih ada kurikulumnya seperti itu mempelajari jadi setelah tadi satu kedua dari desain dari analisa ke desain baru diimplementasikan baru dibuat tuh aplikasinya silahkan Anda rekan-rekan semua mau ke web atau ke desktop gitu kan kalau web mungkin nanti tentang security-nya lebih di tingkatkan lebih dipahami gitu kan keamanan-keamanannya lebih ditingkatkan karena justru tantangannya ke depan itu gitu kan apalagi dengan adanya nanti khususnya di bidang kesehatan di dunia kesehatan dengan adanya sistem satu sehat semua rumah sakit konek ke dalam satu sehat jadi rekan-rekan kalau misalkan sakit mau berobat dimanapun data riwayat pasiennya itu bisa terlihat di semua rumah sakit gitu kan termasuk yang identitas kependudukan identitas kependudukan pun itu bisa diintegrasikan dimana-mana untuknya saat ini keperbankan sudah mulai ya di dunia-dunia swasta itu untuk identitas makanya tentang security-nya nanti kalau udah membangun sebuah sistem juga harus di apa namanya diperhatikan harus dipelajari tentang keamanannya keamanan sistemnya jangan sampai ada orang-orang yang akan mengganggu gitu kan apalagi zaman sekarang banyak ada yang masuk ke hacker gitu kan banyak ya ataupun virus-virus di internal yang lebih itunya lagi juga adalah si user si pengguna itu juga tantangan gitu kan yang misalkan tidak hak akses diberikan kepada orang lain itu yang memang harus dibangun harus di ada SOPO-nya yang harus dibangun gitu kan jadi setiap memberikan user atau hak akses kepada si pengguna itu harus ada namanya fakta integritas harus dibuatkan gitu kan jangan sampai ketika sudah memberikan hak akses tidak boleh diberikan kepada orang lain untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang memang dirahasiakan itu tantangannya selain security dari segi virus secara sistemnya nah yang keempat adalah pengujian sistem jadi setelah dianalisa tadi di desain dibuat diuji baru diuji benar apa enggak ada error atau enggak ada bug atau enggak gitu kan di dalam database-nya atau di dalam tabel relasinya jadi pengujian sistem adalah pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi jadi jangan hanya sebatas connect database-nya aja gitu kan nanti harus diuji keseluruhan gitu kan kalau misalkan mulai mau membangun sebuah aplikasi toko gitu kan mulai dari penerimaan nanti aplikasinya sampai nanti laporan penghasilannya itu harus ada termasuk yang di rumah sakit dan neopron office tadi yang sudah disampaikan penerimaan office itu bagian dari pendaftaran gitu kan jadi pendaftaran itu memang harus terintegrasi nanti ke back office sampai ke belakang dan pelaporan gitu kan jadi jumlah kunjungan yang saat ini berkunjung itu bisa ditarik secara sistem gitu kan secara real time gitu kan tidak harus memakan waktu yang lama nah jadi pengujian ini mencakup pengujian kualitas ya kualitas software-nya terus yang dikembangkan pengujian kepenggunaannya bagaimana nanti buat pengembangannya gitu kan setelah pengujian ini selesai baru yang terakhir adalah pemeliharaan jadi jadi membangun sistem itu jangan sudah jadi yaudah gitu aja tanpa ada pemeliharaan gitu kan jadi untuk membangun sebuah sistem itu ada namanya proses maintenance-nya ya harus di awasin harus di perbaikin kalau misalkan ada perbaikan-perbaikan yang harus memang dilakukan kalau misalkan di dalam penilaian rumah sakit gitu kan ada rumah sakit itu sebenarnya kan ada tim penilaian khusus gitu ya setiap 5 tahun sekali itu ada tim surveyor untuk menilai termasuk yang kampus juga mudah-mudah nih kampus peranata untuk segera menjadi universitas kita doakan bersama mudah-mudahan juga bisa terwujud ya untuk menaikkan level dengan mahasiswanya semoga menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas jadi dalam membangun sebuah sistem itu jangan hanya membangun sebuah sistem udah jadi ditinggalkan begitu saja gitu kan jadi banyak pembuatan sistem yang sistemnya KSO itu kerjasama jadi ada beberapa metode untuk membuat sebuah sistem di salah satu khususnya di kami di dunia kesehatan ada namanya KSO jadi KSO itu kita kerjasama dengan orang ketiga ada namanya kita membeli sistem dan hardware termasuk SDM itu ada seperti itu kalau tidak memahami perjalanan atau bagaimana itu KSO banyak teman-teman atau tempat-tempat lain yang setelah KSO-nya selesai semuanya sistem hardware-nya udah selesai diangkut semua nah itu yang memang harus dipahami yang namanya KSO itu harus dipahami sistem kerjasamanya seperti apa gitu kan jangan sampai KSO ini hanya menguntungkan kepada salah satu pihak apalagi dunia kesehatan yang memang harus kerahsian dokumennya harus benar-benar dijaga gitu kan beda dengan tempat dunia swasta mungkin ya kalau di dunia kesehatan yang memang harus dipertanggungjawabkan gitu kan nah itu ada yang namanya KSO itu jadi kita sebagai IT internal hanya mendampingi jadi aplikasinya dibuat oleh swasta oleh pihak ketiga mulai dari aplikasi hardware-nya juga bisa tersedia juga dari mereka SDM-nya juga nanti ada kontrak-kontrak tertentu yang memang disepakati biasanya bagi hasil kalau misalkan dan SO dan ada juga yang sistemnya kita beli lepas gitu kan jadi setelah kita dalam perjanjian dalam satu tahun kita udah jadi sesuai dengan permintaan sesuai analisa kebutuhannya sudah terpenuhi baru sistem itu diberikan kepada rumah sakit termasuk short score-nya ya jadi diberikan gitu kan nah tapi terkadang namanya aplikasi beli putus itu kalau misalkan ada trouble apa-apa itu seperti nyari jarum di dalam rumpukan jerami gitu kan karena metodologinya kita tidak mengikuti dari awal jadi hanya taunya pakai aja gitu kan jadi akan sulit untuk proses pengembangannya gitu yang pernah saya alamin seperti itu gitu kan jadi sebaiknya kalau misalkan Anda masuk ke di dalam dunia informasi kesehatan disarankan untuk membangun aplikasi tersendiri jadi yang mengganggunnya SDM-nya rekrutmen SDM-nya gitu kan programmer tadi yang saya sampaikan di awal ada analis ada jaringan gitu kan jangan sampai juga double job itu gitu kan karena akan dikejar waktu gitu kalau misalkan membuat sebuah sistem informasi itu ada yang namanya harus segera kalau dalam bahasa medisnya sito gitu ya ada segera gitu kan harus disegerakan gitu kan bagaimana kalau misalkan berbarengan dengan hardware yang rusak gitu kan bagaimana kalau misalkan dengan jaringan jaringan yang tidak terkoneksi gitu kan nah itu yang memang harus dipikirkan gitu kan memang jadi yang saya lihat itu kebanyakan kalau misalkan intansi-intansi rumah sakit atau misalkan kesehatan yang lainnya itu kebanyakan pengennya itu jadi gitu kan tinggal pakai gitu tanpa memikirkan bagaimana yang akan terjadi ketika ada bermasalahan gitu kan karena apa karena terkadang dunia IT itu ya mungkin zaman dulu dipandang sebelah mata gitu kan karena lebih yang lebih berperan itu kalau dunia kesehatan adalah dokter gitu kan padahal dokter pun tanpa perawat juga gak bakalan bisa gitu kan jadi sebenarnya kalau sudah masuk ke dalam apa namanya ke dalam dunia atau institusi itu menjadi satu kesatuan untuk dalam pekerja gitu kan jadi tidak ada yang saling menyalahkan itu untuk saat ini mungkin lebih dilirik ya oleh dunia kesehatan IT itu memang benar-benar dilihat gitu kan tapi memang kalau memang yang profesional itu memang sangat mahal gitu kan terkadang kebanyakan rumah sakit-rumah sakit mundur gitu untuk merekrut seorang tenaga ahli atau seorang programmer gitu kan untuk dijadikan karyawan di situ gitu kan karena mungkin dia mempunyai keahlian gitu kan terus dilihat pendapatan atau misalkan gajinya tidak sesuai dengan kompetensi dia mungkin kebanyakan gitu kan IT-IT tersebut yang mundur gitu tidak mau gitu kan karena di gaji terlalu kecil itu sebenarnya hambatan di dunia IT untuk di intensi-intensi pemerintahan gitu tapi gak tahu kalau di intensi-intensi swasta gitu kan mungkin lebih di lebih besar gitu kan pendapatannya gitu kan dari sebuah yang mempunyai kompetensi di bidang keIT-an gitu mungkin tadi di bursa kerja juga kalau misalkan ke luar negeri seperti apa gitu kan untuk pendapatannya gitu kan nah untuk selanjutnya baru ke yang namanya tadi SIMRS ya tadi metodenya itu jadi metode yang tadi saya sebutkan di awal adalah itu metodenya umum ya jadi tidak hanya berpikir kepada rumah sakit jadi pembuatan sistem itu tadi diawali dengan analisa ya analisa kebutuhannya apa perancangannya baru diimplementasikan dibuat ya pengujian ya perubahan ini kalau misalkan nanti ada perubahan yang memang harus dipenuhi gitu ini adalah sifatnya umum nah baru ke SIMRS nya gitu ya jadi SIMRS itu adalah sistem kompetrisasi yang memproses dan mengintegrasikan ya tadi sudah dengan undang-undang ya harus diintegrasikan seluruh alur proses bisnis di layanan kesehatan dalam membentuk koneksi jaringan pelaporan dan prosedur administrasi untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat tepat dan akurat nah kemarin apalagi dengan adanya covid itu kita yang tidak mempunyai aplikasi harus melaporkan berapa jumlah yang covid harus secara real time nah itu memang segera dibangun itu kerja keras gitu kan sebagai IT untuk membangun sistem yang cepat gitu kan untuk melaporkan real time berapa yang meninggal berapa yang masuk dari wilayah mana usianya berapa itu harus tercatat seperti itu comorbidnya apa gitu kan itu harus tercatat secara untuk laporannya itu secara real time harus dimasukkan gitu kan apalagi dengan hasil laboratoriumnya laboratorium itu tidak bisa hanya masukin manual itu harus sudah terintegrasi dengan alat membaca untuk membaca virus itu gitu kan jadi ambil sampel dimasukin ke dalam alat alat laboratorium itu yang diintegrasikan kepada sistem informasi manajemen rumah sakit dan nanti akan diintegrasikan dengan pusat ya itu yang memang harus diintegrasikan gitu kan jadi sistem informasi itu rumah sakit tidak hanya berdiri sendiri hanya di konsumsi oleh internal rumah sakit tetapi ada model-model atau yang harus diintegrasikan dengan dunia luar atau dengan intansi yang lain nah mengapa dibangun SIM RS ya tadi dianalisa itu kan kenapa harus dibangun SIM RS gitu kan jadi untuk meningkatkan efisiensi gitu kan biar cepat gitu kan yang tadinya apa namanya pakai kertas lebih efisien pengeluaran gitu kan walaupun modal awalnya memang kalau menggunakan sistem informasi itu besar gitu kan tapi untuk dirasakan jangka ke depan gitu kan sangat efisien gitu kan jadi melihat dunia kerjanya dunia kinerja nanti proporsionalis kerjanya seperti apa gitu kan nanti dengan adanya SIM RS itu dengan resep elektronik gitu kan arsif digital pengolahan citra nah kalau dulu saya ada pelajaran namanya pengolahan citra di peranakan atau sekarang masih ada pengolahan citra gitu kan pengolahan citra itu bisa nanti membuat videotron kayak misalnya segitu running tech gitu kan nah itu dulu belajarnya adalah pengolahan citra gitu kan itu bisa dari situ dari pengolahan citra kalau misalkan ada yang ngoprek gitu kan bisa bikin running tech gitu kan terus videotron kita juga di RSVD kebetulan punya videotron kebetulan saya yang mengelolanya gitu kan jadi ada aplikasi tersendiri untuk menampilkan sebuah video ke videotron itu kayak yang di jalan-jalan itu punya aplikasinya tersendiri kan gitu itu makanya ada beberapa dulu yang kecolongan ya jadi menampilkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk ditampilkan itu pengolahan citra gitu kan jadi pengolahan citra di rumah sakit bisa digunakan dengan menggunakan untuk membaca hasil radiologi untuk hasil film radiologi itu menggunakan metodologi atau pengolahan citra gitu kan bagaimana hasilnya bisa dilihat jenis penyakit yang dilihat oleh ronsen gitu kan nah itu ada juga harus terintegrasi tadi V-Claim jadi V-Claim itu adalah aplikasinya BPJS gitu kan tadi Inasibijis adalah aplikasinya Kemenkes jadi CP-Claim ini yang mengeluarkan cek gitu kan namanya gitu kan si ini gitu kan nasibijis yang akan mengeluarkan nilai rupiahnya jadi rumah sakit akan memberikan nih pasien A menghabiskan di rumah sakit adalah misalkan 100 ribu gitu kan dengan totalnya biaya rumah sakit gitu kan biasanya kan ada konsultasi dokter ada pemeriksaan penunjang lainnya seperti radiologi ronsen dan obat-obatan nah itu adalah adanya tarifnya tarif rumah sakit nah nanti akan dikonversi dengan namanya ICD-9 ICD-10 ICD-10 itu ada 6 ICD kode penyakit di dalam kode penyakit sudah ditentukan penyakit batuk dibayar oleh BPJS misalkan rawat jalan khusus rumah sakit BPB adalah misalkan 200 ribu gitu kan kalau misalkan di rumah sakit pasiennya pengeluarannya lebih besar misalkan oh yang di BPJS karena sakitnya bantuk dibayarnya 200 ribu tapi pengeluaran rumah sakit lebih dari 200 ribu nah itu adalah namanya kerugian dianggap kerugian rumah sakit tetapi ada juga namanya subsidi silang ada juga yang dengan diagnosis sekian tapi pengeluaran BHP-nya rumah sakitnya tidak besar misalkan rumah sakit hanya mengeluarkan 150 ribu dibayar BPJS dengan kode tersebut yang sama adalah 200 ribu maka mungkin dapat keuntungan 50 ribu dari situ nah itu adalah subsidi silang namanya gitu kan ya jadi kalau untuk pemerintahan namanya rumah sakit pemerintahan tidak ada namanya iur bayar harus bayar karena dibayar BPJS-nya misalkan 10 juta bapak menghabiskan di rumah sakit 15 juta yang harus bapak bayar adalah 5 juta karena yang harus dibayar oleh BPJS adalah 10 juta kalau ada rumah sakit yang seperti itu bisa dilaporkan ya rekan-rekan jadi kalau misalkan haknya ya beda dengan naik kelas kalau misalkan di kelas 1 ke PPIP gitu kan atau di kelas 2 ke kelas 1 gitu kan memang ada proses perhitungannya secara regulasinya pun ada gitu kan jadi kalau ada naik kelas sesuai dengan permintaan si pasien gitu kan itu akan dinamanya dikenakan cost sharing tapi ada juga yang naik kelas dengan keadaan kalau di kami itu tidak ada yang namanya harus menolak pasien gitu kan kalau misalkan walaupun diajatahnya kelas 3 walaupun diajatahnya kelas 1 yang kosong apa yang penting sesuai dengan ruangannya gitu kan karena ruangan-ruangan rumah sakit itu mungkin perlu dikatuhi oleh rekan-rekan jadi tidak ada yang namanya pasien melahirkan digabungkan dengan pasien paru gitu kan bisa aja pasien anak digabungkan dengan dewasa dengan penyakit yang pertama itu tidak ya karena ada mutu rumah sakit yang memang harus dijaga gitu kan ada kerahsiaan gak mungkin kan kalau misalkan perempuan lagi melahirkan di ruangan melahirkan digabungkan dengan ruangan bapak-bapak usul laki-laki penyakit lain itu juga gak mungkin jadi ada prekesi kerahsiaan yang harus dijaga gitu kan ada mutu-mutu jadi kalau misalkan ada ruangan penuh tapi di ruangan ini kosong jadi ada peruntukannya jadi mungkin rekan-rekan perlu diketahui gitu kan kita udah terbuka informasi tempat tidur itu sudah harus diintegrasikan gitu kan baik ke Menkes maupun ke BPJS itu bisa dilihat mana ruangan-ruangan yang masih kosong mana ruangan yang tidak gitu kan tapi memang kalau misalkan secara sistem itu secara sistem misalkan ruangan kosong dua gitu kan tetapi ada pasien di IGD ada lima yang harus ngantrinya itu yang memang dilemanya seperti itu kalau misalkan kita memberikan informasi tempat tidur kosong itu jadi rumah orang yang udah masuk ke UGD belum terakomodir secara sistem informasi bahwa dia harus dirawat gitu kan sedangkan dari luar sudah melihat bahwa ruangan tempat tidur tersebut kosong gitu kan padahal antrian di UGD itu yang membutuhkan pun masih banyak itu kadang dilemanya seperti itu makanya kalau misalkan ada yang bertanya ah saya kemarin melihat di sistemnya kosong tapi kenyataan terus sampai ke sana penuh gitu kan itu diantaranya jadi yang waiting list yang ada di IGD yang udah masuk itu baik untuk rawat jalan yang membesukan rawat inap biasanya memang belum masuk ke dalam pengurangan jumlah tempat tidur karena pasien yang masuk UGD itu kadang diobservasi terlebih dahulu dilihat dulu tegakan dulu diagnosanya dimasukkan ke ruangan apa nih gitu kan apakah ini ruangan paru apa ini ruangan jantung apa ruangan ICU gitu kan itu dilihat diobservasi dengan harus ada bukti penunjang medis nah itu makanya sistemnya harus terintegrasi kalau sistemnya tidak terintegrasi untuk mendapatkan keputusan ini harus ke ruangan itu akan lama jadi dengan adanya integrasi hasil laboratorium bisa langsung cepat dilihat nanti dokter bisa menyimpulkan penyakitnya apa baru segera dipesankan ruangan sesuai dengan penyakit yang diderita itu kalau untuk yang input tempat tidur ada SIM RS juga harus berintegrasi ya tadi dengan jam cash mask kalau dulu jaminan kesehatan masyarakat kalau sekarang kartu sehat jam sostek jaminan sosial tenaga kerja itu bisa di cover kalau misalkan jam sostek tengah kerja itu apa sih buat kesehatan ketika Anda seorang pekerja mau berangkat atau pulang kerja misalkan terjatuh atau misalkan tertabrak motor itu bisa di cover oleh jaminan sosial tenaga kerja tetapi dalam parameter itu pulang kerja di saat kerja berangkat kerja itu adalah jaminan tenaga kerja jadi tenaga kerja menjamin kesehatannya apabila karyawannya sakit atau misalkan kecelakaan baik berangkat pulang atau di tempat kerja itu akan yang menjamin adalah jaminan tenaga kerja tapi kalau misalkan di rumah sakit itu kan itu kalau mempunyai BPJS jatuhnya ke BPJS tapi kalau ada kecelakaan nanti ada double ada kecelakaan lalu lintas ada dapat juga dari dinas jasa marga itu ada untuk jaminan kecelakaan jadi jaminan kecelakaan itu ada kecelakaan kerja ada kecelakaan kalau memang tabrakan itu bisa membuat laporan kepolisian untuk bisa mendapatkan bantuan dari dinas jasa marga ada ASKES yang dulunya ASKES sekarang menjadi BPJS bisa berintegrasi juga dengan SPGDT SPGDT sistem penengan gawat darurat terpadu kalau di kementerian kesehatan di kita itu ada namanya 119 jadi kalau misalkan dulu di gaungan 119 itu pengennya kalau di kota Bekasi yang merintis itu dulu saya adanya 119 di kota Bekasi itu cikal bakalnya tetapi entah sekarang harusnya di bawah sektornya dinas kesehatan ga tau jalan atau tidak jadi kalau misalkan melihat orang sakit melihat orang kecelakaan kalau metodenya itu sebenarnya dulu cukup menghubungi 119 nah di operator 119 itu yang akan nanti datang ke TKP tapi sepertinya sulit ya di kita di Indonesia kalau di luar negeri 911 kalau di kita 911 911 kalau di Amerika jadi ketika ada kejahatan telpon 119 langsung datang polisian kesehatan pemadam kebakaran nah sebenarnya sudah dibangun 119 itu di Kementerian Kesehatan cuman pemahamannya di daerah-daerahnya yang memang belum siap untuk mengakses 119 itu operator-operatornya SDM yang memang belum siap ada namanya juga aplikasi SISRUTE sistem merujukan terintegrasi kalau misalkan sistem merujukan terintegrasi itu kalau misalkan rekan-rekan ada di rumah sakit A misalkan ternyata di rumah sakit A itu peralatan kesehatannya kurang misalkan tidak ada MRI tidak ada CT scan sehingga pasien ini harus dirujuk kalau misalkan sudah masuk IGD ternyata dari hasil IGD di rumah sakit A harus membutuhkan ICU ICU di ruangan di rumah sakit A itu penuh harus dirujuk ke rumah sakit lain ada kemenkes itu meluncurkan SISRUTE sistem merujukan terintegrasi jadi keluarga itu tidak harus mencari-cari ruangan mana yang kosong sebenarnya secara sistemnya itu secara aplikasinya sudah ada sudah disediakan oleh pemerintah cuman implementasi di lapangannya yang memang saat ini masih belum maksimal sehingga banyak keluarga pasien yang memang harus kesona kemari mencari rumah sakit mana yang kosong rumah sakit mana yang ICU-nya kosong itu masih begitu padahal secara regulasi sudah ada sistem rujukan terintegrasi jadi cukup petugas rumah sakit meng-upload gitu kan biasanya diagnosinya apa obatnya yang sudah diberikannya apa kesadarannya seperti apa nah itu biasanya yang dimasukkan di dalam SISRUTE itu ya dan asuransi yang lainnya itu kan itu tadi harus memiliki fitur front office back office harus bisa terintegrasi jadi mengapa SISRS itu dibangun yaitu untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan profesionalisme untuk membangun kinerja pelayan yang lebih cepat nah ini adalah bentuknya front office di situ front office itu apa aja ada rawat jalan rawat jalan itu adalah poliklinik ada apotik gitu kan laboratorium radiologi instalasi gawat darurat atau IGD UGD itu kan sama aja ada instalasi gizi ada keperawatan itu merupakan front office ya ada juga rawat inap rekamedis keperawatan itu bagian dari front office itu aplikasi aplikasi kalau bahasanya modul ya modulnya modul rawat jalan modul rawat inap modul apotik kalau di SIMRS namanya modul nah itu yang harus diintegrasikan dalam satu database ketika dari front office ini sudah di entry misalkan pendaptaran rawat jalan sudah di entry membuka aplikasi masuk ke dalam sebuah database nah nanti back office outputnya apa gitu kan jadi inputnya itu apa untuk menghasilkan outputnya gitu kan kalau misalkan outputnya outputnya salah gitu pasti inputnya salah outputnya pun pasti nanti akan berantakan makanya proses inputnya itu di front office yang memang harus benar-benar disesuaikan sesuai dengan SPO yang ada di unit lainnya gitu kan back office itu ada informasi eksekutif ya ada informasi eksekutif ada keuangan ini back office nya ada gudang logistik nah ini adalah back office gitu kan kalau di rumah sakit itu keuangan itu nanti akan misalkan berapa sih jumlah dokter dokter ini melayani berapa pasien nanti akan ketahuan oleh keuangan berapa biasanya dia yang harus dibayar gitu begitu juga dengan namanya eksekutif eksekutif itu khususnya bisa dilihat oleh direksi gitu kan untuk memutuskan gitu kan suatu masalah misalkan oh di poli ini kunjungan terlalu banyak nih apa yang harus dipenuhin misalkan tempat duduk harus ditambah nah itu khususnya ada aplikasi eksekutif itu untuk mengambil keputusan ya jadi berapa sih jumlah kunjungan dalam satu tahun berapa kunjungan per hari itu bisa dikalkulasi kalau misalkan kunjungan menurun apa penyebabnya jadi untuk bahan perbaikan ke depannya ada juga gudang nah gudang ini ada gudang logistik ya ada gudang parmasi gitu kan jadi di rumah sakit pun ada modelnya kayak toko gitu jadi ada namanya gudang logistik itu kayak bener-bener kayak bazar bangunan gitu kan semuanya yang kebutuhan yang harus ada di rumah sakit itu harus disediakan oleh rumah sakit makanya ada namanya gudang ada gudang logistik di kami namanya gudang ATK jadi semua peralatan bukan hanya alat tulis kantor baik itu elektron kantor maupun alat medis itu ada di gudang logistik nah itu gudang logistik juga back office mungkin rekan-rekan nanti teman-teman mahasiswa bisa membuat skripsi bisa menggunakan yang di back office kan menjelimat juga itu aplikasinya gudang ada juga gudang parmasi gudang parmasi ini untuk menampung semua obat-obatan yang datang dari distributor akan disimpan dulu di gudang gudang itu akan merencanakan berapa kebutuhan itu dilihat dari kunjungannya obat ini yang sering muncul itu obat apa makanya dia akan nyetok untuk periode dalam satu tahun itu dia akan stok gitu kan di gudang-gudang itu untuk stok ke depan itu juga logistik itu kan misalkan ada lampu ada alat tulis kantor ada tinta gitu kan ada kain kafan ada semuanya udah di stok di gudang logistik itu gitu kan jadi tidak harus nyari-nyari keluar gitu kan jadi prosesnya sudah diadakan semuanya di rumah sakit untuk mendukung memberikan pelayanan yang lebih cepat gitu kan tidak harus masa tidak ada kain kafan gitu ketika ada orang meninggal itu masa harus ngambil beli dari luar gitu masa kalau misalkan tinta habis kita harus beli dulu gitu kan jadi rumah sakit sudah menyediakan semua kebutuhan sudah di di dalam rancangan anggaran biaya ada namanya RBA gitu ada rancangan biaya jadi kalau di rumah sakit pemerintahan atau di intasi pemerintahan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun depan itu sudah direncanakan di tahun ini dianggarkan di tahun ini gitu kan jadi ketika nanti di tahun depan akan dilaksanakan itu uangnya itu sudah ada anggarannya jadi tidak bisa dadakan mengadakan apalagi kegiatan yang sangat besar gitu kan tapi ada sih memang beberapa yang namanya dana tak terduganya gitu kan yang memang awalnya tidak ada di dalam suatu RBA kalau di intasi pemerintahan itu memang harus back office-nya nih nanti hasil outputnya tuh anggarannya itu memang harus memang diawasi oleh namanya BPK itu harus ada laporannya ya mungkin beda dengan di swasta-swasta mungkin ada pengawasan internal juga di swasta ya kalau di pemerintahan itu ada BPK nanti yang akan mengawasi gitu kan berapa jumlah pengeluarkan berapa yang dana yang sudah terserap itu berapa gitu kan kenapa tidak bisa terserap gitu jadi banyak ya pertanyaannya gitu kan jadi setelah digunakan digunakan untuk apa gitu kan buktinya mana gitu kan sesuai dengan tidak dengan harga dengan yang dibeli itu ada pemeriksaan seperti itu gitu beda dengan yang di swasta kalau di swasta mungkin bisa aja gitu kan pengadaan langsung ada gitu kan tapi swasta juga ada yang sifatnya korporasi rumah sakit yang rumah sakitnya lebih dari satu biasanya rumah sakit yang lebih dari satu itu semua suplai pengadaannya kayak misalkan sistemnya biasanya di diadakan oleh pusat gitu jadi yang di cabang-cabangnya itu hanya menjalankannya aja hanya memantau aja gitu beda dengan yang tidak berkorporasi tidak ada jejaringnya gitu kan harus membuat berdiri sendiri makanya IT-nya akan bekerja keras untuk membangun sebuah sistemnya gitu kan kalau misalkan berdiri sendiri beda dengan yang tadi jejaring rumah sakit yang memang banyak gitu contohnya rumah sakit pemerintah swasta yang di Bekasi itu banyak ya ada Ermina ada Mitra itu kan di jaring gitu ya dia cabangnya lebih gitu jadi aplikasinya dibuatnya oleh pusat gitu jadi di cabang-cabangnya itu hanya menghandle troubleshootingnya aja gitu tapi kalau misalkan ada kebutuhan penambahan apa-apa biasanya yang akan menyuplenya membuatnya adalah dari pusat gitu sesuai dengan permintaan si user di cabang-cabangnya itu nah itu adalah struktur pembangun sebuah sistem ya tadi di bawahnya ada komunikasi dan kolaborasi itu yang tadi saya sampaikan integrasi itu ya infrastrukturnya harus disiapkan nah perlu diketahui juga infrastruktur servernya rumah sakit gitu kan servernya rumah sakit itu minimal harus punya dua yang existing dan backup dan dua pun tidak boleh ditempatkan dalam satu ruangan yang sama harus beda gedung nah itu nanti rekan-rekan bisa diketahui jadi rumah sakit itu tidak boleh menyimpan suatu server di dalam ruangan yang sama jadi ruangannya yang satu harus berbeda yang apa namanya yang backupnya jadi keamanannya salah satunya apabila terjadi sesuatu hal di ruangan tersebut masih ada data di tempat yang lain gitu untuk penyimpanan data sistemnya itu untuk dan tidak boleh di cloud cloudnya tidak boleh di luar negeri nah itu jadi bisa disimpan di cloud tapi cloudnya harus ada di Indonesia gitu kan kalau untuk dunia kesehatan gitu kan kecuali kalau yang swasta mungkin ya kalau yang PT-PT gitu bisa ya di cloud gitu ya jadi sebenarnya cloud itu pemeliharannya lebih mudah gitu sebenarnya beda dengan server yang ada di internal gitu kalau di internal kan harus kita harus melihatin servernya gitu kan harus nanti bagaimana kalau listriknya mati gitu tapi kalau udah di cloud itu kan kita servernya ada di luar gitu tinggal kita pakai selagi ada komunikasi dengan internet gitu kan listriknya ada juga di kitanya udah kita tinggal menggunakan aja jadi tidak memikirkan nanti securitynya gimana dia kalau udah cloud securitynya harusnya udah timpat tinggi ya tidak bisa dibobol lagi gitu kan jadi untuk yang servernya dunia kesehatan boleh di cloud tapi harus ada di Indonesia di dalam negeri tidak boleh di luar negeri nah untuk selanjutnya ini ada gambarannya ya tadi front office mulai dari pasien daftar gitu kan kalau misalkan langsung ke kasir ada bisa langsung pemeriksaan dokter pemeriksaan penunjang ini adalah bagian front office gitu kan jadi alurnya itu seperti ini pasien mendaftar ke kasir pemeriksaan poliklinik dokter ya peneriksaan penunjang apotek dan boleh langsung pulang itu alur-alur front office nah nanti back office nya ada keuangan ya ada anggaran gitu kan aset inventory itu tadi ini adalah back office nya nah ini yang harus dipenuhi ya data pasien tadi di front office itu rawat yang rawat inap nanti bisa dilihat di permen case yang 8.2.2013 itu ini adalah formulir-formulir atau modul-modul yang harus disiapkan di sebuah sistem rumah sakit nah ini ada master data dulu back office tadi saya sampaikan laporan-laporan itu harus ada semua ya jadi RL1 RL itu ada sampai RL15 ya jadi RL itu rekapati laporan gitu kan mulai dari pasien masuk laporan karyawan laporan penyakit semuanya harus ada mulai dari wilayah mulai dari usia gitu kan itu harus dilaporkan usia 0 sampai 6 tahun dengan penyakit ini berapa usia yang melahirkan normal berapa usia yang melahirkan tidak normal berapa yang meninggal kecerakan berapa yang meninggal dengan DPD berapa itu harus dilaporkan semuanya jadi benar-benar front office-nya proses input-nya harus benar-benar bisa dilakukan karena laporan-laporan di belakangnya memang banyak yang harus dilaporkan makanya tadi proses analisa harus benar-benar matang ya jadi membuat sistemnya jangan sampai laporannya nanti apa yang dibutuhkan tapi input-nya tidak ada jadi harus disesuaikan dengan output-nya nah ini tadi integrasi sudah disampaikan di awal ada iklim iklim BPJS pendaftaran RONEN itu pengembangannya nah ini contohnya ya contoh aplikasi model desktop ya nah ini model desktop dia menggunakan PB itu kan mungkin nanti silahkan rekan-rekan mau lebih berminat kemana modelnya PB atau web-based gitu kan silahkan ini contoh-contohnya pengembangannya untuk berbasis desktopnya nah ini untuk merawat jalan juga sama tampilannya nanti ada proses login jadi itu tadi tantangannya itu jadi ketika user diberikan dikasih login gitu kan diberikan hak akses itu yang memang tantangannya harus dijaga baik-baik nah nanti dengan adanya ireka medis elektronik dokter harus mau tidak mau di akhir tahun ini Desember harus menggunakan komputerisasi nah itu yang usernya harus benar-benar hak akses tidak diberikan oleh orang lain gitu kan kalau misalkan diberikan oleh orang lain udah berantakan gitu kan jadi kalau udah elektronik karena di dalam yang manual pun ketika ada kesalahan penulisan harus ada penanda nah tanda-tandanya itu juga diatur ada pengaturannya kalau misalkan di bulat itu harus ada apa tandanya atau dicoret itu apa jadi tanda-tanda coretan goresan yang ada di lembaran reka medis itu itu ada aturannya jadi tidak sembarangan ya tidak boleh di tipek kalau di kesehatan jadi di yang manual itu reka medis itu tidak boleh ada yang di tipek jadi cukup dicoret dicoret disilang dibulingkarin nah itu tanda-tanda itu harus diatur terlebih dahulu gitu kan biar nanti ditanyakan ketika ada coretan ini itu apa tandanya kalau misalkan ada coretan silang ini tandanya apa kalau misalkan di checklist itu apa jadi simbol-simbol yang ada di tulisan manual reka medis itu itu benar-benar diatur ya ada aturannya undang-undang ya gitu jadi tidak bisa sembarangan bagaimana dengan kalau misalkan sudah digitalisasi kan gitu kan digitalisasi ya memang untuk reka medis ini untuk kedepannya gitu kan untuk saat ini masih memang kita sebagai analisa sebagai IT gitu kan masih mencoba untuk mempelajari gitu kan ketika nanti ada kesalahan apakah coret apakah hapus kan gitu kan nah mungkin nanti ada riwayatnya jadi riwayat yang memang sudah tersimpan yang itu tidak boleh dihapus kecuali masih existing pada saat itu pengerjakan masih boleh dengan otorisasi atau dengan hak akses yang memang diberikan kebijakan untuk menghapus gitu kan nah itu plus minusnya ya dari manual ke digital jadi benar-benar memang kita harus pahami gitu kan dengan era digitalisasi itu reka medis itu harus benar-benar dimatangkan gitu jangan sampai nanti jadi bumerang kepada si pengguna gitu apalagi kalau sudah masuk terkasus hukum gitu kan kalau sudah masuk kasus hukum itu yang agak sulit gitu kan nanti harus diperkuat apa undang-undang yang akan memperkuatnya gitu kan makanya diberikan hak akses itu benar-benar ada fakta integritas tapi sudah dikuatkan dengan sumpah profesi masing-masing kalau fakta integritas hanya sebatas kesepakatan dengan orang internal orang programmer orang analis orang SIMRS dengan pengguna tapi kalau sudah sumpah profesi nah itu sudah dengan Tuhan ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala proses janjinya bahwa dia tidak bisa menyalahgunakan WP-nya siap Bapak tinggal 5 menit lagi nih Pak oh iya baik Pak baik sedikit lagi Pak sedikit lagi Pak siap nah ini yang lainnya ya sama kayak tadi modelnya ini laboratorium jadi kami ada namanya laboratorium itu ada alias itu boleh nanti kita sebentar lagi Pak ada 5 menit buat bertanya baik jadi ini ada aplikasi yang langsung terintegrasi dengan alat laboratorium nanti di alat laboratorium pun di rekan-rekan bisa dikuasai kalau mau berminat jadi ada aplikasinya tersendiri yang memang terintegrasi ke alat baca untuk sampel laboratorium malar darahnya nanti diintegrasikan dengan aplikasi yang SIM RS nah ini contohnya tadi pengolahan citra jadi tidak bisa melihat hasil ronsen itu di ruangan masing-masing dan kita juga di Resude ini lagi mengembangkan jadi nanti hasil ronsen itu bisa dilihat oleh pasien sendiri dari handphone jadi nanti ke depannya sedang dikembangkan jadi ronsen itu sudah tidak bawa lagi yang cetakan film dulu jamannya pakai film pakai CD DVD nah nanti kita kembangkan jadi hasil radiologi bisa dilihat dari handphone si pasien ini contohnya hasilnya ini yang dikembangkan ini laboratorium bisa dilihat langsung tadi harus secara real time bisa disajikan dengan cepat untuk menegakkan diagnosa untuk memberikan dokter memberikan harus diberi obat apa itu harus dilihat dari hasil laboratorium jangan sampai memberikan obat obatriumnya belum ada sebatas kasat mata itu juga membahayakan jadi tegak dulu diagnosa itu setelah ada bukti-bukti penunjang klinis yang memang harus diperiksa mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya bukan bermaksud menggurui kita sifatnya sharing kalau memang ada pertanyaan sebelum waktunya habis silahkan untuk mungkin ada satu atau dua pertanyaan terima kasih Pak saya kembalikan ke Moderator baik terima kasih banyak pertanyaan yang lewat chat tadi Pak ya mudah-mudahan bisa di ini tapi mungkin bagi peserta ini seminar ada yang ingin bertanya langsung masih ada beberapa menit lagi silahkan ada yang nanya langsung halo halo rekan-rekan seminar setelah seminar silahkan dari STMik memenai STBA ada yang mau nanya kalau enggak ada ditulis saja tertulis ini mudah-mudahan dikirim ke Pak Yoyo insya Allah berkenan Pak Yoyo untuk menjawab cara tertulis silahkan masih ada waktu satu pertanyaan saja silahkan satu menanya ada silahkan terima kasih selamat siang Pak Yoyo ya mau akang mau abang boleh lah tantangan utama di rumah sakit itu kan sebenarnya diservis untuk di Smeres jadi berbagai asuransi itu sekarang mempunyai aplikasi sendiri-sendiri nah jadi kan kita mau enggak mau kita harus menyediakan service untuk memberi ke aplikasi aplikasi insurance itu nah kalau menurut Pak Yoyo sharing dong strukturnya kita seperti apa ya biar enggak amrukan karena biasanya dari tiap masing-masing provider itu kita harus mapping lagi seperti misalnya di PJS kita harus mapping lagi kode polinya kode di PJP dan lain-lain oke itu saja Mas Yoyo terima kasih ya baik saya langsung jawab aja ya ya memang tantangannya untuk integrasi itu service-service itu memang kita harus menyesuaikan jadi artinya kita harus mempunyai dua service ya minimal ya kalau misalkan di BPJS misalkan di BPJS tidak mengenal yang namanya poliparu misalkan karena dipunya kita ya misalkan di kita itu kode paru itu menggunakan kode mungkin yang bertanya ini di kerja di rumah sakit ya misalkan di rumah sakit kode paru itu menggunakan kode sedangkan di BPJS menggunakan singkatan misalkan PA kan gitu kan ya memang mau nggak mau kita harus menyiapkan itu gitu kan misalkan oh dari rumah sakit itu bahwa kode paru itu kodenya 35 misalkan ID servisnya tapi misalkan harus keluar harus mengerjakan jadi mau nggak mau harus dipasilitasi termasuk dengan provider provider yang lain gitu kan tapi kalau untuk yang biasanya untuk kementerian kesehatan BPJS gitu kan itu juga sama kita memberikan lebih dari satu gitu kan karena berbeda gitu kan tapi ada juga yang provider mengikuti servisnya yang di kita gitu jadi kita tinggal integrasikan aja nanti outputnya sama dengan ada yang di kita gitu itu untuk kedepannya sih memang pasti banyak gitu tidak hanya dengan BPJS aja dengan asuransi-asuransi lain juga banyak dan tinggal nanti servis-servis dari intansi-intansi yang lainnya bagaimana dia integrasinya itu akan memberikan API atau seperti apa secara integrasinya gitu kan kalau harus memberikan API itu lebih mudah sebenarnya yang penting API-nya diberikan ke kami gitu kan ke intansi rumah sakit atau intansi yang lainnya biar bisa diintegrasikan gitu kan nah nanti parameter-parameter itulah yang harus memang disepakati bersama gitu tidak bisa hanya sepihak gitu harus di informasikan ke klien yang lainnya gitu mungkin itu yang bisa saya jawab baik ya sir cukup puas cukup baik rekan-rekan peserta seminar yang berbahagia hari ini ya karena keterbatasan waktu sekali lagi mohon maaf walaupun banyak yang ditanyakan belum terakomodir semuanya terima kasih banyak nih Pak Yoyo Suyo sukses terus silahkan ini mungkin ada kata penutup dulu Pak Yoyo silahkan sebelum diakhiri ya mungkin terima kasih Pak terima kasih Pak Imam Pak pembina ya Pak Yosrodi telah memberikan kesempatan bagi saya gitu kan sebagai alumni gitu kan jadi untuk motivasi kepada rekan-rekan saya alumni juga masih bisa berperan walaupun sudah keluar dari peranata masih kita punya berperan masih bisa menjaga nama baik kampus jadi harapan kami kepada rekan-rekan yang nanti lulus atau yang masih lagi menjalani kuliah ini jalani dengan sungguh-sungguh kalau lagi membuat judul skripsi jangan yang susah dimengerti oleh diri sendiri gitu kan kalau tidak bisa keluar negeri untuk bekerja yang penting jadilah manusia yang berguna untuk orang lain terima kasih Pak baik terima kasih Pak Yoyo motivasinya mudah-mudahan materi hari ini dari Pak Yoyo Suhyo ini alumni peranata Indonesia menjadi motivator yang luar biasa dan materi ini sangat bermanfaat dan kalaupun ada hal yang kurang mohon dimaafkan nih Pak Yoyo sama-sama Pak Yoyo bagi rekan-rekan peserta yang memang belum apa namanya sempat untuk bertanya langsung lain sebagainya karena keterlaluan waktu mudah-mudahan di lain kesempatan bisa terjawab apa yang ditanyakan baik terima kasih saya lagi Pak Yoyo beri aplis buat Pak Yoyo Suhyo terima kasih Pak Edi Pak Iman saya mohon pamit ya mudah-mudahan nanti lancar sampai akhir sampai selesai Assalamualaikum Pak Yoyo sukses selalu Pak Yoyo Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum saya jimpan minta baik Pak Yoyo baik rekan-rekan peserta seminar institusi hari ini dari STM Pranata Indonesia maupun STPA Cipta Adi Pranato waktunya untuk istirahat siang ngeisoma dan mohon nanti tepat jam 13.00 atau jam 1 tepat kita kembali lagi dengan materi yang terakhir yang ketiga yaitu saya sampaikan judul materi yang ketiga adalah Big Data Utilization Utilization for analytic and digital transformation atau kurang lebih artinya penggunaan Big Data untuk transformasi analitis dan digital nah ini tidak kalah menariknya masih menyambung dengan materi Pak Yoyo tadi mudah-mudahan sekali lagi nanti tepat jam 13.00 atau jam 1 tepat kita kembali lagi di Zoom yang sama terima kasih selamat beristirahat selamat makan siang dan selamat menjelaskan ibadah selatur bagi yang beragama Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih. 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 Alhamdulillah ya. Baik, rekan-rekan peserta seminar hari ini. Waktu sudah menunjukkan jam 13.04, berarti sudah lewat 4 menit. Gimana? Sudah mau mulai? Mulai sekarang? Bagaimana? Siap, siap, siap Pak. Siap, siap Pak. Baik Pak, baik Pak. Baik, seperti tadi disampaikan sebelum istirahat, bahwa materi yang ketiga berkaitan atau akan membicarakan mengenai gunanya, bahkan, 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 bahkan. Terima kasih. 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 Tentang hal yang diberikan oleh pemateri. Baik, silakan untuk Pak Moderator, Bapak David Cahayadi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta seminar dengar? Cernih? Bagus? Dengar, Pak Cernih. Jelas. Jelas banget. Jelas, jelas, jelas. Bagus, Pak. Pakai handset juga jelas. Oke. Bagaimana Ibu Nelly sebagai pemateri? Suaranya terdengar, Cernih? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Suara saya gimana, Pak? Oke. Di sini bagus. Baik, Cernih. Oke. Sebelum kita masuk ke pemateri, tentunya kita mengenal dulu tentang pemateri. Di sini pemateri yang akan kita bahas tentang materinya adalah Big Data Utilization for Analytic and Digital Transformation. Betul begitu, Pak Edi? Betul, Pak. Oke. Nah, mungkin mahasiswa belum mengenal tentang Ibu Nelly ini siapa. Nah, Ibu Nelly ini adalah bekerja di perusahaan asuransi general, dimana perusahaannya ini adalah joint venture dengan Jepang Indonesia. Jadi posisinya di mana Bu Nelly ini sebagai IT-nya infrastruktur dan teknik support. Lalu yang kedua, dia sebagai software dan development programmer dan analis. posisi yang lain yang ketiga, yaitu software dan development manager analisis. Oke. Betul begitu ya, Bu Nelly? Betul, Pak. Itu di kantor sebelumnya, sebelum pindah ke yang kedua. Oh, gitu. Nah, perusahaan yang kedua, mungkin yang sekarang yang lokal. Posisinya ada di IT department head yang sekarang. Ketua IT department, ketua department dari IT ya, Bu Nelly ya? Ya. Oke. Nah, itu mungkin info atau profilnya Bu Nelly Novitawanti S.com M.com yang sekarang. Baik, untuk kita memulainya, tentunya nanti ada aturan. Tolong segala sesuatu aturan dalam seminar ini, peserta memahaminya ya. Jadi tidak ada draw dan lain-lainnya. Yang kedua, nanti peserta, waktu yang diberikan seminar ini adalah 1,5 jam. Nah, 1,5 jam ini include dengan 15 menit. Jadi sebelum selesai 15 menit, itu ada waktu untuk tanya jawab antara peserta seminar dengan pemateri. Jadi materinya itu bersihnya adalah sampai jam berapa? Jam 2.45 ya? 15 ya? 2.15. Jadi 15 menit ke belakang, yaitu sampai setengah tiga selesai. Itu adalah tanya jawab. Mungkin itu aja, Bu Nelly. Saya jabarkan tentang apa yang harus nanti dilakukan. Baik, untuk persingkat waktu, silakan Bu Nelly untuk mempresentasikan tentang judul yang tadi saya sebutkan tadi. Dan sekaligus silakan dipersilakan untuk melakukan proses presentasinya. Terima kasih, Bu Nelly. Mangga. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Dev dan Pak Edi dan Kampus Neta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai apa yang Pak pernah saya lakukan juga dan masih juga saya lakukan sampai saat ini. Mohon izin juga, Pak. Ini kebetulan saya jadi host nih kayaknya ya, Pak. Jadi ada beberapa user nih yang ada di View Room. Nggak ada yang nge-add kayaknya, Pak. Nanti kalau misalnya saya lagi presentasi. Jadi bisa dibantu, Pak, untuk yang masih belum masuk nanti ya, Pak. Iya, nanti saya bantu, Bu. Oh, iya. Terima kasih. Oke, saya share aja. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini modnya apa? Mod presentasi atau mod PPT? Mod presentasi. Mod presentasi. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membawakan mengenai Big Data Utilization for Analytics dan Digital Transformation. Ini ada sekilas tadi mengenai saya. Sudah dikelaskan oleh Pak Dev Chayadi. Mungkin saya skip aja ya. Mungkin ada sedikit tambahan di sini mengenai apa yang saya lakukan sebelumnya. Yaitu saya menghandle juga database administrator. Kemudian saya juga melakukan beberapa programming, perancangan sistem. Kemudian saya juga membangun satu database warehouse. Kemudian melakukan beberapa analisa terkait data. Dan membangun sedikit banyak mengenai dashboard analisa. Kemudian ada juga melakukan pengembangan dan perancangan untuk otomatis sistem. Ya menggunakan robotik dan programming. Masuk kepada materi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai Big Data itu sendiri. Mungkin dari adik-adik semua sudah mengetahui ya. Apa sih Big Data itu gitu ya. Pastinya itu dari katanya sudah big gitu ya. Pastinya dengan jumlah yang sangat besar gitu. Jadi kumpulan data yang sangat besar volumenya. Kemudian untuk berjalannya waktu itu akan terus bertambah dan bertambah gitu. Baik itu dari sisi volume. Kemudian dari susi kompleksitasnya. Itu akan terus bertambah dibandingkan dengan data-data yang pada saat ini sifatnya masih berupa data yang tradisional ya. Jadi Big Data itu sendiri adalah kumpulan dari data-data tradisional. Kemudian digabungkan dengan data-data yang sudah disusun sedemikian rupa. Kemudian ada juga mengenai data yang terkait dengan data struktur dan unstruktur. Nah mungkin saya akan jelaskan di next slide-nya. Jadi ini sekilas mengenai Big Data. Nah kalau lihat di sini. Seperti apa sih sebenarnya perbedaan antara database warehouse. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan Big Data itu sendiri gitu. Dilihat dari gambarannya gitu ya. Kalau lihat di sini data warehouse itu adalah kumpulan dari beberapa data yang terstruktur. Jadi dari data-data yang ada kalau di perusahaan saya mengenai data asuransi misalnya. Itu adalah data transaksi, data customer. Yang kemudian dibuatkan suatu staging area untuk dibangun suatu metadata yang dapat merangkum semua informasi mengenai data yang ada di database. Jadi kalau misalnya rekan-rekan melihat di sini dari data source. Data source itu adalah sumber data yang kita dapatkan untuk digabungkan menjadi satu database warehouse. Jadi itu baik itu dari data operational system, kemudian dari data ERP, enterprise release program, kemudian ada CRM-nya, kemudian ada mengenai file-file atau dokumen-dokumentasinya yang dimasukkan ke dalam satu wadah atau staging area, kemudian dibentuk satu metadata atau struktur datanya. Dari situ kita akan membuat satu summary, kemudian kita juga akan membangun raw data yang standar, dan akhirnya dimasukkan ke dalam satu yang kita sebut data marks. Dari situ kita bisa membangun satu sistem yang dapat digunakan untuk perusahaan atau kita mempelajari, menganalisa, mengenai data-data yang kita dapatkan dari data source sebelumnya. Jadi kalau misalnya di sini rekan-rekan melihat, ada lima staging di sini proses step-nya, yaitu dari data source. Kita akan melakukan proses extraction data, kemudian dibentuklah data warehouse yang berisi tentang metadata-nya, kemudian summary data-nya, kemudian dari situ raw data-nya. Dari sini kita akan membangun satu data mark atau standar data yang nantinya akan digunakan oleh user kita untuk melakukan review, monitoring, atau analisis terhadap data-data tersebut. Jadi yang kita maksud dengan data warehouse itu adalah data terstruktur yang dapat kita bangun, kemudian kita buatkan strukturnya secara jelas. Nah di sini juga ada semi data struktur, contohnya adalah dari website, kemudian dari email, kemudian kalau teman-teman tahu mengenai XML atau JSON, ini terkait dengan API atau Application Programming Interface. Ini adalah pertukaran data yang pada prinsipnya mereka memiliki standar struktur. Namun masing-masing API ini memiliki standarnya masing-masing. Jadi tidak bisa dijadikan satu atau disamakan seluruh strukturnya. Jadi di sini makanya kita sebut semi struktur. Jadi mereka ada persamaan tapi juga ada perbedaan seperti itu. Kemudian untuk data integrasi. Jadi di sini bisa juga bukan dari API tapi juga mungkin bisa dikirimkan dari customer melalui media lain. Misalnya media website atau media email dan itu memiliki masing-masing memiliki standar masing-masing. Namun masih bisa kita standarkan seperti itu. Tapi untuk secara overall kita tidak bisa menggambungkan secara keseluruhan. Makanya itu kita sebut sebagai semi. Kemudian juga ada data unstruktur. Di sini terkait data contohnya untuk data sosial media, kemudian audio, video. Karena ini memang untuk bentuknya sendiri itu tidak seragam. Misalnya foto, kemudian untuk dokumen. Itu adalah data-data yang dianggap sebagai data unstructured. Atau kita tidak bisa menyamaratakan secara dari sisi data strukturnya. Dari sini, dari beberapa source ini digabungkan menjadi satu kesatuan. Itulah yang kita sebut sebagai big data. Jadi, big data itu adalah gabungan dari data structure, kemudian data unstructured. Dan ada juga mengenai, kalau di sini kita lihat, database ini adalah masuk ke dalam data structure. Jadi, untuk empat poin ini, semua digabungkan ke dalam satu big data tersebut. Apa yang mempengaruhi dari big data? Saat ini kita mengenal ada beberapa 3V ya. Ada 3V, ada 5V, kemudian ada juga sekarang. Ada suara ya. Ya, kemudian ada juga saat ini sudah melebihi dari 3V ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan di next slide-nya. Tapi yang paling utama adalah 3V ini, yang kemudian nantinya akan dikembangkan terus seiring dengan perkembangan big data itu sendiri ya. Jadi, untuk volume itu mengertikan bahwa pastinya untuk yang disebut sebagai big data itu adalah memiliki jumlah volume yang sangat besar. Seperti yang disebutkan di sini, itu biasanya menggunakan skala terabyte. Itu sudah dianggap sebagai satu big data. Kemudian untuk variati itu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada data struktur, semi struktur, dan data yang tidak struktur. Kemudian untuk kecepatannya, untuk big data itu sendiri pastinya dibedakan dengan database yang biasa ya. Karena memang ketika kita mengakses sekumpulan besar data, itu memerlukan satu engine yang cukup memerlukan performance kuat, sehingga bisa mengeluarkan hasil yang... Kemudian veracity, jadi untuk mendapatkan satu data dengan output atau hasil yang dapat kita analisa dengan baik, pastinya kita harus memiliki data yang dapat diandalkan kebenarannya, kualitasnya juga. Dan semakin besar suatu bisnis itu memiliki data dari sisi transaksi, data customer, maka semakin besar juga data ini akan bergerak. Jadi contohnya dari perusahaan asuransi atau mungkin dari perusahaan dari rumah sakit, data customer, data pasien, itu akan terus bertambah semakin besar. Dan bukan hanya dari sisi informasi mengenai pelanggannya saja atau mengenai pasiennya saja, tapi juga menyangkut beberapa informasi atau data lainnya. Seperti contohnya kalau misalnya di rumah sakit itu terkait dengan data kesehatan, data penyakit, kemudian data obat, kemudian data dokter. Nah, itu menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan. Kemudian ada juga dokumen-dokumen yang memang diperlukan untuk pendukung dari informasi pelanggan tersebut. Dan yang kelima itu adalah value. Nah, ini yang paling penting karena value ini yang kita gunakan untuk kita dapat menganalisa suatu data. Jadi dari tempat proses tersebut, value inilah output dari apa yang diolah dari big data tersebut. Sehingga kita bisa menghasilkan atau menganalisa kebutuhan apa yang kita ingin capai melalui proses big data ini. Contohnya untuk value ini, saat ini memang di Indonesia sudah mulai untuk data kesehatan terutama, itu seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Yoyo, bahwa kita ada satu sentral data, yaitu kesehatan untuk mengganti dari peduli dunia. Nah, itu sudah menjadi satu big data karena mencakup keseluruhan informasi dari seluruh Indonesia. Jadi, untuk saat ini Indonesia sudah mulai banyak sekali mengembangkan data satu. Karena memang dari pemerintah kita juga sudah menggalakkan mengenai data satu, yaitu mengenai centralized data. Jadi, semua instansi itu akan diusahakan untuk datanya menjadi sentral, dan itu bisa kita gunakan sebagai satu big data. Nah, ini hanya penjelasan sekilas mengenai tadi. Jadi, seiring berkembangnya waktu, sebelumnya memang big data itu hanya meliputi 3 V ini, volume, velocity, dan variety, kemudian berkembang menjadi velocity atau keakuratan data, berkembang lagi menjadi value, dan kemudian terus berkembang sampai dengan saat ini sudah mencapai 17 V. Kalau yang terakhir itu kompleksity, semakin banyak, semakin besar data yang terkumpul, semakin kompleks, maka untuk proses pengolahannya pun akan semakin membutuhkan beberapa proses yang tentunya juga lebih kompleks. Saya mungkin tidak akan menjelaskan satu-satu ya, untuk yang karakteristiknya ini. Cuma mungkin nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Untuk membangun satu big data secara praktiknya, ini yang kita lakukan. Yang pertama itu kita mengumpulkan data source. Contohnya kalau dari sini adalah dari data bisnis partner, kemudian kalau mungkin kalau dari sisi rumah sakit itu bisa kita masukkan sebagai mungkin vendor dari rumah sakit, kemudian data transaksi, kemudian ada third party system yang terintegrasi dengan sistem dari rumah sakit atau dari perusahaan tersebut. Jadi ada sistem luar yang mengirimkan atau memiliki data yang kita butuhkan, sehingga kita harus mengambil data dari sistem tersebut. Kemudian bisa juga kita ambil data source itu dari sosial media. Contohnya seperti dari Facebook, kemudian dari internet, atau mungkin dari instansi-instansi pemerintah, data-data statistiknya, nah itu bisa kita lakukan di, tarik di data source tersebut. Kemudian juga ada data government, kemudian juga ada customer system. Jadi kalau yang tadi itu adalah third party, artinya itu bukan sebagai customer kita, kalau ini kita memiliki customer yang memiliki sistem, dan mereka ingin berintegrasi dengan kita, sehingga terjadi pertukaran data antara sistem mereka dan sistem kita. Kemudian dari sisi big data itu sendiri, terdiri dari tiga, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dimasukkan ke dalam data source, dimasukkan ke dalam data warehouse, kemudian dari situ kita akan mengembangkan dari metodenya. Metode apa yang akan kita gunakan untuk mengolah data tersebut. Jadi kalau misalnya dari sisi data science itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan data. Nah dari situ, setelah kita menentukan metodenya, baru kita melakukan proses datanya, yaitu dengan membangun data set, kemudian data set itu adalah semacam mapping dari satu data untuk kita jadikan satu standar matrix data, kemudian kita membangun query apa saja yang harus kita buat untuk membuat supaya data set tersebut bisa terbangun dengan baik. Kemudian juga ada data cleansing, nah ini prosesnya adalah ketika data-data set tersebut masih banyak yang golong. Ada yang bicara kah? Jadi untuk data cleansing itu contohnya adalah data pelanggan ya, misalnya atau data pasien gitu. Jadi ketika dia atau entry data, meng-entry data, ternyata ada beberapa data yang tidak diisi, akhirnya outputnya menjadi kosong gitu ya. Nah itulah data-data itu yang kita bersihkan atau kita rapikan. Nah di sinilah, di data cleansing inilah kita melakukan proses tersebut. Kemudian kita melakukan proses reduction juga, setelah itu kita melakukan transformasi, menjadi satu standar data yang dapat digunakan sesuai dengan data yang kita desain. gitu ya, jadi untuk sebelah kanan itu kita mendesain datanya, modeling datanya seperti apa, terus hasil dari klasifikasi metode yang sebelumnya sudah kita tentukan, model dari sisi clusteringnya seperti apa, dan beberapa proses lainnya ya, ada asosiasi dan ini banyak lagi proses yang, apa namanya, sebenarnya ada dilakukan di sini, namun saya tidak sebutkan satu persatu. Jadi di sini saya hanya masukkan empat proses, yaitu modeling, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ini gunanya adalah kita bisa mengklasifikasikan data untuk supaya dapat kita visualisasikan, untuk kita keluarkan menjadi satu bentuk data yang kita bisa analisa, atau kita view. Nah di sini akan kita harapkan untuk saat ini, contohnya adalah dari sisi perusahaan asuransi, misalnya itu kita bisa melakukan visualisasi fraud detection. kita bisa mengetahui apakah akan terjadi fraud jika kita melakukan atau menggunakan data-data yang seperti ini. Atau apakah ada kemungkinan terjadi fraud jika kita tetap melanjutkan atau menggunakan data yang ada seperti ini. Jadi visualisasi ini dapat membantu kita untuk mengetahui, mendeteksi fraud detectionnya ini, kemudian memanage datanya, bagaimana kita nanti memanage data ke depannya. Jadi kalau misalnya dari sisi IT itu, kita sebagai pemilik data, atau penjaga data, itu kita juga harus mengetahui bahwa data-data tersebut itu berpengaruh dari sistem-sistem yang ada di perusahaan. Sehingga untuk manajemen datanya perlu sangat kita perhatikan. Jadi dari sini kita akan mengetahui ketika proses pengolahan data, kita akan melihat bahwa apakah data itu dapat terolah dengan baik, atau apakah masih ada perlu yang kita lakukan atau kita tambahkan dari data-data tersebut. Sehingga kita perlu melakukan proses perbaikan dari sisi data manajemennya. Nah dari situ juga kita bisa lakukan untuk proses visualisasi dalam bentuk tampilan, atau dalam bentuk reporting. Jadi dari hasil proses tersebut, kita bisa ekspor atau kita tampilkan dalam dashboard untuk melihat dari hasil analisanya. Kemudian dari situ juga kita bisa lakukan satu proses algoritma yang bisa memberikan kita mengetahui, mendeteksi future yang akan kita hadapi, kemungkinan future yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi dari sini untuk visualisasi kita dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dirubah. Sehingga kalau rekan-rekan melihat panahnya ini ya, dia kuning itu berputar di posisi itu ya. Jadi ketika kita mengetahui dari data desainnya itu ada permasalahan atau kita melakukan perbaikan, maka kita akan kembali lagi ke metode, membentukkan metodenya. Apakah kita harus melakukan perubahan metode, kemudian kita melakukan proses ulang, dan kemudian melakukan desain ulang, sehingga kita dapat menghasilkan visualisasi yang lebih sempurna. Jadi untuk big data analitik ini, kesulitannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, karena dia mengambil data atau menerima data dari berbagai super, kemudian dari berbagai bentuk, kemudian ukuran, serta kecepatannya juga dituntut untuk besar ya, untuk cepat gitu dalam menghasilkan suatu pelaporan, sehingga ini yang seringkali untuk mendesain satu output yang dikeluarkan dari big data ini harus disesuaikan dengan apa yang kita rencanakan atau kita rancang sebelumnya. Kemudian dari sini kita juga bisa output dari data analitik ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa sih yang sedang terjadi di perusahaan atau mungkin di rumah sakit ya, misalnya ada problem apa terkait dengan data, atau mungkin ada informasi apa yang tidak bisa dikeluarkan dari sistem, nah ini bisa dianalisa, kemudian didiagnostik, dicarikan penyebab permasalahannya, kemudian ada juga prediktifnya, jadi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya dengan menggunakan data-data tersebut, kemudian memanfaatkan hasil analisa tersebut, sehingga kita bisa mengetahui ini, atau menginginkan apa yang kita capai di kemudian hari. Oke, kalau untuk analytics tool-nya, jadi ini sebenarnya mengulang lagi yang tadi ya, data sourcenya, ini saya tambahkan juga informasi mengenai data dari internet of things, apa sih internet of things itu yang termasuk dengan internet of things ya, segala sesuatu data yang kita dapatkan dari penggunaan internet gitu ya, jadi data apapun, contohnya mungkin Bapak-Ibu tahu mengenai telematik gitu ya, itu kendaraan misalnya, nah itu kita bisa mendapatkan informasi mengenai perjalanan seseorang gitu ya, atau mungkin mengenai driving behavior-nya mereka, nah itu bisa kita dapatkan data sourcenya dari beberapa device internet of things tersebut. Kemudian untuk prosesnya sama di sini, toolsnya ini sebenarnya lebih banyak dari ini ya, saya masukin yang free aja, tapi memang ada beberapa kekurangan kalau untuk yang free sourcenya ya, jauh, apa namanya, untuk proses penggunaannya itu banyak fungsi yang tidak bisa dipakai kalau kita menggunakan free, jadi ini ada beberapa tools yang saya masukkan di sini, yang mungkin nanti bisa adik-adik atau rekan-rekan cari tahu gitu ya, untuk penggunaannya, bagaimana sih mengolah data yang structured, kemudian digabungkan dengan semi-structured dan unstructured. Jadi, untuk tools-tools ini kebetulan memang free, tapi memang terbatas gitu ya. Nah, untuk outputnya, keluarannya pun, kita di sini bisa lihat bahwa kita bisa mengetahui analisa market, kemudian kita juga bisa memprediksi apa sih yang ke depannya akan terjadi gitu ya, atau apa sih yang harus kita buat ke depannya, atau apa sih yang harus kita kembangkan dari apa yang ada gitu. Kemudian kita melakukan analisa perbaikan masalahnya, atau mungkin ada analisa resiko yang terkait dari apa-apa yang sudah kita bangun sebelumnya. Jadi, untuk keluarannya ini, kita dapat mengetahui masalahnya di mana kemudian kita bisa mengantisipasi untuk resiko-resiko tersebut. Sehingga kita bisa mencegah terjadinya resiko di kemudian hari. Kemudian ada juga peningkatan produk gitu ya. Jadi, kalau misalnya saat ini, kalau dari sisi perusahaan asuransi kita ada beberapa produk yang setiap tahunnya kita ingin kembangkan gitu ya. Jadi, kita melakukan analisa, apakah produk ini mendapatkan penjualan dengan hasil yang baik, kemudian segmentasi pasarnya seperti siapa gitu, seperti apa, kemudian kepada siapa kita berjualan, kemudian apakah itu menyangkut juga dengan geopolitik kita, apakah itu menyangkut juga dengan mungkin dari sisi ekonomi gitu ya, atau sosial media. Jadi, itu juga mempengaruhi dari peningkatan produk. Jadi, kalau misalnya dilihat dari data source-nya ini memang kita bisa ambil dari berbagai macam source ya, tergantung kebutuhan dari yang kita inginkan. Kemudian untuk, di sini juga saya sebutkan, kita bisa menganalisa atau deteksi kecurangan-kecurangan yang dilakukan di dalam database ya. Jadi, untuk transaksi-transaksi yang mungkin dilakukan atau terjadi kecurangan di dalamnya atau fraud gitu, kita bisa dengan big data ini kita bisa melakukan analisa dengan beberapa, melakukan beberapa logika algoritma sehingga menghasilkan bahwa akan mungkin terjadi kecurangan atau fraud ketika kita menggunakan data tersebut. gitu. Jadi, di sini kita sudah bisa mendeteksi kecurangan tersebut sejak awal, sehingga kita bisa melakukan pencegahan di kemudian hari. Kemudian ada juga membuka peluang inovasi ya. Jadi, kalau misalnya kita sudah membangun untuk satu peningkatan, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memprediksi atau membuka suatu peluang inovasi ke depannya dengan data-data yang kita punya. Jadi, contohnya kita punya mengenai data customer, kemudian data customer itu kita buatkan satu segmentasi yang nantinya kita bisa pakai untuk supaya kita dapat mengembangkan inovasi produk kita dengan menggunakan data-data tersebut. Oke, tadi mengenai big data, dan ini memang ada keterkaitannya dengan artificial intelligence. Artificial intelligence ini pertama kali diperkenalkan oleh John McCarty dengan mengeksplore bagaimana si mesin itu mempelajari nalar manusia. Jadi, AI ini dibuat untuk dapat mengerti atau menjalankan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi, AI itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pembuatan mesin dan program yang berjalan dan berpikir seperti manusia. Jadi, dalam konsepnya adalah mesin dan program diproses informasi sehingga memperbaiki kinerja mereka seiring waktu. Jadi, berpikir ini adalah merujuk dari kemampuan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan berdasarkan data yang ada. Jadi, AI ini berkaitan dengan big data karena untuk membangun satu AI diperlukan suatu data. Jadi, untuk AI itu sendiri memiliki beberapa jenis yaitu mesin learning, deep learning, natural language processing, computer vision. Untuk detailnya mungkin kalau untuk AI ini cukup banyak ya untuk apa namanya penjelasannya ya. Jadi, mungkin saya akan jelaskan sekilas saja. Kemudian untuk AI ini juga banyak diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Di industri, kemudian manufaktur, keuangan, dan kesehatan. Contohnya, ketika kita membuat suatu proses ya. Kita membuat suatu proses dari suatu perusahaan untuk menghilangkan proses manual yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Kita membangun satu program, kita sebut sebagai otomatisasi ya. Kalau misalnya kita menggunakan satu konsep robotik, ini juga kita bisa sebut sebagai robotic proses automation gitu. Kemudian, AI ini juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas seperti tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu mengurangi proses-proses yang dilakukan secara manual gitu ya. Nah, contohnya kalau di sini pertanian dan transportasi ya. Kalau pertanian itu, kita bisa membangun satu sistem untuk memprediksi. Contohnya, salah satunya adalah kita mengetahui bahwa misalnya ya, ada yang membangun satu sistem mengenai kelapa sawit gitu ya. Nah, jadi AI ini bisa mengetahui bahwa si kelapa sawit ini dalam kondisi matang, setengah matang, atau masih mentah gitu. Nah, itu yang bisa di, apa namanya, bisa diidentifikasi oleh si AI ini. Dan tentunya, pastinya, dia memerlukan informasi atau data-data yang dikombinasikan dengan programming AI. Kemudian, AI juga bisa merubah pekerjaan di masa depan ya. Contohnya, untuk perbankan gitu ya. Perbankan itu, kita waktu dulu itu lebih banyak daripada di frontliner atau mungkin teller gitu ya. Nah, pada saat ini sudah banyak dikembangkan satu sistem atau satu perangkat atau mesin yang bisa melakukan proses registrasi, apa namanya, untuk pembuatan tabungan gitu ya. Jadi, kita sudah tidak perlu lagi ke teller untuk proses gitu ya. Atau, kita bisa dari sisi administrasi, itu bisa contohnya untuk proses ini, apa namanya, mungkin STNK gitu ya. Itu semua sudah masuk ke dalam proses online atau digital. Dan ada beberapa fungsi AI yang digunakan di dalamnya. Contohnya, identifikasi foto gitu ya. Nah, itu AI terlibat di dalam proses identifikasi tersebut. Jadi, untuk beberapa pekerjaan di masa depan, kemungkinan akan bisa digantikan oleh AI tersebut. Tapi memang ada beberapa konsep juga yang perlu kita ketahui bahwa AI ini memang dibuat sesuai dengan apa yang dibangun oleh manusia. Pastinya ada kekurangan dan pastinya juga untuk mengetahui bagaimana proses otomatisasi itu berjalan, pastinya harus ada proses standar gitu. Jadi, kalau misalnya dia tidak standar, kemudian dia terlalu various, AI ini juga akan sangat kompleks. Jadi, untuk pembangunan AI ini pun kedepannya akan sangat berpengaruh dengan data-data dari data big data tersebut. Kemudian, untuk memastikan bahwa data tersebut dapat memprediksi atau merekomendasi informasi yang kuat. Jadi, program AI ini bisa membantu big data untuk mengolah datanya sehingga keluarlah output yang dapat memprediksi atau merekomendasikan sesuatu target atau satu proses. Jadi, AI ini juga saling berkaitan erat dengan pengolahan data big data. Karena untuk mengolah big data diperlukan suatu tingkat programming yang cukup berat, karena tidak sama dengan pengolahan database untuk aplikasi biasa. kemudian untuk machine learning ini, salah satu teknik dasar dalam pengembangan AI. Di sini akan bisa menghasilkan satu model yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan si AI ini. Yang pastinya model ini harus kita sesuaikan dengan output yang kita harapkan. Oke, ini secara diagramnya. Saat ini industri pengguna AI dan big data itu sudah banyak ya. Dari sisi perbankan, kalau kita lihat gitu ya, kita mau buka tabungan, itu kita sudah bisa memakai mobile aplikasi gitu ya. Kemudian dari sisi keamanan juga, kemudian dari sisi media dan hiburan, contohnya untuk, contohnya Facebook gitu ya. Kita bisa ketika kita memfoto, Facebook itu bisa mengidentifikasi bahwa orang ini adalah si A, si B gitu ya. Jadi, disitulah peran AI ketika dia melakukan proses identifikasi. Kemudian dari sisi penyedia layanan kesehatan, mungkin nanti saya akan masukkan di slide selanjutnya, karena ada beberapa case yang mungkin nanti saya akan jelaskan. Kemudian dari sisi pendidikan juga, ini juga sudah beberapa yang menggunakan, contohnya ketika ada satu, apa namanya, wadah di mana para siswa itu bisa melakukan pembelajaran secara online. Jadi, dia bisa mempelajari, bisa kursus secara online, hanya dengan di foto, dia akan bisa mengeluarkan jawabannya. Jadi, itulah salah satu fungsi dari AI tersebut. Kemudian untuk sumber daya alam, tadi saya sudah jelaskan juga, contohnya mengidentifikasi kelapa sawit, dari yang matang mana, yang masih belum matang mana, yang masih setengah matang yang mana. Kemudian dari manufaktur juga AI ini digunakan misalnya untuk mendesain kendaraan, atau mesin-mesin. Nah, itu sudah menggunakan AI. Apalagi sekarang kendaraan sudah menggunakan beberapa, menggunakan beberapa konsep AI, yaitu telematik. Jadi, mereka sudah masuk ke dalam video, mengidentifikasi posisi, kemudian ketika menabrak sesuatu, dia masuk mengidentifikasi, dia bisa mengetahui driving behaviornya dia. Jadi, dia bisa mengetahui bahwa orang ini mengendarai kendaraannya dengan baik atau tidak. Nah, itu AI juga sudah merambah ke sana. Kemudian dari sisi pemerintahan, seperti kita tahu, mungkin adik-adik atau rekan-rekan bisa melihat dari, apa namanya, pemerintah saat ini yang sedang menggalakkan satu data. Jadi, satu data ini isinya adalah informasi atau data-data yang terintegrasi dan saling berkaitan. Jadi, ke depannya kita bisa saling berkaitan, misalnya untuk proses pendaftaran apa gitu ya. Jadi, itu sudah terkoneksi satu sama lain gitu. Dan sudah online satu sama lain. Nah, itu sudah dilakukan pemerintah saat ini. Kemudian untuk proses pertanggungan asuransi. Nah, di sini contohnya lebih ke fraud detection. Jadi, kalau di perusahaan asuransi itu memang ada beberapa permasalahan terkait fraud gitu ya. Kadang-kadang memang ada customer atau nasabah yang melakukan pencucian uang gitu ya. Dengan membeli asuransi. Nah, di situ kita bisa melakukan, mengkonfigur bagaimana kita mendeteksi bahwa orang tersebut, apa namanya, dalam proses transaksinya, terjadi suatu yang mencurigakan. Dan itu akan keluar outputnya bahwa customer tersebut memiliki informasi bahwa dia mungkin terlibat dari sisi pencucian uang. Nah, dari situ dari pihak asuransi bisa melakukan investigasi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perdagangan, ini seperti e-commerce ya. Kalau rekan-rekan mungkin sering pakai apa namanya, Tokopedia gitu ya. Itu kita sudah terintegrasi. Kemudian kita juga ada fitur-fitur yang apa namanya, yang bisa langsung mendeteksi beberapa informasi secara otomatis gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam proses ini. Kemudian dari sisi angkutan, seperti tadi saya jelaskan juga, itu mengenai contohnya adalah telematik gitu ya. Jadi, atau mungkin dari sisi angkutan ini ada juga, dia bisa mengetahui posisinya dia ada di mana. Nah, itu di situ ditanamkan suatu program AI yang bisa mengetahui dan mendeteksi posisi dari si kendaraan tersebut. Nah, kalau untuk energi dan utilitasnya ini, pastinya ini digunakan untuk mendeteksi misalnya dari data-data ya, dari data-data yang dipunya oleh pemerintah, itu dilakukan suatu analisa menggunakan AI untuk mengetahui misalnya untuk cadangan, energi, dan lain sebagainya. untuk big data saat ini di industri kesehatan, ini saya ambil satu sampel, karena memang supaya berkaitan dengan presentasi payoyo tadi, jadi saya ambil beberapa case yang saat ini sedang berkembang gitu ya. Jadi, kalau rekan-rekan melihat, adik-adik melihat, itu di kotak yang atas itu, di big data itu, ada instrumen data ya, mengenai video, kemudian sensor dari rumah sakit, monitor dari rumah sakit gitu ya. Kemudian, untuk unstructured datanya itu, lebih kepada consultation recording, kemudian pasien instruction, jadi instruksi kepada pasien untuk melakukan apa gitu ya. Kemudian dari social media discussion, contohnya saat ini kan mungkin adik-adik tahu mengenai Halodoc gitu ya. Nah, itu tuh dilakukan, konsultasi melakukan secara online gitu ya. Nah, itu di situ ada pencatatannya, dan kemudian direkod, sehingga itu menjadi satu bentuk data. Kemudian, untuk diagnostik data, ini contohnya ketika seorang, apa namanya, pasien itu, memeriksa kondisi badannya, yaitu ada mungkin dari gambar-gambarnya, kemudian mengenai darahnya, kemudian indikasinya, nah, ini dimasukkan ke dalam satu wadah data. Kemudian, ada juga mengenai indikasi mengenai penyakitnya, dan ini direkod di setiap rumah sakit. Dan kemungkinan setiap rumah sakit memiliki informasi data penyakit ini, dan kemudian hari, seperti tadi dijelaskan Pak Yoyo, itu bisa kita integrasikan menjadi satu lebih besar lagi big data. Sehingga bisa digunakan ke depannya untuk seluruh hospital atau rumah sakit dalam menganalisa informasi atau data-data terkait penyakit. Nah, di sini juga ada mengenai indikatornya, jadi misalnya kalau kita sakit ini, indikasinya itu apa saja, gitu ya. Nah, itu tercatat di satu database. Kemudian, obat, informasi mengenai obat-obatan dan komposisinya, itu juga masuk ke dalam satu database tersendiri. Kemudian juga ada informasi mengenai tenaga kesehatannya, gitu ya, dari seluruh rumah sakit. Dan juga data-data lainnya yang mungkin saya tidak sebutkan di sini semua, karena memang secara detail informasi itu belum saya dapatkan, gitu ya. Jadi, ini adalah basic dari data yang di rumah sakit. Sehingga dari kumpulan data ini terbentuklah satu big data. Karena di sini kita ada data yang terstruktur, recording transaksi, dan data yang unstruktur, yaitu video, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada data yang semi-structure. Jadi, dari data-data lain-lain ini ada kemungkinan terintegrasi, misalnya, dengan klinik, misalnya gitu ya. Jadi, untuk rekomendasi rumah sakit, itu terkoneksi dengan klinik-klinik yang ada di sekitarnya. Dari kumpulan big data ini, itu dapat kita manfaatkan sampai saat ini ya, itu ada konsultasi online di mana para dokternya itu bisa melakukan komunikasi dengan pasien secara online. Yang kemudian datanya akan disimpan. Kemudian ada lagi perkembangan, mungkin ini belum banyak ya, jadi ada scanning gitu ya, jadi masih dicanangkan gitu ya. Scanning wajah, nanti bisa teridentifikasi apakah dia sedang sakit atau tidak gitu ya. Contohnya kalau kita misalnya COVID gitu ya, kalau dulu kan kita hanya mengukur suhu ya. Nah, kalau di sini dia bisa mengidentifikasi dari postur wajah gitu. Jadi, dari suhu tubuh, kemudian dari beberapa titik yang bisa diidentifikasi oleh AI gitu. Kemudian akan keluar dalam bentuk laporan, jika memang dia memiliki penyakit, maka itu akan masuk ke dalam suatu data yang kemudian informasi mengenai gejala-gejalanya pun akan teripot secara cepat dan online gitu. Sehingga dari situ kita bisa melakukan evaluasi. apakah yang harus dilakukan atau apakah yang harus diberi obatnya oleh pasien tersebut gitu. Jadi, untuk simulasi ke depan, prediksi kemungkinan penyakit selanjutnya bisa dapat diidentifikasi lebih dini gitu ya. Jadi, misalnya kita memiliki ke depannya itu, kita bisa menggunakan data-data ini ketika kita mau mengidentifikasi suatu penyakit yang sebelumnya kita tidak pernah rasakan. Tapi ketika dengan sistem ini ada, kita bisa mengetahui bahwa si AI ini dapat mengetahui orang ini memiliki gejala-gejala tanpa dia sadari gitu. Jadi, karena dia memiliki informasi big data ini. Seperti kita lihat, di atas itu ada mengenai recording disease dan indikatornya gitu ya. Jadi, data-data ini akan digunakan oleh AI untuk mengidentifikasi yang terjadi dengan si pasien ketika dia melakukan scanning. sehingga untuk dapat kita mengetahui penyakit kita lebih early gitu ya. Kita bisa mengurangi resiko penyakit kita semakin berat ya. Karena kan ketika kita bisa mengetahui lebih early, kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu. Sehingga pencegahan ke depannya akan lebih cepat. Nah, ini adalah contoh data dari satu data KEMCAS. Kelihatan nggak ya? Terlalu kecil, Bu? Terlalu kecil ya? Gini kelihatan, Kak. Jadi, di website KEMCAS itu kita dapat melihat gitu ya proses analisa dari data yang mereka punya. Di sini kita bisa melihat mengenai tenaga kesehatan ya. Salah satu contohnya adalah mengenai jenis tenaga kesehatan yang terbanyak gitu ya. Jadi, di sini kita bisa lihat perawat lebih banyak, kemudian bidan, kemudian yang ketiga adalah dokter gitu ya, beserta jumlahnya gitu. Kemudian, dimanakah tenaga kerja itu terregistrasi gitu ya. Di sini kita melihat ada beberapa daerah yang bisa kita oh, bukan daerah ini mengenai rumah sakitnya. Jadi, ada jenisnya yaitu poskesmas dan rumah sakit gitu ya. Jadi, kita bisa lihat di sini kemudian apa saja sih tenaga kesehatan yang termasuk di sini. Itu ada bidan, ada dokter, ada dokter gigi. Di sini kita bisa melihat presentasinya. Kemudian, dimanakah tenaga kerja non-AS yang bekerja? Di sini juga kita bisa melihat dari sisi statistiknya mereka. Kemudian juga di sini ada rasio mengenai berdasarkan standar nasional, kemudian rasio mengenai spesifik spesifik kepada dokter gigi dan terhadap jumlah penduduk gitu ya. Nah, di sebelah sini ada mengenai set data. Jadi, ini adalah data-data yang dibangun oleh data science untuk membangun analisa sistem ini dari big data yang mereka punya. Nah, jadi apa saja field-field apa saja yang mereka gunakan untuk informasi ini dibangun atau dibuat dalam satu set data seperti rekan-rekan yang lihat di sini, contohnya adalah jumlah tenaga kesehatan, konsepnya adalah tenaga kesehatan prioritas, definisinya ini. Kemudian, interpretasinya adalah ini, gitu, yang diambil. Jadi, kita ada batasan bahwa kita hanya mau menampilkan data-data mengenai perawat, bidan, dokter, farmasi, dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga beberapa field lainnya di sini. Kalau kita bisa lihat ya, ini semua mengenai data kesehatan juga. Kemudian, mengenai jumlah puskesmas, dokternya. Dan ini harus kita bangun sebelum kita membuat satu analisa. Karena dari sinilah kita membuat satu standar yang nantinya bisa mengeluarkan satu informasi yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah untuk memprediksi. Contohnya ya, memprediksi kita akan butuh beberapa tenaga ahli di beberapa waktu ke depan dan di beberapa daerah dengan relasi data penduduk pada daerah tersebut. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, oh, dokter ini ada segini ya. Mungkin untuk presentasinya jadi di sini. Kemudian di sini ada daerahnya. Nah, mungkin kita bisa memprediksi jadi untuk ke depannya dua tahun, tiga tahun ke depan dengan pertumbuhan penduduk berapa lagi tenaga kesehatan yang kita perlukan di daerah tersebut. Jadi, kemungkinan kita akan memperlukan sekian persen dari pertumbuhan penduduk misalnya seperti itu. Jadi, prediksi-prediksi itu bisa dibangun terhadap data-data yang sudah kita buat seperti ini ya. Terus kemudian ada juga misalnya prediksi pengembangan tenaga kerja sesuai jenis dan kebutuhan dari kesehatan penduduk. Contohnya di sini itu kan lebih kepada gizi, ahli gizi, dokter gigi, gitu ya. Kemudian ada bidan, perawat. Nah, dari sini kita bisa memprediksi jadi kita bisa memprediksi kira-kira kedepannya itu kita butuh berapa dokter gigi ya atau ahli gizi, gitu ya. Karena di sini kita bisa melihat dari sisi kependudukan kita bisa linkkan mungkin di sini tidak ada data penduduknya tapi bisa digabungkan dengan informasi mengenai statistik data kependudukan yang dimana pemerintah juga sudah membuat informasi publik data yang bisa digunakan. Jadi, untuk big data ini ketika kita mau mengetahui prediksi pengembangan tenaga kerja misalnya, itu kita bisa kombinasikan atau kita gampungkan dengan big data lainnya. Kemudian juga misalnya adalah contohnya yaitu prediksi pengembangan tenaga kerja sesuai dengan kesehatan penduduk ya. Jadi, tadi kalau misalnya kita lihat di sini kan lebih banyak itu mengenai gigi ya. Di sini kita bisa lihat di sebelah mana ya gigi itu gitu ya. Kesehatan. Jadi, dokter gigi per 5.000 penduduk dan rasio kelihatan ya kelihatan ya adik-adik dan rekan-rekan. Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Jadi, di sini kita bisa melihat apa namanya perbandingannya terhadap si dokter gigi itu untuk per 5.000 penduduk gitu ya dan beserta rasionya. Jadi, dari sini nanti kita bisa kembangkan lagi untuk mengetahui untuk 3 tahun ke depan kita memprediksi berapa yang kita perlukan untuk dokter gigi ya dengan pertumbuhan penduduk sekian persen setiap tahunnya. Misalnya seperti itu. Jadi, dengan informasi ini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita kembangkan dan kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk pengembangan selanjutnya. untuk lebih meningkatkan atau memperbaiki apa yang sebelumnya memang belum ada atau masih belum sempurna. Untuk next-nya ini juga ada jadi saya sekilas mengenai satu sehat mobile yang tadi juga mungkin sudah disinggung sedikit sama Mas Yoyo bagaimana sih kita tuh terintegrasi gitu ya jadi untuk gambaran umumnya disitu tujuannya dari satu sehat mobile itu untuk saat ini masih dalam proses pengembangan untuk vaksin gitu ya jadi dengan harapan dengan penggunaan satu sehat ini bisa mengintegrasikan data rekam medis kemudian data layanan kesehatan lainnya seperti hasil kunjungan ke rumah sakit pembelian obat gitu ya dan kemudian ada juga tujuan lainnya adalah untuk medical record hasil laboratorium dan sebagainya kemudian ibu-ibu juga bisa mengakses vaksin milik anak-anak mereka bagaimana bisa ibu-ibu ini mengetahui bahwa itu adalah anak mereka gitu pastinya harus ada data yang terintegrasi antara data kesehatan dan data kependudukan gitu ya jadi disini saya mau menggambarkan bahwa ada beberapa data terkait dengan rekam medis untuk semua penduduk kemudian juga kita memiliki data KTP kemudian juga kita juga ada dari setiap rumah sakit itu ada recording mengenai indikator atau penyakit-penyakit yang memang menjadi satu kumpulan database tersendiri yang bisa kita gunakan ketika kita mau mengetahui untuk penyakit ini indikasinya apa aja gitu nah disitu ada recording database-nya sendiri kemudian data dari rumah sakit itu juga ada mengenai data pasien kemudian ada data rujukan dari klinik dan lain sebagainya kemudian ditambah juga mengenai informasi mengenai obat-obatan dan dan lain sebagainya ya disini tidak saya sebutkan karena pastinya akan ada banyak yang yang diintegrasikan dengan sistem tersebut cuman mungkin memang tidak diinformasikan ke publik gitu ya jadi dari peak data ini itu dapat diakses oleh satu sehat mobile jadi kalau kita install satu sehat mobile itu misalnya dengan nomor KTP itu kita langsung bisa mengiter identifikasi oh ya nomor KTP ini valid gitu ya oh ya nomor KTP ini ada oh ini anaknya pemilik KTP ini gitu kan nah itu berarti dia ada satu integrasi antar data ke pendudukan kemudian ketika kita masuk juga di satu sehat ini kita bisa ketahui bahwa oh kita sudah vaksin booster misalnya seperti itu nah itu berarti kita juga terintegrasi dengan data rekamedis gitu ya nah jadi informasi-informasi ini saling berkaitan dalam satu rangkaian big data gitu ini sekilas mengenai satu sehat mobile kemudian ada lagi ini satu case yang mungkin beberapa rumah sakit itu sudah melakukan gitu ya jadi ini adalah salah satu contoh kebetulan saya pernah mendaftar di sana gitu ya jadi di sini ada satu RSUD yang saya tidak sebutkan ya RSUD nya mana kemudian di sini ada satu big data di sini yang isinya adalah jadwal dokter kemudian jumlah pasien kemudian jumlah pasien yang ada saat itu gitu ya kemudian ada pencatatan mengenai penyakit dan indikasinya kemudian ada data pasiennya gitu ya jadi NKK KTP telepon email dan lain sebagainya kemudian ada rekamedis dari seluruh rumah sakit terkait penyakit gitu ya kemudian juga ada database mengenai pembayaran gitu untuk pembayaran rumah sakit dan ada juga integrasi dengan klinik-klinik lain mungkin di sini ada lebih banyak lagi untuk data integrasinya tapi saya juga tidak masukkan di sini data-data ini didapat dari satu proses menggunakan chatbot gitu ya jadi ketika kita melakukan pendaftaran gitu melakukan pendaftaran ke rumah sakit tersebut kalau yang konvensional atau yang yang biasa itu kita hanya masuk ke pendaftaran ya registrasi gitu ya registrasi ke apa namanya pendaftaran rumah sakit gitu ya kemudian dari situ mereka akan memberikan kita penomeran gitu ya oh ini masuknya nomor sekian untuk dokternya si A atau si B gitu nah di sini kita dihadapkan ke dalam satu satu mesin satu mesin dimana kita harus meregister nomor telepon kita gitu ya kita harus meregister nomor telepon kita nah kemudian nanti akan dikirimkan suatu informasi oleh apa namanya chatbot mereka ke dalam whatsapp kita nah dari situ kita akan mulai start untuk berkomunikasi di sini kita lihat di sini saya masukin kata-kata apapun ya di sini saya masukin pagi kemudian dia akan masuk lah itu secara otomatis si chatbot ini ini chatbot itu singkatan dari chatting menggunakan robot ya sebenarnya ya jadi ini penggunaannya adalah menggunakan AI ini akan otomatis si whatsapp ini akan mengeluarkan mengenai informasi-informasi yang kita konfigurkan di belakang whatsapp gitu ya jadi kita ada satu set up-an di whatsapp untuk mengeluarkan informasi ini ketika kita memberikan kalimat pembuka gitu ya mau dia pagi mau dia siang sore gitu ya dia akan otomatis keluar informasi ini kemudian kita disuruh memilih dari sini dia keluarkan menu apa yang kita harus pilih gitu ya dan kita mau-mau melakukan apa di rumah sakit tersebut misalnya kalau saya di sini masukin pendaftaran perawat jalan gitu ya jadi saya masukin tiga maka si chatbot ini akan mengidentifikasi oh yang dimasukin tiga gitu ya jadi dia langsung memberikan feedback atau sambungan atau balasan itu dengan kalimat berikutnya yaitu saya diharuskan untuk mengisi nama KTP dan lain sebagainya gitu ya sesuai dengan format yang sudah mereka berikan ketika saya masukin itu salah maka dia akan melakukan informasi balik bahwa format yang anda masukkan itu salah jadi dia sudah bisa mengidentifikasi si AI ini sudah bisa mengidentifikasi bahwa saya tidak sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh mereka gitu jadi dia akan membalikkan ke kita ketika saya masukin kembali dengan format yang benar maka keluarlah proses selanjutnya gitu ya proses selanjutnya saya disini harus masukin etnis saya apa jika saya sudah masukin kemudian disini ada keluar lagi apa namanya menu yang selanjutnya yang harus saya pilih gitu ya saya mau melakukan pendaftarannya itu pembayarannya secara tunai atau dengan asuransi gitu ya maka saya pilih dua keluar lagi mengenai daftar polinya nah disini kita bisa lihat informasi mengenai sisa kuota jadi dalam satu dalam satu poli itu mungkin terdiri dari beberapa dokter ya namun ada batasan yang disampaikan disini bahwa sisa kuota yang ada adalah 60 jadi ketika itu sisa kuota tinggal 0 maka saya tidak bisa masuk mendaftar untuk poli tersebut gitu jadi seperti ini ya contohnya ini laktasi tutup tutup gitu ya jadi saya tidak bisa mendaftar ke sana nah ketika saya pilih maka akan keluar kembali informasi bahwa pendaftaran telah berhasil gitu ya jadi saya tinggal menunggu dipanggil oleh dokter jadi ini salah satu fitur yang saat ini digunakan oleh salah satu RSUD jadi mereka sudah tidak menggunakan lagi pendaftaran secara manual mereka sudah melakukan secara otomatis gitu dan untuk apa namanya pendaftarannya pun kita diarahkan dulu awalnya gitu nah setelah bisa mereka akan menyerahkan itu kepada kita jadi disini kita bisa lihat bahwa AI ini bisa mengidentifikasi apa yang kita masukkan bagaimana caranya pastinya dia mempunyai satu data yang bisa dia gunakan untuk memvalidasi apakah yang kita masukkan itu sudah benar atau belum gitu misalnya kita masukin disini angka 8 sementara AI itu memiliki data itu apa namanya tidak ada nomor 8 gitu ya jadi dia langsung bilang oh nomor tersebut tidak ada misalnya gitu jadi AI dan data itu saling berkaitan ya terutama dengan big data karena AI ini bisa bekerja dengan baik jika dia memiliki library atau memiliki data-data yang bisa dia gunakan untuk melakukan proses validasi seperti itu jadi misalnya juga contohnya ketika kita melakukan face recognition kita juga harus memiliki satu library di mana kita menentukan titik-titik apa yang harus diperiksa oleh si AI misalnya dari sisi hidung atau sisi pipi sisi muka sisi dahi itu ada titik-titik yang bisa diperiksa oleh mereka apakah benar orang ini sama dengan pemilik wajah yang ini seperti itu jadi library itu harus ada di dalam big data untuk mereka bisa mempermudah mengidentifikasi kebenaran dari data yang mereka terima oke mungkin ini untuk penutup jadi kalau untuk dari sisi data untuk saat ini dan saat yang akan datang data itu adalah sangat penting bahkan saat ini data itu dianggap sebagai gold gitu ya karena untuk perkembangan bisnis saat ini sangat banyak sekali yang memerlukan mengenai data-data yang dapat mensupport dari sisi bisnis mereka jadi saat ini data is a gold gitu ya merupakan aset yang paling penting untuk setiap lini bisnis gitu jadi ditambah lagi dari sisi pemerintahan kita sudah berkomitmen untuk melakukan centralized atau data satu gitu ya jadi mereka akan membangun satu big data yang nantinya akan dibangun untuk mengintegrasikan informasi di berbagai lini gitu pemerintahan maupun bisnis jadi betapa pentingnya big data itu bagi kita in the future dan orang-orang yang dapat melakukan proses pengolahan dari big data tersebut gitu ya termasuk para pengembang dari artificial intelligence nah untuk information teknologi ini saya ada tambahan apa sih yang kita perlukan sebagai dasar kemampuan kita untuk dapat masuk ke dalam data analis atau proses pengolahan big data ini yang pertama itu kita mengetahui konsep mengenai pemodelan data kemudian kita juga bisa menggunakan programming kemudian juga mengetahui mengenai jaringan dari satu sistem informasi dan penggunaan dari antarmuka contohnya kayak seperti aplikasi-aplikasi online atau API atau mungkin interface dengan menggunakan robotik jadi dari situ kita akan memiliki satu kemampuan untuk dapat membangun atau mengetahui bagaimana caranya kita dapat memperoleh data dapat menggunakan data-data yang tersebar melalui proses Halo Buneli waktunya sudah mau selesai jadi mohon dipercepat nanti sekalian untuk ada sesi tanya-jawab dikasih dua menit lagi ya bu iya iya tinggal satu lembar lagi oke dua menit lagi ya bu siap oke jadi untuk analisa sistem jadi kita juga dituntut untuk bisa mengetahui bagaimana sistem itu bekerja kemudian pengalaman berbasis web juga bagaimana mengimplementasikan suatu web aplikasi kemudian juga dasar atau pemrograman menggunakan database yaitu membuat memodifikasi atau memelihara basis data dan data structure-nya kemudian query dan lain sebagainya kemudian kita juga mengetahui dari sisi kebutuhan pelanggan atau dari sisi bisnisnya ya kemudian dasar-dasar dari sistem informasi seperti data mining manajemen basis data seperti itu kemudian untuk kemampuan untuk pengembangan dan modifikasi sistem informasi dan dua terakhir adalah manajemen proyek jadi dari sisi kita bukan hanya data yang kita perlu ketahui tapi juga ada beberapa konsep yang harus kita mengerti bagaimana kita memanfaatkan data ini dan bagaimana atau seperti apa yang harus kita rancang untuk kebutuhan ke depannya gitu baik itu saja dari saya terima kasih adi-adi dan bapak ibu terima kasih pak cukup sekian ada yang mau bertanya ya nanti oke terima kasih ibu atas presentasinya dari judul yang ibu paparkan selanjutnya ya tentunya para peserta ada sesi tanya-jawab jadi tiga pertanyaan terlebih dahulu ya mungkin mudah-mudahan selama 15 menit itu bisa untuk menuhi dari segi pertanyaannya dan dari panitia juga menentukan nanti dari tiga pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari peserta nanti ada dove rice itu dari panitia kaos jadi nanti ibu yang menentukan aja ya bu mana pertanyaan yang terbagus terbaik ya yang ibu rasakan bahwa itu memang layak untuk dapat dove rice oke silahkan para peserta untuk menanyakan karena disini ada dove rice nya ya nah nanti untuk karena nanti pertanyaan ini nanti semuanya berbicara jadi bisa diantisipasi dengan melakukan chat aja oh pakai chat jawabnya pakai chat juga atau tidak pak supaya tidak 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 langsung kalau pertanyaannya kalau jawabannya langsung ibu ungkap aja langsung ya mungkin itu ya bu oke silahkan para peserta lakukan pertanyaan untuk sesi yang terakhir ini silahkan ditunggu ini ada pertanyaan oke saya jawab dulu untuk yang manajemen proyek ini maksudnya manajemen proyek itu mahasiswa tidak mencapai target tujuannya itu bagaimana ya bisa diperjelas gak itu pertanyaan apa langsung aja kalau tadi bu Nelly kurang jelas dari segi pertanyaannya yang menanyakan tentang hal yang tadi yang mau dibahas dengan bu Nelly silahkan boleh langsung berbicara kalau hal yang seperti ini tadi atas nama siapa Milati ya Milati oke silahkan Milati untuk langsung menanyakan karena ibu mungkin persepsinya takut berbeda dalam menjawab pertanyaan dari kamu silahkan Milati bisa langsung disuarakan soundnya izin bertanya pak ebu tadi yang saya tanyakan kan manajemen proyek kan sebuah mahasiswa yang untuk mencapai tujuannya ya bu kalau kita yang gak mencapai tujuannya itu gimana tuh bu maksudnya itu page yang mana yang tadi bu yang terakhir nanti 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 keterampilan manajemen proyek ya oh ya ya jadi memang untuk pembelajaran pak memang kita tidak bisa serta-merta mengetahui semua secara keseluruhan pastinya semuanya itu butuh proses untuk pembelajaran jadi untuk informasi-informasi yang memang kita belum ketahui pastinya kita harus berinisiatif untuk mengetahui mempelajari lebih jauh gitu ya jadi untuk manajemen proyek memang disini lebih kepada bagaimana dari sisi mahasiswa mengetahui apa yang akan menjadi target akhir suatu apa namanya big data jadi misalnya tujuan kita adalah pengen mengetahui informasi ini proyeknya kita bisa pengembangan untuk proyek ini sehingga tercapai hasil yang lebih dari apa yang diharapkan oleh perusahaan misalnya gitu nah itu untuk pencapaian proyek step-stepnya itu mungkin kalau untuk saat ini dari sisi teori mungkin akan perlu lebih lagi diperdalam gitu ya mbak jadi untuk keterampilan memang pastinya akan butuh pendalaman gitu jadi untuk lebih bisa kita dari sisi apa namanya skill kita lebih memadai lagi itu pastinya kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang kita dapatkan dari kampus ya pastinya kita juga harus mengembangkan terus dari sisi skill kita baik di luar maupun pada saat kita melakukan proses pembelajaran di kampus ya baik bu terima kasih oke cukup milati baik selanjutnya bu untuk pertanyaan selanjutnya oke siapa data warehouse itu sendiri itu bisa kita pisahkan karena antara satu server dengan yang lain itu kita bisa koneksikan gitu ya itu tergantung lagi balik lagi desain struktur dari si apa namanya pendesain data arkiteknya apakah dia mau dalam satu lingkup atau satu server tertentu atau untuk misalnya dari sisi performance ya perlu supaya lebih cepat downloadnya lebih cepat lagi kita pisahkan menggunakan staging-staging yang lain gitu ya nah itu memang ada beberapa konsep yang perlu kita perhatikan jadi balik lagi tergantung kepada perancangan dari big data nya yang mau kita gunakan gitu kalau misalnya memang untuk struktur datanya itu kita hanya mampu untuk satu server ya kita bisa menggunakan server yang sama untuk pengolahan dari data sourcenya menjadi satu data warehouse cuman memang ada kelemahan yaitu ketika itu diproses dalam satu server pastinya akan mempengaruhi satu performance gitu jadi akan lebih ada beberapa konsep yang harus kita perhatikan dari sisi performance kemudian dari sisi sizing dari sisi sizing servernya itu sendiri kalau memang dia besar ya kita bisa dan memang hanya kebutuhannya saat ini hanya satu ya kita bisa menggunakan itu saja tapi kalau misalnya kita bisa memiliki beberapa server itu kita bisa lakukan pemisahan gitu karena memang antara server ini kita bisa integrasikan gitu apakah itu menggunakan satu tools yang tadi ya seperti saya sebutkan itu kita bisa gabungkan misalnya menggunakan satu tools haduk misalnya atau mungkin menggunakan power biaya yang istilahnya dikeluarkan oleh microsoft kemudian kita dari power biaya itu akan lari ke masing-masing server tersebut gitu ya itu juga bisa jadi tidak melulu harus dalam satu server jadi maksudnya centralized itu bukan di satu server ya mbak apa mas ya mas api ya tapi satu lingkungan gitu loh satu satu lingkungan yang saling berkaitan gitu dia bisa kalau misalnya sekarang itu kita ada konsep di cloud ya di cloud itu kita ada mengenai microservices nah itu dibagi-bagi per container untuk masing-masing sehingga mempermudah kita untuk ketika ada maintenance atau perubahan hanya dalam satu database tertentu gitu ya nah itu dari sisi apa namanya strukturnya juga kita bisa desain agar ke depannya kita bisa lebih mudah untuk melakukan maintenance gitu yang dimaksud dengan centralized adalah kita saling berintegrasi gitu jadi saling berkaitan satu sama lain gitu gitu mas api udah wekah atau ada sudah bu terima kasih banyak oke oke baik gak ada tanggapan safety cukup ya nah itu satu lagi terakhir mungkin satu pertanyaan disitu chatnya ada beberapa pertanyaan dari peserta ibu ya tinggal tergantung nanti tergantung ibu yang memilih saja dari yang terakhir ini untuk yang pertanyaan ketiga silahkan ibu memilih atas nama siapa nanti langsung aja dijawab sebagai mas karena tiga tadi oh ya jadi mungkin saya bermasukin yang adik kali ya adik oke bagaimana ika dan privasi terkait dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan bagaimana perusahaan oh ini panjang juga ya pertanyaan perusahaan dapat memastikan bahwa teknologi mereka digunakan secara etis dan aman oke kalau dari sisi perusahaan pastinya kita mempunyai rule-rule yang harus kita patuhi kemudian juga ada regulasi-regulasi dari pemerintah terkait mengenai data dan privasi ya jadi dari situ kita harus membuat merancang dari sisi AI-nya tersebut jangan sampai data yang kita pergunakan itu dapat diambil atau di take over dengan pihak lain gitu pastinya kita juga harus melakukan pengamanan dari sisi security gitu ya jadi untuk AI ini pastinya akan saling berkaitan dari sisi infrastruktur kemudian dari sisi pengamanan data kemudian dari pengamanan sistem kemudian dari regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah contohnya kalau misalnya terkait masalah apa namanya data customer gitu ya itu pastinya tidak boleh untuk di sharing ke orang lain atau pihak lain tanpa sepertujuan atau sepengetahuan dari si customer tersebut gitu ya jadi beberapa apa namanya batasan-batasan juga harus diketahui oleh si pembuat atau si perancang sistem jadi ada beberapa peraturan yang memang dicanangkan oleh pemerintah dari sisi kita sebagai developer dan sisi perusahaan harus mengetahui bahwa ada resiko-resiko yang harus dijaga terkait mengenai apa namanya pengembangan AI ini gitu jadi kalau dari sisi apa namanya IT sendiri pastinya kita harus berangkat kepada keamanan ya keamanan sistem keamanan data dan keamanan jaringan itu sendiri gitu bagaimana supaya data tersebut tidak terpublikasi selama data itu yang kita miliki kita pergunakan sendiri itu tidak akan menjadi masalah tapi ketika data itu data yang kita punya kita serahkan atau kita sharing dengan pihak ketiga maka pihak customer harus mengetahui harus mendapatkan izin dari mereka bahwa data itu memang di-share ke pihak lain seperti itu jadi kita juga tidak bisa sembarangan Mbak eh Mbak adek ya ya Bu terima kasih Bu untuk jawabannya ya oke sudah tiga nih Pak untuk yang lain kalau ada yang bertanya mungkin bisa itu ya lanjut ya mungkin cukup tiga pertanyaan dan juga sudah lewat dua menit sudah selesai jadi mungkin Ibu bisa memilih dari tiga pertanyaan yang terbaik mungkin nanti dari Panitia akan memberikan satu dua fresh berdasarkan penilaian Ibu dari pertanyaan dari ketiga tadi mungkin silakan Ibu pengumumkan saja siapa atas nama siapa yang terbaik ya ini sebenarnya satu rangkaian ya rangkaian jadi dan penjelasannya mungkin ini jadi satu ilmu juga buat adek-adek jadi saya pilih mbak adek oke mbak adek ya anda terpilih mendapatkan door price nanti Panitia akan menyediakan door price mungkin pembagiannya hari selasa adek bisa ketemu ketua pelaksana Pak Rusli Kuteh ya hari selasa ya terserah nanti hari jamnya nah mungkin itu saja pengumuman dari saya sebagai moderator hari ini terima kasih Ibu Nelly atas kerjasamanya terima kasih dalam mempresentasikan ya kita kembalikan berarti kerjaan moderator saya sudah selesai kita kembalikan ke Pak Edi sebagai tim yang dikhususkan untuk membuka dan menutup seminar ini silahkan Pak Edi baik alhamdulillah terima kasih Pak Depitah terima kasih juga kepada Pak Depitawati Bu Nelly halo iya Pak sebelum di akhirnya ada kata penutup dulu oh iya iya ya paling mungkin dari saya ketika kita terjun ke dalam suatu dunia kerja gitu ya kita jangan jangan pernah berhenti untuk belajar terutama di bagian apa IT gitu ya karena IT terus berkembang gitu terus apa namanya ada teknologi teknologi yang baru gitu ya terutama untuk para teknikal IT-nya itu harus terus mengupdate gitu ya informasi teknologi gitu jadi ilmu kita akan terus berkelanjutan seperti itu dan untuk adik-adik yang lain untuk di dalam dunia pekerjaan pastinya kita akan dapat banyak rintangan karena itu akan berbeda dengan yang kita dapat dari masa kuliah gitu ya pastinya harus terus belajar gitu harus terus apa namanya meningkatkan pengetahuan kita itu aja sih pak suaranya hilang pak ada kok ibu oh ada ya saya hilang berarti baik baik terima kasih sekali lagi ibu Nelly atas materi dan motivasinya pada peserta seminar hari ini kami mohon atas nama manajemen SDMik Pranata Indonesia dan SDBH Cipta Di Pranoto kita rekan-rekan panitia seminar mengucapkan banyak terima kasih istilah pada Ibu Nelly Novita Wati yang telah memberikan mati mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali mu buat ini amin kepada semua peserta mohon maaf karena keterbatasan waktu yang disediakan mudah-mudahan rasa penasaran ini menjadi motivasi untuk lebih belajar lagi ibu Nelly lebih meningkatkan untuk lebih minat belajar untuk bidang-bidang IT tidak hanya orang SDMik tapi SDBA juga sangat ibu Nelly ibu terima kasih ibu Nelly terima kasih terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih Bapak dan Ibu terima kasih ibu terima kasih ibu harikati yang pertama tadi untuk ade Yulia Setiawati ya sama-sama ade buat rekan-rekan peserta yang lain juga jangan bercila hati ya mudah-mudahan kegiatan seminar hari ini dari pagi sampai saat ini ya banyak bermanfaat sekali ya tidak hanya sertifikatnya tapi materi-mati yang diberikan menambah wawasan buat semuanya tes-tes suaranya hilang Pak sebelum secara resmi ditutup mungkin ada sesi atau foto dulu Oh kegiatan foto sama dulu ya belum TNPA dulu semua pertanyaannya ya Bantu Pak Sip gimana teknisnya Pak Sip? iya aktifin yang lain juga belum coba yang belum mengaktifkan kameranya oke dimulai ya ditung ya saya ambil teks beberapa kali foto tahan senyumnya dulu ya teks yang pertama ya satu dua tiga lagi satu dua tiga lagi satu dua tiga lagi satu dua tiga lagi lagi tiduran kali Pak tiduran Pak bajunya nyatu sama background Pak sama-sama putih terima kasih selamat beraktifitas hal-hal yang berkaitan akan kami share di grup biasanya paling lambat 7 hari dari hari ini sekali lagi untuk yang berkaitan dengan cerifikat dan sebagainya akan diinformasikan melalui grup BA paling lambat 7 hari setelah kegiatan hari ini sekali lagi ada selama seluruh panitia seluruh manajemen SDMik Pranata Indonesia dan SDBA Cipto Hadi Pronto mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta terima kasih Pak 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 Devi terima kasih Pak terima kasih Pak